Nona berbunga hijau jilid 2 Wong Sin hendak mencegah, akan tetapi terlambat Sepuluh orang itu terlalu girang kalau hanya menerima hukuman seperti itu, dianggap amat ringan Dengan cepat mereka hampir berbarang menggunakan terunjuk menusuk mati kiri masing-masing Mencokelnya keluar dan berganti-ganti menyerahkan biji mati mereka itu kepada Chi Ying Gadis ini sambil tertawa-tawa menerima sepuluh buah biji mati itu dan memasukkannya ke dalam kantong jarum rahasia Kalian boleh pergi Bawa pergi bangkai-bangkai yang bau ini dan tinggalkan dua kuda terbaik lengkap dengan perbekalan jalan Sepuluh orang itu sambil menggunakan tangan kiri menutupi mati kiri yang sudah bolong dan mengalirkan darah Tergesa-gesa pergi dari situ membawa mayat sembilan orang dan meninggalkan dua ekor kuda besar yang paling baik Sebelum pergi, tidak lupa mereka menjura mengaturkan terima kasih kepada Chi Ying Hebat pemandangan ini Wong Sin sampai merasa betapa kedua kakinya menjigil Orang lain boleh takut setengah mampus kepada Chi Ying, akan tetapi dia tidak Dalam pandangannya, gadis itu masih tetap Chi Ying yang dahulu, tunangannya yang lincah jenaka Mengapa sekarang berubah begini? Chi Ying, kau benar-benar mengerikan Untuk apakah simpan sepuluh mati itu tanyanya, suaranya masih gemetar Chi Ying tertawa, lalu mengambil sebotol minyak dari sakunya Dengan muka tersenyum ia menuang isi botol ke dalam kantong sehingga sepuluh buah mati itu terendam minyak yang berwarna merah Kau tidak tahu Dengan obat ini kesepuluh buah mati itu menjadi keras seperti gundu-gundu beling yang indah Selain indah untuk permainan, juga berguna untuk dijadikan senjata MG, senjata gelap Bukankah lebih bagus dari segala macam pelor besi? Hai 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 kau terlalu ganas, Chi Ying, terlalu kejam kepada mereka Mereka orang-orang jahat biarpun begitu, cukup kau mengancam dan menakuti mereka Agar mereka mengubah hidup menjadi orang-orang baik Heh, tidak ada orang baik di dunia ini, semuanya jahat Yang baik hanya kita, eh, Kanda Wong Sin Yang tidak hanya kau dan aku inilah filsafat yang selalu diajarkan oleh Chong Hoa Setai Ketua Chong Hoa Pai Semua anggota Chong Hoa Pai menganggap bahwa di dunia ini hanya sendiri yang baik Orang-orang lain semua jahat, karena harus dimusuhi, dibasmi dan kalau perlu dibunuh Dua orang muda itu melanjutkan perjalanan mereka Sekarang perjalanan dapat dilakukan dengan cepat karena mereka sudah mendapatkan dua ekor kuda yang baik Dan yang sudah seringkali dipergunakan orang menjelajah daerah pegunungan itu Mula-mula Wong Sin berpikir bahwa nanti kalau dia dan Ciling sudah berhasil membunuh yang enam Ia akan menjauhkan diri dari gadis ini untuk kembali ke Kunlun, mencari istrinya Akan tetapi makin lama melakukan perjalanan dengan Ciling Makin tahulah ia akan sifat gadis ini dan hatinya menjadi terharu Ciling sebetulnya masih seperti dulu, lincah jenaka Hanya saja, ada pengaruh aneh yang meliputi diri gadis ini dan pengaruh ini seperti penyakit Dan kadang-kadang datang kadang-kadang pergi Kalau lagi waras, gadis ini tiada bedanya dengan Ciling tunangannya dulu Akan tetapi kalau kemat, wah, benar mengerikan Watak lincah jenaka berubah menjadi dingin keras, kehalusan berubah kekasaran Seorang Dewi berubah menjadi seorang siluman betina Ia dapat menduga bahwa ini tentu akibat dari pelajarannya Akibat dari hubungannya dengan Shang Hoa Pai dan diam-diam ia menaruh kasihan Akan tetapi dalam keadaan bagaimanapun juga, sedang waras atau sedang gila Gadis itu tetap baik kepadanya dan selalu menunjukkan cinta kasih yang amat besar Bagaimana ia tega untuk meninggalkan gadis ini? Dalam hal ilmu silat, ia kalah jauh Ia mengerti bahwa hal ini bukan sekali-kali karena ia kalah rajin belajar Melainkan karena orang yang menggembeleng diri Cying memiliki kesaktian luar biasa Memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada guru-gurunya di Kunlun Pai Diam-diam ia sering bergidi kalau memikirkan bagaimana hebatnya kepandayan dari Shang Hoa Supaya orang yang menjadi guru Cying, yang menjadi ketua Shang Hoa Pai di Hang Toan San Hari masih pagi sekali ketika dua orang muda ini sudah tiba di luar kota Lesha Dari jauh sudah nampak bangunan-bangunan yang tinggi dan megah Mereka menjadi kagum dan terpesona Sampai lama mereka menghentikan kuda dan memandang ke depan, merasa seperti mimpi Sudah semenjak kecil mereka mendengar hebatnya pemandangan di kota Lesha Kota tempat tinggal para dewa pada masa itu, Tibet masih diperintah oleh seorang raja Akan tetapi, biarpun Tibet merupakan kerajaan, namun sebetulnya yang berkuasa adalah para pendeta lama Mereka ini besar sekali pengaruhnya dan tidak ada keputusan raja dikeluarkan tanpa lebih dulu minta persetujuan dari para pendeta-pendeta kepala Sudah terkenal sampai ke daratan Tiongkok bahwa di Lasha ini adalah kedungnya ilmu-ilmu yang aneh Dan bahwa para pendeta Tibet ini banyak yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Kabarnya Takmo Chowisu banyak meninggalkan kitab-kitab yang tinggi luar biasa di daerah ini yang menjadi kedungnya agama Buddha Tempat inilah merupakan stasiun, tempat agama Buddha menyeberang dari India ke Tiongkok Maka tidak mengherankan apabila di situ terdapat banyak sekali pendeta-pendeta yang pandai Raja yang masih muda seakan-akan hanya boneka di tangan para pendeta kepala Sudah jamak di dunia ini bahwa segala keadaan adalah duipura Ada tinggi ada rendah, ada besar ada kecil, ada baik ada buruk Bukan hanya jamak, memang sudah seharusnya demikian menurut hukum im yang Tidak ada im, mana bisa ada yang Tidak ada sebutan tinggi, mana bisa muncul sebutan rendah Kalau manusia tidak mengenal apa itu artinya buruk, mana bisa mengenal pula artinya baik Dua sifat bertentangan, im dan yang inilah yang menghidupkan sesuatu yang menjadi sumber daripada pengertian kita Sehingga timbulah pengertian untuk mengenal, membedakan, dan karenanya panca indera kita dapat dipergunakan Demikian pula kehidupan di kalangan para pendeta lama Sungguh pun mereka itu semenjak kecil dijajali ajaran-ajaran agama yang selalu mengutamakan kebaikan melulu Namun dasar manusia ada yang baik tentu ada yang buruk Kalau semua manusia baik, dunia tidak sekacau sekarang ini, tentu berubah menjadi taman sorga loka Bukan hanya terdapat perbedaan-perbedaan, malah di antara pendeta-pendeta yang sudah tinggi tingkatnya, timbulah bermacam aliran Memang banyak terdapat pendeta-pendeta lama yang betul-betul penganut agama yang amat saleh, beribadat dan taat sehingga merupakan orang-orang alim yang menyucikan diri Akan tetapi, tidak kurang-kurang pula banyaknya yang tersesat, menyeleweng dari ajaran agama atau lebih tegas menyelewengkan agama menjadi ilmu-ilmu setan atau ilmu-ilmu hitam Malah banyak di antaranya yang begitu rendah sampai mau menjadi penjilat-penjilat para bangsawan untuk dapat mengecap kenikmatan duniawi sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya Seperti telah diketahui, putra cuan tanah yang kandiloka, yaitu yang 6, setelah menikah dengan putri seorang berpangkat di Lasha, dia mendapat kedudukan pangkat yang lumayan Di Lasha pada waktu itu, seperti di kota-kota besar lain di negara yang belum sempurna keadaannya, kemuliaan seseorang ditentukan oleh pangkat dan hartanya Kalau ia berpangkat, apapula berharta, mulialah dia Besarlah pengaruh dan kekuasaannya Yang 6 adalah putra cuan tanah yang kaya raya Maka dengan menggunakan hartanya, amat mudah baginya untuk menarik bantuan para pendekta lama yang silau matanya oleh emas untuk menjadi pelindungnya Malah ia berhasil pula mempengaruhi tubitan, seorang di antara 4 besar yaitu 4 orang guru besar di antara pendekta lama yang dianggap paling pandai dan paling tinggi kedudukannya Memang banyak di antara para hosyo yang menyeleweng Akan tetapi selama ini, 4 orang guru besar itu tetap dapat menjaga kesucian diri Hanya setelah yang 6 pindah ke Lasha dan diam-diam mengadakan perhubungan dengan tubitan Hosyo kepala ini akhirnya kena dipengaruhi dan merupakan pelindung yang 6 Makin besarlah kekuasaan yang 6 setelah semua orang mengetahui bahwa orang muda ini adalah sahabat baik tubitan yang ditakuti orang Ketika yang 6 mendengar tentang kejadian di loka, di mana ayahnya dan antek-kanteknya tewas oleh Chi Ying dan Wong Xin, ia terkejut setengah mati Sambil berlutut, ia menangis di depan tubitan Hosyo, menceritakan malapetaka yang menimpa keluarga ayahnya di loka Sebetulnya, yang 6 lebih banyak merasa takut daripada berduka Karena ia maklum bahwa tentu 2 orang bekas budak itu akan mengetahui bahwa ia telah pindah ke Lasha dan mencarinya untuk membalas dendam Sudahlah, Tai Jin, jangan berduka Mati hidup bukan milik raga kita dan ayahmu sudah mati biarlah ia mendapat tempat yang tenteram Ada pun 2 orang pemberontak itu, biar mereka berkepala 3 berlengan 6 Ada Pin Cheng yang akan menangkapnya agar kau dapat menghukumnya, kata tubitan menghibur Akan tetapi ketika mendengar dari para Hosyo yang dapat melarikan diri dari loka ke Lasha Betapa banyak pula pendeta di kepala itu, tan Hosyo terminasa di loka, tubitan Hosyo menjadi marah sekali Tidak hanya dia seorang yang marah, malah 3 orang pendeta kepala yang lain dan dia merasa tak senang Mereka dapat mengerti kalau ada budak yang memberontak dan membunuh cuan tanah Akan tetapi membunuh pendeta-pendeta, itulah keterlaluan, pikir mereka Tentu saja para pendeta kepala kerjanya hanya bersembah yang di dalam kelenteng ini Tidak tahu akan sepak terjang murid-murid mereka yang menyeleweng itu Biasanya 3 orang pendeta kepala yang lain adalah orang-orang yang beribadat dan tidak mudah marah Akan tetapi kali ini mereka tidak membantah ketika tubitan Hosyo memberi tugas kepada seorang murid kepala yang bernama Galang Hosyo Untuk membawa beberapa orang saudara dan melakukan pengejaran serta menangkap 2 orang muda yang telah mengamuk di loka itu Galang Hosyo adalah seorang pendeta gemuk yang berilmu tinggi Kepandainya masih jauh lebih tinggi daripada Tau Tan Hosyo dan dia merupakan murid nomor 1 Tubi Tan Hosyo Peribahasa guru kencing berdiri murid kencing berlari terbukti kebenarannya di sini Karena Tubi Tan Hosyo menjadi sahabat yang 6, tentu saja murid-murid ini bukan hanya sekedar bersahabat Malah boleh dibilang dia menjadi antek pembesar muda itu Kalau di loka yang 6 dahulu mengandalkan Tau Tan Hosyo, maka di las ha ia mempunyai Galang Hosyo sebagai pengawal pribadinya Maka terdengar perintah guru besar ini kepada muridnya Diam-diam yang 6 lalu cepat menghujani Galang Hosyo dan 4 orang sutenya dengan hadiah-hadiah dan janji-janji muluk sambil dibisiki Supaya kalau sukar menangkap hidup, 2 orang muda yang mengamuk di loka itu dibereskan saja yang artinya dibunuh Demikianlah, Wong Sin dan Cying yang telah tiba di luar kota las ha, tiba-tiba melihat 5 orang Hosyo datang dengan langkah lebar dan cepat Melihat gerakan kaki 5 orang Hosyo yang amat ringan ini, diam-diam Wong Sin dan Cying terkejut dan dapat menduga bahwa yang datang ini adalah orang-orang dengan kepandaian tinggi Kanda Wong Sin, kita telah disambut Tapi jangan takut, aku akan menghadapi mereka kata Cying, sikapnya memandang rendah sekali Cying, musuh kita hanya yang 6 Jangan mencari gara-gara dengan para Hosyo di sini Wong Sin memperingatkan akan tetapi gadis itu tersenyum mengecek 5 orang Hosyo itu bukan lain adalah Galang Hosyo yang memimpin 4 orang sutenya Baru saja hendak berangkat mencari 2 orang muda yang mengamuk di loka Mereka sudah mendengar laporan matematu di luar tembok kota bahwa yang mereka cari sudah datang Bagus, kata Galang Hosyo, anjing-anjing sudah datang tinggal mengebuk saja Lalu bersama 4 orang sutenya, ia berlari keluar kota untuk menghadang Wong dan Cying Melihat bahwa pasangan muda-mudi itu benar-benar masih amat mudah, Galang Hosyo menjadi heran sekali Masa tautan Hosyo sampai kalah oleh 2 orang muda ini? Apakah kalian yang bernama Wong Sin dan Cying, 2 orang bekas muda yang menimbulkan huru hara delo? Katanya Galang Hosyo sambil mengangkat muka dengan sikap angkuh Dengan tenang Wong Sin menjawab Betul, akan tetapi Cying tertawa dan menyambung Hosyo cebol, kalau nonamu yang membuat huru hara di loka Kau mau apa Galang Hosyo adalah seorang yang sudah tinggi tingkat kepandainya Mendengar makian ini ia dapat menindas perasaan marahnya dan ia hanya tersenyum Orang-orang muda suka besar kepala, mengira di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan mereka Ah, anak-anak yang masih hijau, lekas kalian turun dan berlutut Pincengan tidak akan menggunakan kekerasan, hanya akan menggiring kalian ke kota di mana kalian akan dihadiri Hosyo sialan, siapa sudi dengar romonganmu yang busuk? Menyingkirlah biar kami lanjutkan perjalanan bentak Cying Tangan kirinya bergerak dan lima benda bundar mengkilap menyambar ke arah jalan darah berbahaya di tubuh Galang Hosyo dan adik-adik seperguruannya Itulah serangan gelap yang amat cepat dan sukar dikelip Akan tetapi dengan tenang lima orang Hosyo itu menggerakkan tangan dan lima buah benda bundar itu sudah dapat mereka tangkap dengan telapak tangan Galang Hosyo melihat benda itu dengan keningnya berkerut Dengan tongkatnya yang kecil panjang, tongkat terbuat dari sebangsa bambu kuning Ia mencongkel tanah di depannya kakinya, melempar benda itu ke dalam tanah dan menguruknya lagi dengan ujung tongkat Sambil mengeluarkan seruan kaget, empat Hosyo yang lain juga mengikuti perbuatan ini Lalu kelimanya mengucapkan doa-doa pendek sambil merangkap kedua tangan ke depan dada Kemudian Galang Hosyo membuka matanya, memandang Cien sambil membentak Bocah keji, dari mana kau mendapatkan meti manusia itu? Orang-orang telah dengan sukarlah menyumbangkan sebelah matanya kepadaku, semua ada sepuluh biji Sekarang kalian lima orang Hosyo sinting membuang lima biji, harus ditukar dengan sebelah metu Kalian jawab Cien sambil mendelikan matanya Dua orang Hosyo mengeluarkan seruan keras, tak dapat menahan kemarahannya Serentak mereka melompat ke depan, seorang menubruk Cien dan yang seorang lagi menubruk Wong Sin Untuk menyeret dua orang muda itu turun dari kuda Sambaran mereka ini hebat sekali, tangan kanan mencengkeram ke arah pundak dan tangan kiri dihantamkan kepada punggung kuda Wong Sin yang merasai datangnya angin pukulan yang amat keras, kaget bukan main Ia melompat ke arah lain sambil menggulingkan tubuh, hampir saja ia roboh terguling Kalau tidak lekas-lekas ia menggunakan tangannya mendorong tanah, sehingga ia dapat berdiri tegak lagi Ada pun Cien sambil mengeluarkan suaranya ring, dengan ringan sekali tubuhnya melompat dari atas kuda menghindarkan cengkeraman Akan tetapi tidak seperti Wong Sin, sambil melompat sebuk merahnya meluncur ke arah leher lawan merupakan serangan balasan yang sekaligus mengarah urat kematian Terdengar suara keras ketika tangan kiri dua orang hwasyu itu mengenai punggung kuda Dua ekor binatang itu meringkik hebat, melompat jauh dan berlari keras Akan tetapi baru beberapa belas meter mereka lari, sekali lagi mereka meringkik dan terguling oboh berkelonjutan terus mati Kiranya hajaran tangan kiri dua orang hwasyu tadi telah meremukan isi perut mereka Ada pun hwasyu yang menyerang Cien, ketika melihat datangnya ujung sabuk mengarah jalan darah di lehernya Kembali mengeluarkan seruan keras, tangan kanannya yang luput mencengkeram tadi ditarik untuk menangkap ujung sabuk dan merampasnya Akan tetapi, ciling melihai sekali Sekali sendal ujung sabuknya melejit dan lolos dari cengkeraman malah dapat memecut lengan hwasyu itu yang cepat mundur dengan seruan kaget Kulit lengannya itu pecah dan biarpun tak mendatangkan luka berbahaya tetap saja terasa amat sakit Dilain saat ciling sudah tertawa hahaha hai hai sambil mengobat abitkan sabuknya Mari, mari, cucuku gundul, mari kalau hendak menerima hajaran nenekmu katanya Dua orang hwasyu itu memuncak kemarahannya Dengan geram mereka mengeluarkan senjata mereka, sebuah toya yang besar dan berat Langsung mereka menerjang maju, seorang menyerang wongsin yang kedua menyerang ciling Wangsin sudah menarik pedannya dan segera ia bertempur dengan hwasyu itu Diam-diam ia mengeluh karena selain toya lawannya amat kuat tidak terpatahkan pedang mustikanya Juga tenaga lawannya ini besar sekali, membuat telapak tangannya sakit-sakit tiap kali senjatanya menangkis toya Ia segera mengeluarkan semua kepandayanya, mainkan ilmu pedang kunlunpai yang amat cepat Benar juga, setelah ia menggunakan kecepatannya, ia dapat mengimbangi lawan Di lain pihak, sambil tertawa-tawa mengejek, ciling melayani dan mempermainkan hwasyu kedua Toya adalah sebuah senjata yang kaku dan keras Maka menghadapi senjata sabuk yang amat lemas dan digerakkan dengan amat cepat secara aneh Hwasyu itu segera terdesak hebat Harus diakui bahwa dalam hal tenaga dalam, ciling masih tidak mampu menangkan hwasyu ini yang sudah memiliki pengalaman dan latihan puluhan tahun Akan tetapi ciling mewarisi ilmu silat yang aneh dan ganas Setiap pukulan merupakan tangan maut yang mengarah jalan darah-jalan darah yang paling berbahaya Tidak mengherankan apabila hwasyu lawannya menjadi bingung dan kacau permainan toyanya Hai hai hai, hwasyu bau Orang macam kau biar ada sepuluh, mana bisa melawan aku? Konco-koncomu itu apa jerih menghadapi aku? Biar mereka maju bersama tantangnya, sombong dalam kemenangannya Melihat seorang saudaranya menghadapi Wong Xin sudah cukup dan dapat mendesak, hwasyu hwasyu itu tidak mau membantu Akan tetapi melihat saudaranya yang terdesak oleh ciling mereka gelisah Akan tetapi Dalong hwasyu dan empat orang adik seperguruannya ini adalah hwasyu hwasyu berkedudukan tinggi di Tibet Mana mereka sudi mengeroyok? Hanya setelah mendengar tantangan ciling, seorang di antara mereka menjadi panas hati dan mendapatkan kesempatan selagi lawan menantang Ia segera melompat maju memutar tongkatnya Bocah ganas, lihat Toya serunya sambil menyerang dengan hebat Ciling gamdiam sudah siap sedia Melihat hwasyu itu maju, ia tertawa dan sekali tangan kirinya bergerak kembali lima biji matu yang masih berada di kantongnya Ia sambitkan kepada hwasyu itu, mengarah lima jalan darah di tubuhnya Jarak antara mereka hanya 3-4 meter, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan mendesak ini Makan ini seru ciling Sebetulnya, menurut sopan santun dunia persilatan, menyerang secara menggelap merupakan pantangan besar Oleh karena itu, setiap kali hendak membuka serangan, orang selalu mementa dan setiap kali menggunakan senjata rahasia Selalu didahului dengan seruan agar lawan bersiap sedia Akan tetapi ciling yang licik sekali berseru setelah senjata rahasianya menyambar lawan Bukan main kagetnya hwasyu ini Hwasyu pertama yang tahu kawannya diserang secara menggelap, hendak mencegah dengan mengirim serangan ke arah kepala ciling Akan tetapi ia terlambat Lima buah benda itu sudah dilontarkan dan dengan cekatan ciling sudah dapat menggelap dari serangannya Hwasyu yang menghadapi ancaman maut dari lima butir biji metu itu Melempar diri ke belakang untuk menghindarkan serangan Akan tetapi dua butir biji metu yang menyambar lutut kiri dan bawah pusarnya sukar dikelit dan agaknya ia akan segera mendapat celaka Pada saat itu terdengar bentakan keras dan sebatang tongkat kecil panjang meluncur memapak Dua butir biji metu itu sehingga terdengar suara tak tak dan biji metu itu terlempar ke pinggir Tidak mengenai sasaran Itulah tongkat dari galang hwasyu yang dilontarkan untuk menangkis Hwasyu yang baru saja terbebas dari bahaya maut Melompat bangun dengan muka pucat Keringat dingin membasai jidatnya Ia bersyukur bahwa suhengnya sudah bergerak cepat dan dapat menyelamatkan nyawanya Ia memungut tongkat itu dan menyerahkan kepada galang hwasyu dengan sinar metle Terima kasih Kemudian ia menerjang ciling memaki Setan licik kau benar-benar ganas dan pantas menjadi penghuni neraka Hai 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 Hwasyu bau Suruh kawanmu yang dua lagi maju Itu hwasyu cebol mana berani galang hwasyu hanya tersenyum biarpun hatinya mendongkol sekali dimaki oleh gadis itu Akan tetapi sutenya seorang lagi marah lalu memutar toya dan menyerbu sehingga di lain saat Cieng sudah dikeroyok tiga Tentu saja Cieng menjadi repot sekali Melawan seorang hwasyu saja, ia dapat mengimbangi dan menang di atas angin hanya karena ia mengandalkan kecepatannya padahal ia kalah tenaga Apalagi sekarang dikeroyok tiga Lebih-lebih lagi kegelisahannya ketika melihat Wong Sin sudah repot sekali dan dalam jurus berikutnya Wong Sin terkena serampangan kakinya Ia mencoba untuk melompat, akan tetapi kurang cepat dan tulang keringnya terkena hajaran toya sampai patah tulangnya Orang muda itu mengeluh dan melompat jauh menggunakan satu kakinya yang belum terluka Hwasyu itu hendak mengejar, akan tetapi Cieng keburu melompat jauh menghadang di depan Wong Sin sambil berseru Hi, hwasyu tengik Kawanku sudah terluka dan kalah, kau masih mendesak terus Apakah tua bangkotan tidak malu menghina yang muda mendengar ucapan ini? Hwasyu itu melengak dan otomatis ia bergerak mundur Tentu saja, sebagai seorang yang berkedudukan tinggi ia pantang sekali dianggap yang tua menghina yang muda Ia ragu-ragu dan menengok ke arah Galang Hwasyu sambil menanti keputusan Bocah ganas, apakah setelah kawanmu terluka kau masih tidak mau menyerah? Tanya Galang Hwasyu Cieng cerdik sekali, akan tetapi ia maklum bahwa kali ini ia tidak berdaya Maka ia sengaja hendak mengulur waktu dan tidak mau menyerah secara mentah-mentah Hwasyu cebol, siapa sudi menyerah? Kawanku terluka, akan tetapi, aku belum kalah Kau tahu kalau begitu, kami akan merobohkan kau lebih dulu Seru Hwasyu yang tadi hampir menjadi korban senjata rahasia Dan ia melompat maju dengan serangannya, diikuti Dua orang kawannya, mereka bertiga yang tadi mengeroyuknya hendak cepat-cepat mengelahkan Cieng Maka begitu menerjang mereka menggunakan tongkat mereka mainkan jurus yang paling ampuh Cieng cepat mengelak sambil mengebut dengan sabuknya Cih, tak tahu malu Tiga monyet bangkotan mengeroyok seorang nona muda Mana di dunia kengu ada macam aturan itu? Tebal muka tiga orang Hwasyu itu menjadi buah huat, tak berdaya Mereka merasa malu sekali dan terpaksa mereka menahan senjata mereka Kau sendiri yang tadi menantang minta dikeroyok seorang di antara mereka mencoba untuk membentak Selaka, aku bicara main-main, kiranya kalian kakek-kakek tua begitu tidak tahu Malu menggunakan kesempatan orang muda main-main lalu mengeroyok sungguh-sungguh Cieng memang sejak dulu berwatak lincah jenaka dan pandai bicara Sekarang menghadapi ancaman pihak yang lebih kuat Keganasannya bersembunyi dan muncullah sifat-sifatnya dahulu yang cerdik Melihat tiga orang sutenya nampak bengong Galong Hwasyu tertawa sambil memukul-mukulkan tongkatnya ke atas tanah Sute sekalian mundurlah Biar Pim Cheng menghadapinya seorang lawan seorang Cieng melihat akalnya berhasil membuat ia tidak akan dikeroyok lagi Apapula yang maju adalah Hwasyu cebol gemuk ini Yang lain-lain boleh lihai Akan tetapi si cebol gemuk ini mana bisa mensilat dengan baik Ia cepat menghampiri galong Hwasyu dan menyerang dengan serentak Bagus Siapa kalah dalam pertempuran ini berarti haknya kalah dan harus mundur Janji orang gagah tak dapat ditarik kembali Para Hwasyu itu melengat Siapa yang berjanji? Benar-benar seorang bocah yang licik sekali Liak ilmu silat dan mulutnya Akan tetapi galong Hwasyu yang sudah melihat ilmu silat Cieng Tanpa ragu-ragu lagi berkata Baiklah, siapa kalah berarti pihaknya kalah Majulah Cieng tidak berlaku seji, sungkan, lagi Sabuknya menyerang cepat, mengarah jalan darah yang goat hiat dan kinceng hiat Anehnya galong Hwasyu tidak mengelak mundur, bahkan melangkah setindak dan menyodokan tongkatnya ke arah leher nona itu Gerakan tongkatnya yang kecil panjang itu cepat bukan main, tau-tau sudah mengancam leher Cieng Gadis ini terkejut Kalau dah melanjutkan serangannya, sebelum ujung-ujung sabuknya mengenai tubuh lawan, lebih dulu ia akan dimakan tongkat Terpaksa ia mengelak sambil menggerakkan sabuknya lagi, sekaligus menotok ke arah iga dan pergelangan tangan galong Hwasyu Gerakannya indah dan cepat lagi ganas, membuat Hwasyu pendek gemuk itu mengeluarkan seruan memuji Akan tetapi secepat-cepatnya Cieng, ia masih kalah cepat oleh Hwasyu murid kepala Tibet itu Tongkat sudah diputar lagi, sekaligus menangkis dua ujung sabuk Cieng menggetarkan sabuknya hendak membelit tongkat, namun lawannya sudah menarik kembali tongkatnya dan di lain saat ia sudah berjongkok dan dua kali ujung tongkatnya menusuk sambungan lutut kedua kaki Cieng Gadis itu berseru kesakitan dan roboh terguling Ikat gadis liar ini seru galong Hwasyu kepada seorang sutenya Akan tetapi sesosok bayangan berkelebat dan Wong Sin sudah berdiri dengan sebelah kaki pinjang Orang muda ini menghadang dengan sikap gagah, pedang melintang di dada sambil berseru Jangan kurang ajar Siapa berani mengganggu Cieng akan menjadi makanan pedangku sebelas Pembalasan para pendekta lama Galong Hwasyu tertawa dan tongkatnya digerakan Wong Sin menangkis dengan pedangnya, mengerahkan tenaganya Teranggak pedangnya terlepas dan terlempar jauh dengan cepat Meluncur merupakan sinar kebiruan dan dia sendiri segera roboh ketika tongkat Hwasyu pendek itu menotok pundaknya Selagi lima orang Hwasyu itu kegirangan karena melihat dua orang muda yang mengamuk sudah tertawan Tiba-tiba mereka kaget karena sinar biru dari pedang Wong Sin yang terlempar tadi terhenti di tengah jalan dan tahu-tahu sudah disambar oleh tangan seorang wanita yang berusia 50 tahun lebih Wanita ini berpakaian serba putih seperti seorang pendeta Tangan kirinya memegang kebutan merah dan tangan kanan memegang seuntai tasbeh Tasbeh inilah yang tadi diputar dan menangkap pedang yang sedang terbang itu Galong Hwasyu dan empat orang sutenya melihat wanita ini menjadi kaget karena di rambut kepala wanita ini terdapat sekuntum bunga hijau yang mengeluarkan sinar gemilang Mereka teringat akan bunga hijau yang menghias kepala ciling dan tahulah mereka siapa orangnya yang telah datang ini Akan tetapi Galong Hwasyu pura-pura tidak mengenalnya dan segera menjura dengan hormat Sebagai seorang Hwasyu, melihat pendeta dari aliran agama lain, ia berlaku hormat Omi Tohut, ada saudara datang tidak keburu menyambut karena gangguan anak-anak muda Harap Toyo Sudi memaafkan Pim Cheng berlimat, nenek itu mengeluarkan suara dingin sambil memandang tajam Hwasyu-hwasyu bangkotan menindas orang-orang muda, sungguh tak tahu malu sutai, bikin mampus mereka Mereka telah menghina muridmu kata ciling yang girang sekali melihat kedatangan nenek itu yang bukan lain adalah gurunya Chang Hoa Sutai ketua dari Chang Hoa Pai di Hang Toan San Galong Hwasyu dan sute-sutenya sudah mendengar kehebatan nenek tua Chang Hoa Pai ini Akan tetapi karena belum pernah melihat sendiri kelihayanya, mereka tidak takut Adalah karena mendengar ucapan ciling tadi mereka menjadi khawatir sekali Kalau-kalau nenek itu terlalu memihak murid sendiri, maka Galong Hwasyu cepat menjawab Kiranya Kiam Pua adalah ketua dari Chang Hoa Pai yang ternama Harap Kiam Pua suka mempertimbangkan urusan ini Semua adalah kesalahan muridmu sendiri yang telah membunuh sute-tau tan Hwasyu dan banyak pendekta-pendekta lain Dia memberontak di Loka dan, Ciling, kenapa kau membunuh keledai-keledai gundul di Tibet tanya Chang Hoa Sutai kepada muridnya Pertanyaan ini terdengar keren, akan tetapi dengan menggunakan sebutan keledai gundul berarti dia telah memaki para Hwasyu di Tibet yang agaknya tak diindahkan olehnya Ciling sudah mengenal baik watak gurunya Nenek ini amat ganas dan kejam hatinya, akan membunuh setiap orang tanpa berkejap mata Akan tetapi dia amat pantang untuk menodai nama baik Chang Hoa Pai dan berlaku keras kepada murid-muridnya Setiap orang murid harus menjunjung tinggi nama baiknya Chang Hoa Pai Siapa melanggar berarti mati? Maka dengan suara tetap ia menjawab Sutai telah mengerti bahwa Teocu pergi hendak membalas sakit hati kepada cuan tanah di Loka yang telah menyiksa Teocu dan semua budak Malah sudah membunuh ayah Manusia binatang macam cuan tanah itu sudah sepatutnya dibasni Bukan Chang Hoa Sutai mengangguk-angguk sambil melirik tajam ke arah lima orang Hwasyu itu Memang lebih dari patut dibasni sekeluarganya berikut antek-anteknya Ciling tersenyum Nah, Teocu hanya berhasil membunuh cuan tanah yang tua berikut antek-anteknya di Loka Sedangkan yang muda sudah pindah kelas H, para pendeta bangkotan palsu di Loka membantu cuan tanah Kiranya bangkotan ini yang berkepala gundul berpakaian pendeta juga menjadi kaki tangan mereka Mereka ini pun pantas dibasni terkejut hati galang Hwasyu mendengar ini dan melihat wajah Chang Hoa Sutai berubah keras Mereka siap sedia Pantas, pantas sekali dibasni Eh, Hwasyu Hwasyu Tibet yang tahu malu, perbuatan kalian membantu cuan-cuan tanah jahat benar-benar tidak cocok dengan kedudukan kalian Apakah Sutai Losu, empat guru besar tua, di Lasha akan membiarkan saja penyelewengan kalian mendengar sebutan ini Galang Hwasyu dan Sutai Sutainya dengan gerang dapat menduga bahwa nenek yang lihai ini masih gentar terhadap guru-guru besar mereka Maka Galang Hwasyu segera menjawab Ciam Pua, Pin Cheng dan Sutai Suteku ini adalah murid-murid Sutai Losu Malah guru-guru Pin Cheng yang menetahkan Pin Cheng menangkap dua orang pemberontak ini Harap Ciam Pua ketahui bahwa dosa mereka ini besar sekali tidak saja mengacau Malah merendahkan nama besar guru-guru kami Pin Cheng berjanji akan membawa dua orang muda ini supaya menerima pengadilan di Lasha, Hwasyu bau Kau tidak melihat aku, ya? Kau kira aku takut kepada empat keledai tua di Lasha? Rebahlah kau cepat sekali gerakan tangan Chang Haes Tau-tau pedang biru sudah melayang ke arah Galang Hwasyu sedangkan Tasbeh dan kebutannya bergerak ke arah empat orang Hwasyu yang lain Galang Hwasyu adalah seorang Hwasyu yang sudah memiliki kepandayan tinggi Melihat sinar biru menyambar dadanya, ia menangkis dengan tongkat Terdengar suara keras dan bunga api berhamburan Akan tetapi pedang itu sudah dapat ditangkisnya sehingga menyeleweng dan menancap sampai ke gagangnya di atas tanah Sedangkan dia sendiri mundur tiga langkah dengan kedua tangan merasa tergetar hebat Wajahnya menjadi pucat, apalagi ketika ia melihat betapa empat setenya berturut-turut terjungkal Tak dapat menahan serangan Chang Haesutai Dua orang yang terpukul Tasbeh patah-patah tulang iganya Sedangkan yang dua orang lagi terkena sambaran kebutan, terlepas sambungan tulang pundaknya Galang Hwasyu terkejut sekali Keempat orang setenya itu sudah memiliki kepandayan yang cukup tinggi Akan tetapi sekali serang saja Chang Haesutai sudah dapat merobohkan mereka Dari sini saja sudah dapat dibayangkan betapa lihainya nenek ini Akan tetapi karena marah sekali, Galang Hwasyu menjadi nekat Ia memutar tongkatnya lalu menyerbu sambil mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan semua tenaganya Sebagai seorang berkedudukan tinggi, yaitu menjadi ketua partai Chang Haesutai memiliki keangkuhan Terhadap orang-orang yang tingkatnya lebih rendah, dia tidak mau terlalu mendesak Sekali turun tangan ia harus berhasil dan tidak sudi mengulangi lagi Kalau Galang Hwasyu tidak menyerangnya, dia tentu mengampuni Hwasyu ini Karena tadi ia sudah menyerang Hwasyu ini dengan lontaran pedang Wong Sin dan Hwasyu itu sudah dapat menyelamatkan diri Akan tetapi sekarang Galang Hwasyu menyerangnya, maka bangkitlah kemarahannya Begitu melihat tongkat Galang Hwasyu menyambarnya, kebutan di tangan kiri bergerak menggulung ujung tongkat Galang Hwasyu adalah seorang yang sudah banyak pengalamannya bertempur Melihat senjatanya kena terlibat, ia mengerahkan tenaga untuk membetot akan Tetapi tongkat itu seakan-akan telah tertanam buluh kebutan menjadi akar-akarnya, tak dapat ditarik kembali Dan pada saat itu tiba-tiba Chong Hoa Sutai mengenduran kebutannya Sehingga oleh tenaga yang dilepas tiba-tiba ini, Galang Hwasyu hampir terjengkang ke belakang Di saat itu bayangan putih berkelebatan, ialah tasbeh di tangan kanan Chong Hoa Sutai yang menyambar ke arah kepalanya Selaka seru Galang Hwasyu sambil melepaskan tongkatnya dan menjatuhkan diri ke belakang Melihat muka Sutai losu, aku mau mengampuni jiwa anjingmu terdengar Ketua Chong Hoa Tai itu berkata dengan suara dingin Gerakan tasbehnya diturunkan dan sebagai pengganti kepala Hanya pundak Galang Hwasyu saja yang dimakan tasbeh Krak patahlah pundak kiri Hwasyu itu yang menjerit kesakitan terus roboh tak berdaya lagi Chong Hoa Sutai menghampiri muridnya dan menotok lutut untuk membebaskan totokan tongkat Galang Hwasyu tadi Ciling segera melompat dan berlutut di depan gurunya, girang bukan main Siapa pemuda yang membantumu itu tanya Chong Hoa Sutai, menunjuk ke arah Wang Sin Dengan muka merah akan tetapi dengan suaranya ring, Ciling mengaku terus terang Sutai, dia itulah Wang Sin tunanganku yang pernah Teocu tuturkan kepada Sutai dulu Chong Hoa Sutai mengangguk-angguk Kita pergi dari sini Ajak tunanganmu itu bersama Tetapi Sutai, Teocu belum berhasil membunuh yang enam Suwantanah muda yang paling kurang ajar di dunia ini Bantah Ciling Jangan membantah Dengan kepandayanmu menghadapi kelima ekor anjing ini saja tidak bisa menang Apalagi menghadapi Sutai losu Jangan mimpi Pulang Ciling tidak berani membantah Kalau gurunya saja gentar menghadapi pendekta-pendekta kepala di Lasha Dia sendiri bisa berbuat apakah? Tanpa banyak cakap lagi ia lalu menghampiri Wang Sin dan memondong tubuh tunangannya itu Lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu Dilain saat gurunya telah berkelebatan di sampingnya dan nenek ini agaknya tidak tega melihat muridnya harus memondong laki-laki yang tentu berat Maka diulurnya tangannya dan tiba-tiba Ciling merasa tubuhnya ringan sekali dan kakinya bergerak maju seperti terbang Yang paling tidak enak hatinya adalah Wang Sin Karena sebelah kakinya pinjang dan tulangnya patah, ia terpaksa harus dipondong oleh Ciling Ia mengeluh perlahan dan hal ini dikira oleh Ciling karena sakit di kakinya Murid ini lalu minta gurunya berhenti untuk memeriksa luka di kaki Wang Sin Hem, tulangnya patah, kata Ciling Hoa Setai Tanpa banyak cakap lagi nenek ini lalu menyambung tulang patah itu dan memberi obat Dan lenyaplah rasa nyeri, diam-diam Wang Sin makin berterima kasih kepada Ciling dan gurunya Tanpa bantuan Ciling di loka saja, dia dan istrinya sudah gagal dan besar kemungkinan akan berkorban nyawa Dan tadi untuk kedua kalinya, tanpa adat Ciong Hoa Setai kiranya tak dapat disangsikan lagi Ia akan tewas di tangan Hoseo Tibet Makin tidak enak hatinya karena tahu bahwa makin sukarlah ia melepaskan diri dari ikatan Ciling 16 tahun kemudian Pegunungan Kunlun merupakan barisan gunung yang panjang dan luas sekali Di puncak ini tersebar tokoh-tokoh Kunlun Pai yang banyak Akan tetapi yang merupakan pusat daripada Partai Perselatan Kunlun Pai berada di puncak paling timur Yang menjadi sumber atau metu air dari Sungai Cinsa dan puncak ini yang menjadi tapal batas antara Pegunungan Kunlun dan Bayangkara Di pusat ruangan ini pula duduk guru besar dari Partai Kunlun Pai bernama Tugi Chow Wisu yang sudah sangat tua Sudah belasan tahun tosut tua ini tidak menguruskan lagi keramaian dunia dan hanya bertapa di puncak gunung Murid-murid dan cucu-cucu muridnya cukup banyak untuk mengurus semua kewajiban dan menjaga nama baik Kunlun Pai Sehingga Partai Perselatan ini mempunyai nama besar yang amat harum di dunia Kang Ou Ditakuti orang jahat disegani orang gagah Tidak seperti biasanya pada hari itu di dalam markas besar Kunlun Pai Di ruangan Lian Butia, ruang belajar silat, nampak tosu-tosu kepala berkumpul Duduk di kursi-kursi yang diatur memutari ruangan itu Para anak murid lain berdiri di belakang, menonton sambil memanjangkan leher agar dapat melihat lebih jelas ke tengah ruangan Di kursi kepala duduk Tugi Chow Wisu yang sudah amat tua, duduknya tegak dan di tangan kirinya memegang sebatang tongkat yang tak pernah berpisah dari badannya Tosu ini sudah begitu tua sehingga untuk berjalan saja ia harus dibantu oleh tongkatnya Di tengah ruangan itu terdengar angin mendesir-desir dan berkelebatannya bayangan putih yang meloncat ke sana kemari Itulah hawa pukulan yang dasyat, menandakan bahwa di ruangan itu ada seorang yang sedang bermain silat dengan hebatnya Ketika bayangan itu berhenti bersilat, baru dapat dilihat bahwa dia adalah seorang gadis muda berusia kurang lebih 16 tahun Berpakaian serba putih, berwajah cantik berkulit putih Pakaian gadis ini sederhana sekali, akan tetapi hal ini malah menonjolkan kecantikannya yang wajar Setelah ia berhenti bersilat, para tosu kepala ruangan itu mengangguk-angguk dan mengeluarkan suara pujian Sumoy benar-benar telah mencapai kemajuan yang pesat, kata mereka Akan tetapi Tugi Chow Wisu menggelenggelengkan kepalanya nampak tidak puas Bihong, coba kau mainkan ilmu pedangmu biar dinilai oleh para suhengmu, kata Tugi Chow Wisu Suaranya perlahan dan lambat seperti orang lelah Bihong, gadis cantik itu, memberi hormat kepada gurunya lalu menjurus kepada para tosu yang duduk mengitari tempat itu Belasan orang banyaknya Suheng sekalian harap jangan mencertawakan permainan pedang Siaw Mo yang masih buruk, katanya Dilain saat tangan kanannya bergerak dan tampak sinar kuning emas berkelebat Disusul oleh gulungan sinar pedang yang ternyata telah dimainkan dengan amat dasyatnya Apalagi yang dimainkan adalah sebuah pedang pusaka dari Kunlun Pai Yaitu Kim Hui Kiam, pedang emas terbang, yang dihadiahkan oleh Tugi Chow Wisu kepada muridnya ini Cepat dan dasyat sampai tubuh gadis itu lenyap terbungkus gulungan sinar pedang yang kuning emas Para anak murid Kunlun Pai yang masih belum tinggi tingkatnya, yang menonton di belakang sambil berdiri Menjadi kabur pandangannya dan mereka memuji dengan penuh kekaguman dan kebanggaan Bukankah gadis itu murid Kunlun Pai yang patut mereka banggakan? Setelah mainkan jurus-jurus yang sulit, tiba-tiba gadis itu berseru, suhu Tegu Mohon diizinkan menggerakkan jurus terakhir Tugi Chow Wisu menganggukan kepalanya Dan tahu-tahu sinar pedang itu melesat keluar ruangan, melampaui kepala para anak murid Kunlun Pai yang berdiri di luar Semua orang mengikuti sinar pedang ini dan melihat betapa dengan gerakan amat indah Gadis itu telah mainkan jurus terakhir dari Kunlun Tiam Hoat yang disebut Hwi Kiam Kan Goat Pedang terbang mengejar bulan, jurus yang amat sukar dimainkan karena banyak orang harus memiliki ginkang Ilmu meringankan tubuh, yang sudah tinggi dan kesempurnaan menggerakkan pedang Ketika semua orang sedang ternanga kagum, gadis itu sudah turun kembali dan di tangan kirinya Ia memegang seekor burung yang kedua sayapnya telah ia sabit putus dengan pedangnya Burung gereja itu tadi sedang terbang dan burung inilah yang menjadi sasaran jurus Hwi Kiam Kan Goat tadi sehingga putus kedua sayapnya Burung itu kini mencicip di atas telapak tangan kiri Bihong, tidak dapat terbang lagi Semua Tosu kepala yang duduk di situ kembali memuji Sian Chai, hebat ilmu pedang Sumoy, akan tetapi lagi-lagi Tugi Chowesu, guru kepala Kunlun Pai Menggeleng-gelengkan kepalanya dan tanpa berkata apa-apa ia menggapai kepada Bihong supaya mendekat Setelah gadis itu menghampirinya, Tosu ini lalu mengambil burung gereja dari tangan gadis itu Mengelus-elusnya penuh kasih sayang, dan memeriksa kedua sayap yang sudah tidak berbulu lagi Kau harus bersabar 30 hari lebih, menanti sayapmu tumbuh Burung, katanya perlahan lalu memasukkan burung yang tak bersayap itu ke dalam kantong bajunya yang lebar Bihong, apa yang kau perlihatkan tadi sudah dilihat, akan tetapi belum ketahuan bagaimana kalau menghadapi lawan Coba kau minta TWA Suhengmu untuk menguji, kata pula Tugi Chowesu dengan suaranya yang perlahan dan tenang Gadis itu nampak gembira sekali Cepat ia menghampiri seorang Tosu, murid paling tua di Kunlun Pai, berusia 50 tahun lebih Di antara semua murid Tugi Chowesu, yaitu para Tosu de Kunlun Pai, dia inilah yang paling tinggi ilmu selatnya Juga paling alim dan selalu mengutamakan kebajikan dan berwatak sabar sekali seperti gurunya Gadis itu menjurah kepada Tosu ini dan berkata sambil tersenyum TWA Suheng, di antara para Suheng, hanya kau yang selalu menolak untuk menguji kebodohan Xiaomoi Sekarang atas perintah Suhu, Xiaomoi harap TWA Suheng tidak berlaku pelit lagi Li Kek Tosu menarik napas panjang lalu berdiri dari tempat duduknya Suhu yang memerintah siapapun tak boleh menolak Xiaomoi, kepandainmu tinggi, darahmu panas, pintu seorang tua lemah Mana bisa menangkan kau bihang tertawa dan dengan sikap yang manja Ia menarik tangan Tosu itu ke tengah ruangan, diikuti senyum para Tosu lain Setelah sampai di tengah ruangan itu, bihang berkata Suheng yang baik, harap kau menaruh kasihan kepadaku dan jangan menurunkan tangan besi Gadis itu pintar sekali Ia maklum bahwa di antara semua Tosu yang menjadi Suhengnya TWA Suheng ini adalah orang yang paling pandai Maka ia sengaja hendak menjajal kepandainya sendiri dengan tangan kosong dan kemudian baru menggunakan pedang Sebelum Tosu itu menjawab, ia sudah menerjang maju sambil berkata TWA Suheng, awas Naga sekali ketika tangan kanannya mendorong ke arah dada TWA Suhengnya Bagusli Kek Tosu memuji ketika merasa betapa sambaran angin dorongan ini amat kuat Tanda luakang dari adik seperguruannya sudah mencapai tingkat tinggi Dengan sigapnya ia miringkan tubuh, tangan kiri menangkis dan tangan kanannya membalas dengan serangan tutui Kim Kiang Merobohkan lonceng emas, disabetkan dengan jari tangan miring ke arah leher gadis itu Biang cepat mengelap dan mengebutkan tangan kirinya Ia merasai betapa pukulan tangan TWA Suhengnya amat berat membuat tangannya tergetar Tahulah ia bahwa dalam hal tenaga luakang, ia masih kalah jauh Maka ia lalu menggunakan kelincahan tubuhnya menerjang dengan mempercepat gerakannya Namun dengan tenang sekali Tosu itu menghadapinya dan demikianlah Dalam serang menyerang selama belasan jurus kelihatan perbedaan antara mereka Si Tosu bersikap tenang, gerak geriknya lambat tapi mantap dan bertenaga penuh Sebaliknya Biang bergerak cepat sekali sehingga ia dapat mengimbangi TWA Suhengnya Dan menutup kekurangannya dalam kekalahan tenaga luakang Makin lama gerakan Biang makin cepat, pukulan-pukulannya makin berbahaya dan setelah berlangsung 40 jurus lebih, gadis ini sudah bukan main-main atau berlatih lagi melainkan menyerang dengan sungguh-sungguh Di lain pihak, Tosu itu masih tenang saja dan selalu menjaga agar jangan sampai ia kesalahan tangan melukai sungguhnya Cukup, ganti dengan pedang, terdengar Tugi Chow Su berkata Keduanya melompat mundur, wajah Biang merah sekali namun Suhengnya masih biasa saja Gadis ini diam-diam merasa penasaran bagaimana setelah menyerang sehebat-ebatnya ia masih belum dapat mendesak Suhengnya yang berlaku lambat-lambatan itu Harus ia akui bahwa dalam ilmu silat tangan kosong Suhengnya itu terlalu tangguh baginya Ia boleh dibilang sudah jauh di bawah angin dan kini ia hendak menebus kekalahannya dengan pedang Suhu sudah memerintahkan, mari keluarkan pedangmu, Suheng, katanya sambil menghunus Kim Hui Kiam Si Tosu tua tertawa Sudah ku katakan tadi, Sumoy Kau lihaid dan darahmu panas, mana pinca bisa mengatasimu Ucapan ini sabar sekali kedengarannya dan dengan gerakan lambat Tosu ini mencabut sebatang pedang dari balik bajunya Pedang ini biasa saja kelihatannya, malah tidak bersinar dan kelihatan kotor Logam yang dijadikan pedang ini kelihatan seperti batu saja Namun Bi Hang sudah tahu bahwa pedang T.W.A. Suhengnya itu adalah pedang pusaka yang tidak kalah antunya dari Kim Hui Kiam dan disebut Toan Keng Kiam, pedang pemotong baja T.W.A. Suheng, lihat pedang bentak Bi Hang dan pedangnya meluncur cepat ke arah tenggorokan orang Tosu itu menangkis, terdengar suara nyaring dibarengi bunga api berhamburan Di lain saat keduanya sudah-sudah bertempur hebat Seperti juga tadi, gerakan-gerakan Bi Hang lincah dan teguh penjagaannya Biarpun demikian, diam-diam Li Kek Tosu terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang semuanya ini benar-benar hebat dan sudah mewarisi dari ilmu pedang Kunlun Pai Harus ia akui bahwa biarpun dengan lewekangnya ia dapat menahan, namun untuk menjatuhkan semuanya ini bukanlah soal memudah lagi baginya Setelah lewat seratus jurus, ia melompat mundur, menghela nafas panjang dan berkata, hebat, hebat sekali Kiam Hoatmu, Sumoi Pinto merasa girang sekali dan bangga, juga semua Tosu memuji gadis ini yang cepat menjura sambil berkata T.W.A. Suheng terlalu mengalah Semua yang Siaomoi dapatkan ini semata-semata berkat kemurahan hati Suheng yang mulia dan para Suheng yang berbudi Suheng menggerak-gerakan tongkatnya di atas lantai Bihong, T.W.A. Suhengmu berkali-kali mengingatkan kepadamu, apakah kau masih tidak sadar Bihong terkejut, lalu ia menjatuhkan diri berlutut di depan suhunya Suhu, T.W.A. Suhengmu berkali-kali mengatakan darahmu panas, itulah peringatan yang harus kau ingat betul Kalau kau tidak terlalu panas darah, kalau kau ingat akan pelajaran luakang dan menekan perasaan, dapat berlaku tenang seperti Suhengmu, kau malah lebih kuat daripada T.W.A. Suhengmu Menghadapi lawan ringan Kau dapat berlaku sesukamu menurut perasaan, akan tetapi sekali berhadapan dengan lawan berat, darah panasmu akan merugikan gerakan-gerakanmu Kenapa kau begitu bernafsu dalam gerakan-gerakanmu tiba-tiba Bihong menangis Maaf, Suhu T.W.A. Suhengmu terlalu bernafsu karena selalu teringat akan musuh-musuh besar yang belum terbalas T.W.A. Suhengmu ingin segera turun gunung untuk membalas sakit hati, ingin membasmi orang-orang yang telah membunuh Kongkong dan membuat ibu mati karena duka T.W.A. Suhengmu menarik napas panjang, terbayanglah semua peristiwa 16 tahun yang lalu Peristiwa yang membuat T.W.A. Suhengmu ini terpaksa menerima lagi seorang murid, padahal tadinya sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri karena terlalu tua Gadis itu Wong Bihong, bukan lain adalah puteri dari Ong Hwi Seperti telah diceritakan di bagian depan setelah bersama suaminya menyerbu keloka dan bertemu dengan Ciling yang membencinya Ong Hwi mengalah dan pergi meninggalkan suaminya, kembali ke rumah ayahnya di Kunlunsan Sambil menangis sedih, ia menuturkan semua pengalamannya kepada ayahnya dan suketnya, Cinkek Tosu Ayahnya menghela napas panjang Huiji, semua ini kesalahanku Sudah tahu Wong Sin mempunyai seorang tunangan, aku setengah memaksanya untuk menjadi mantuku Biarlah, aku akan mencari dia dan tentu dia bisa menerima usulku untuk di samping tunangannya itu Mempunyai istri kedua, tidak usah, ayah Encik Ciling tidak rela melihat dia mempunyai istri lain, kata Ong Hwi sambil menyusut air matanya Cinkek Tosu membanting kakinya, kurang ajar anak itu Mana bisa dah menyanyiakan istrinya yang sudah hampir mempunyai anak Pintu yang akan menghajarnya, kalau kelak dia tidak mau kembali kepadamu Demikianlah, Ong Hwi melewatkan hari-hari yang sunyi di atas gunung dengan hati selalu mengandung kedukaan hebat Beberapa bulan kemudian ia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Wong Bi Hong Semenjak melahirkan anak, tubuhnya menjadi lemah dan seringkali sakit Ini semua disebabkan oleh penderitaan batinnya yang amat berat Beberapa bulan kemudian, terjadilah serbuan hebat ke gunung itu Galong Hwasyo dan empat orang sutenya, dikawani oleh Tubi Tan Hwasyo sendiri yang berilmu tinggi menyerbu ke situ Hwasyo-Hwasyo Tibet ini datang untuk membalas dendam atas kematian Tau Tan Hwasyo Dan karena mereka tahu bahwa Wong Sin adalah murid Cinkek Tosu Mereka lalu mencari ke gunung itu dan terjadilah pertempuran hebat antara Hwasyo-Hwasyo Tibet itu melawan Cinkek Tosu yang dibantu oleh sutenya, Ong Bu Hai, ayahnya Ong Hui Ong Bu Sai dan Cinkek Tosu adalah jago-jago kunlunsan yang berkepandayan tinggi Akan tetapi, Cinkek Tosu sudah hamat tua dan pula enam orang lawannya adalah Hwasyo-Hwasyo Tibet yang berilmu tinggi Maka keduanya tidak dapat menandingi mereka Biarpun melakukan perlawanan mati-matian dan dengan gagah Akhirnya dua orang jago tua ini tewas di tangan Tubi Tan dan keponakan-keponakan muridnya Untung bagi Ong Hui yang sakit-sakitan dia terlalu lemah untuk melakukan perlawanan Andai kata dia tidak sedang sakit, tentunya muda ini tidak akan melihat saja ayah dan supeknya menghadapi para penyerbu itu Dan tentu ia pun akan mengalami nasib serupa, tewas di tangan para Hwasyo Tibet Karena tubuhnya lemah, ia tidak membantah ketika ayahnya menyuruh dia melarikan diri bersama puternya yang baru berusia beberapa bulan itu Sambil menangis sedih, nyonya muda ini membawa anaknya melarikan diri naik seekor keledai Tujuannya adalah puncak Kunlun di mana berdiri pusat Kunlun Pai, tempat tinggal susuk cowahnya Yaitu Tugi Chowwisu yang masih terhitung supek dari ayahnya 12 Barisan Ngo Heng Ting pendeta lama baru 3-4 jam ia melarikan keledainya Ia mendengar suara teriakan-teriakan dari belakang dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat enam orang Hwasyo itu berlari-lari cepat sekali melakukan pengejaran Bunuh dia! Dialah istri Wong Sin si pemerontak Bunuh saja anaknya demikian teriakan galang Hwasyo dan jarak antara dia dan para pengejarnya makin dekat Ong Hwi adalah putri seorang pendekar Dia tidak takut mati, juga tidak jerih menghadapi lawan betapa kuat pun Apabila lawan yang sudah membunuh ayahnya Hanya ia mengkhawatirkan nasib putranya yang baru berusia 4 bulan itu Terpaksa Ong Hwi mencambuk keledainya dan membalapkan binatang itu Usahanya sia-sia belaka Para pengejarnya sudah datang dekat sekali Empat buah kaki keledai itu tidak dapat berlari lebih cepat daripada enam orang Hwasyo yang berilmu tinggi Perempuan busuk, kau hendak lari kemana bentak galang Hwasyo Tahu bahwa ia tidak akan dapat lolos, timbulah kegagahan Ong Hwi Nyonya muda ini melompat turun, menghunus pedangnya Dengan anak di pondongan tangan kiri dan pedangnya di tangan kanan, ia menanti dengan sikap gagah Mukanya pucat akan tetapi sepasang matanya memancarkan sinar berapi Keledai-keledai gundul keji Majulah, hari ini nyonya besarmu akan mengadu nyawa dengan kalian bentaknya nyaring Galang Hwasyo tertawa bergelak Seorang sutenya lalu menerjang maju sambil memutar toyanya Toya baja itu berat dan diayun dengan tenaga besar Dalam sekali sambar saja pedang Ong Hwi tentu akan dipukul patah atau jatuh Karena tidak dapat mengelak, nyonya muda itu terpaksa mengerahkan tenaga dan mengangkat pedang menangkis Teralaan aneh bin ajaib Bukan pedang di tangan Ong Hwi yang patah atau terpental Sebaliknya nyonya muda ini tidak merasakan kehebatan tenaga lawan dan malah si Hwasyo yang memekik kaget Toyanya terlepas dari tangannya dan telapak tangannya berdarah karena kulitnya terbeset Semua Hwasyo melengak terheran-heran Hwasyo itu pun penasaran dan dengan tangan kosong ia menubruk maju Mengerahkan tenaga dan menggunakan ilmu Kim Najil untuk merampas pedang orang dengan tangan kiri Sedangkan tangan kanan mengancam ke arah bocah di gendongan Ong Hwi Selaka jerit nyonya itu yang tidak kuasa melindungi putrinya Akan tetapi kembali terjadi keanahan yang langka Sebelum kedua tangan Hwasyo itu mengenai sasaran Tiba-tiba kedua lututnya lemas dan ia jatuh berlutut di depan Ong Hwi Ia hendak menggerakkan tubuh atasnya Akan tetapi kembali kedua pundaknya terasa lemas seperti tertotok Dan mau tak mau ia membungkukan tubuh Benar-benar kini berlutut dan menyembah Galang Hwasyo melangkah maju dan menepuk punggung sutenya itu sambil mengurut tulang belakang Baru sutenya itu dapat bangun berdiri dan melompat ke belakang dengan matel Terbelalak heran dan takut Sementara itu, Hwasyo kedua melompat maju lagi Diikuti dua orang Hwasyo lain dan segera Ong Hwi diserang oleh tiga orang Hwasyo kosen itu dari tiga jurusan Ong Hwi sendiri masih terheran-heran melihat Hwasyo yang menyerangnya tadi tiba-tiba roboh Ia menduga tentu ada orang sakti membantunya, akan tetapi dari mana, siapa dan bagaimana Ia tidak ada waktu lagi untuk menyelidiki melihat tiga orang Hwasyo menyerangnya dengan hebat Ia cepat memutar pedangnya melindungi diri dan anaknya Kembali terdengar suara nyaring tiga kali ketika pedangnya menangkis Terlempar tiga batang toya dan seperti juga tadi Tiga batang toya itu terlempar dan dilain saat angin besar dari arah belakang Ong Hwi Yang membuat tiga orang Hwasyo itu terjengkang roboh dan babak bundas, luka-luka Empat orang sute Galong Hwasyo itu telah mendapat hajaran tidak berani maju lagi Galong Hwasyo berseru keras Perempuan rendah Ilmu siluman apa yang kau keluarkan Ia menyangka bahwa robohnya empat orang sutenya itu adalah karena Ong Hwi membergunakan ilmu siluman Karena kalau menggunakan ilmu silat saja tidak mungkin wanita muda ini dapat merobohkan empat orang sutenya Ia lalu membaca mantra berkemak kemik lalu membenta dengan disertai tenaga dalamnya yang amat hebat Berlututlah engkau ilmu yang dikeluarkan oleh Galong Hwasyo ini adalah ilmu mentaklukan semangat Luakang yang disertai ilmu hitam ini memang luar biasa dan semacam Penaga luar biasa memaksanya dari dalam untuk segera menjatuhkan diri berlutut di depan Galong Hwasyo yang bertubuh pendek gemuk dan mengangkat tongkat bambu kuning itu ke atas dengan sikap agung Tiba-tiba nyonya muda merasa ada hawa hangat meresap di tubuhnya dan seketika itu lenyaplah semua perasaan yang hendak memaksa ia berlutut Sebaliknya Galong Hwasyo menggigil kedua kakinya Ia mengerahkan tenaga dan mementak lebih keras Berlutut celaka baginya Makin kerasnya ia mengerahkan tenaga menyuruh orang berlutut Makin keras tak tertahan lagi ia menguasai kedua kakinya dan mendadak ia menjatuhkan diri berlutut di depan Ong Hwasyo sambil mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul Ia merasa terkejut dan heran sekali Mengapa ilmenya itu malah menguasai dirinya sendiri? Dia mencoba untuk menahan diri namun tidak berhasil Terdengar suara ketawa perlahan di belakangnya dan tongkat di tangan tubi tan mencongkel pantatnya membuat tubuhnya melayang ke atas dan dapat berdiri lagi Marahlah Galong Hwasyo Iblis betina, mampuslah tongkat bambu kuning di tangannya menyambar Ong Hwi melompat mundur karena merasa betapa hebatnya serangan ini Tiba-tiba Galong Hwasyo menghentikan serangannya dan terhoyung mundur karena semacam hawa pukulan datang dari belakangnya muda itu menyambar dadanya Ia sudah mengerahkan luekang dengan muka pucat saking kagetnya Sementara itu sambil tertawa bergelak, tubi tan melompat jauh, tahu-tahu tiba di dekat sebuah batu besar yang berada di belakang Ong Hwi Tongkatnya di ayun menghantam batu sambil berseru Siluman, keluarlah kau terdengar suara keras dan batu itu pecah berhamburan Demikian hebatnya pukulan tubi tan yang menandakan bahwa ilmu kepandayan dan tenaganya bukan main hebatnya Selenyapnya debu batu yang terpukul hancur, munculah dari balik batu itu seorang kakek tinggi kurus yang rambut, jenggotnya panjang putih, sikatnya agung lagi tenang Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki berusia 7 tahun Bocah ini bermuka tampan dan bermata tajam Melihat Ong Hwi didesak galang Hwasio, bocah itu berlari-larian dengan beberapa loncatan saja Ia sudah tiba di dekat Ong Hwi Bibi, larilah lekas dengan keledai, jangan layani orang-orang jahat ini sambil berkata demikian Ia menghadang di depan Ong Hwi untuk mencegah galang Hwasio mendesak terus Ong Hwi ragu-ragu akan tetapi mengingat akan keselamatan anaknya Lalu melompat ke atas keledainya dan membalapkan keledai itu sambil berseru Terima kasih atas pertolongan lociampul Melihat Ong Hwi hendak melarikan diri, tanpa memperdulikan bocah yang menghadang di depannya Galang Hwasio membentak sambil mengejar Perempuan hina, kau hendak lari kemana akan tetapi bocah itu dengan gerakan yang amat ringan sudah melompat di depannya Mementangkan kedua tangan dan berseru Orang jahat, mau apa kau mengejar baru sekarang Galang Hwasio memperhatikan bocah ini Usianya paling banyak 7 tahun, pakaiannya sederhana dari kain kasar Tidak ada apa-apa yang istimewa pada bocah ini kecuali sinar matanya yang tajam dan sepasang alisnya yang hitam panjang Setan cilik, minggirlah tongkatnya menyambar untuk menghantam bocah itu ke samping Akan tetapi dengan amat mudah bocah itu mengelak dan tongkatnya mengenai tempat kosong Galang Hwasio terkejut dan marah Kalau saja ia tidak ingin mengejar Ong Hwi, tentu ia mengirim serangan lagi Melihat bocah itu sudah mengelak ke samping, ia lalu melompat dan mengejar terus Alangkah heran, kaget dan marahnya ketika tiba-tiba ia melihat bocah itu sudah berada di depannya Lagi menghadang dan mencegah ia mengejar terus Anak setan, apakah kau ingin mampus bentaknya? Hidup bukan kau yang menghidupkan, mati pun mana bisa kau yang mematikan Jawab bocah itu sambil tersenyum simpul Galang Hwasio tertegun sejenak Ucapan seperti itu benar-benar tidak pantas keluar dari mulut seorang bocah berumur 7 tahun Akan tetapi kemarahannya masih kalah oleh keinginannya mengejar Ong Hwi Maka tanpa memperdulikan bocah itu, ia menggerakkan kaki melompati bocah di depannya Tentu saja bagi orang sepandai dia, melompat di atas kepala bocah itu adalah mudah sekali Akan tetapi kali ini ia kecele Bocah itu pun melompat ke atas dan ketika kedua tangannya diayun, dua batu menyambar ke arah jalan darah di kedua pundak Hwasio itu Galang Hwasio kaget dan marah sekali, akan tetapi mana ia memandang mati seorang bocah Tangan kirinya digerakkan menyampok dua butir batu dan tubuhnya terus bergerak maju dengan tangan kanan mencengkeram dada bocah itu untuk menangkap dan melemparkan bocah itu ke samping agar ia dapat terus mengejar Ong Hwi Hayaa, Hwasio palsulai sekali dengan lucu bocah itu membanting diri ke belakang, berpoksai tiga kali dan turun ke atas tanah, masih menghadapi Hwasio itu dan menghadang Galang Hwasio adalah seorang Hwasio yang kedudukannya tinggi sekali di Tibet Di ibu kota Lasha, jangankan penduduk biasa, bahkan cuon tanah dan pembesar menaruh hormat kepadanya Sekarang ia digoda dan dipermainkan seorang bocah tentu saja amarahnya naik ke ubun-ubunnya dan ia menggertak giginya Kau benar-benar bosan hidup bentaknya dan tiba-tiba ia harus mengelah karena ada debu berhamburan di depan mukanya Debu dari tanah dan pasir yang tengah disambitkan oleh bocah itu kepadanya Selakanya, setelah mengelak lagi-lagi ada hujan batu kecil dan pasir dicampur debu mengebul menyerang muka Untuk sambitan ini tentu saja Galang Hwasio tidak takut, akan tetapi kalau sampai mukanya terkena hujan debu Tentu metu hidung, mulut, dan telinganya terancam bahaya kemasukan debu kotor Saking marahnya, Galang Hwasio lupa akan kedudukannya sebagai seorang tokoh besar dan ia mulai mengamuk Menyerang bocah itu dengan tongkatnya bukan hanya serangan gertakan lagi, melainkan serangan maut dengan maksud membunuh Akan tetapi ternyata bocah itu lincah sekali gerakan-gerakannya Bagaikan seekor burung walet saja layaknya ia terbang di antara sambaran tongkat sambil mulutnya Tidak ada hentinya berseru Hwasio palsu Hwasio jahat dan sebagainya Membuat Galang Hwasio menjadi makin marah dan lupalah ia akan Ong Hwi yang sekarang sudah kabur jauh sampai tidak kelihatan lagi Sementara itu, Tubi Tan Hwasio yang tadi sudah dapat menduga bahwa Ong Hwi dibantu orang panda yang bersembunyi di belakang batu Telah memukul hancur batu besar itu sehingga kelihatan bocah itu bersama seorang kakek tinggi kurus berjenggot panjang dan putih Sudah banyak Tubi Tan mengenal orang-orang Kang Ong di daerah Kunlun Akan tetapi kakek tua ini belum pernah dilihatnya Namun sebagai seorang tokoh utama di Tibet, ia tidak mau berlaku sembrono Ia mengawasi kakek itu lalu berkata Tuh Ye U siapakah dan pernah apa dengan perempuan Kunlun Pai yang kami kejar Pertanyaan yang dikeluarkan dengan bahasa Han yang kaku ini adalah pertanyaan yang biasa dipergunakan orang berkedudukan tinggi Singkat akan tetapi sudah mencakup semua persoalan antara mereka Kalau Tosu tua itu mengaku masih ada hubungan, maka otomatis Tosu ini pun musuh-musuh para Hwasio lama Kalau bukan apa-apa, berarti Tosu itu melanggar peraturan Kang Ong, mencampuri urusan orang lain Kakek itu tersenyum ramah, Hwasio, wanita muda itu dan anak kecil yang digendongnya adalah saudaraku Juga kau dan kawan-kawanmu adalah saudaraku Tubi Tan Hwasio melengak mendengar jawaban yang aneh ini Selagi ia hendak membentak minta penjelasan, kakek itu lalu mengucapkan kata-kata bersair Di empat penjuru samudera semua adalah saudara Kemudian ia memandang Tubi Tan Hwasio dan melanjutkan kata-katanya Sebagai saudara aku berkewajiban untuk membantu yang lemah, mengingatkan yang sesat Wajib menolong yang lemah tertindas, memerantas yang menindas Tubi Tan Hwasio juga seorang tokoh agama maka ia mengerti akan maksud kata-kata ini Dia tertawa menyindir lalu berkata keras, Tosu sombong Sekali bertemu bagaimana kau tahu mana yang benar mana yang keliru Apakah kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Pin Cheng adalah Tubi Tan, seorang di antara Sutai Losu di Lasha Apakah sengaja mengandalkan kepandayan dan berani menentang Sutai Losu Nama Sutai Losu di Tibet dan daerah Kunlun terkenal sekali dan selama ini tidak pernah ada orang berani menentangnya Dengan memperkenalkan diri, Tubi Tan ingin mengebah pergi Tosu ini Supaya jangan banyak ruwa lagi agar dia dan para keponakan muridnya dapat melanjutkan pengejaran terhadap Penghui Akan tetapi dengan masih tenang-tenang saja, kakek itu menjawab Tidak ada persoalan berani atau tidak dan siapa menentang siapa tidak Yang ada hanya menolong yang lemah dan memberantas yang menindas Marahlah Tubi Tan Tongkat kecil panjang ia keluarkan dan tangannya gemetar menahan nafsu Kakek tua, beritahukan namamu sebelum Pin Cheng turun tangan, apa artinya nama? Diberitahukan juga kau tidak akan mengenalku Aku tidak terkenal seperti Sutai Losu Tubi Tan, aku tidak ingin berkelahi Lebih baik kau dan lima orang kawanmu dengan damai kembali kelas H Biarkan perempuan lemah dan anaknya itu pergi dengan aman Tosu siluman, enak saja kau bicara Keluarkan senjatamu kini Sikap kakek tua itu keren sekali dan ia pandang Tubi Tan Hwasio seperti seorang guru memandang muridnya Senjata hanyalah alat penyambung tangan dan dipergunakan untuk melindungi diri Bukan untuk menindas sesamanya Kalau ada bahaya mengancam diri, barulah senjata dikeluarkan Ucapan ini biarpun dapat diartikan menegur Tubi Tan Hwasio yang menggunakan kepandayan dan senjata untuk menindas orang lain akan tetapi juga bersikap mengejek Menyatakan bahwa menghadapi Tubi Tan tanpa senjata pun kakek itu merasa tidak berbahaya Kakek tua bangka, siapapun adanya engkau, hari ini pasti tubuhmu hancur seperti batu itu bentak Tubi Tan yang menjadi makin marah karena sikap kakek itu yang ia anggap amat sombong dan tidak memandang sebelah mata pun kepadanya Ia dapat menduga bahwa kalau seorang bisa bersikap demikian tenang dan sombong tak kenal takut, sudah tentu memiliki kepandayan tinggi Maka paling perlu menghantamnya sehingga tewas agar tidak krewal-rewal lagi Dengan gerakan perlahan ia menghantam Tongkatnya kelihatannya bergerak lambat ke arah dada kakek itu Akan tetapi sebetulnya apa yang kelihatan ini adalah sebaliknya daripada kenyataannya Seorang ahli luakeh seperti dia ini Memang di dalam serangannya terkandung unsur kosong berisi atau lemah kuat Kelihatan lemah dan perlahan akan tetapi sebetulnya luar biasa kuatnya Dengan kekuatannya seperti inilah maka tongkat kayu bisa menghancurkan batu Dan pukulan yang kelihatan perlahan dapat merusak bagian dalam tanpa merusak bagian luar Kakek itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak Hanya berdiri diam acuh tak acuh Seakan-akan tidak tahu bahwa dirinya sedang diserang Bahkan diancam serangan maut yang sekali kena akan mengakibatkan kematiannya Tubitan bukan seorang biasa Dia tokoh besar dan tentu saja dia tidak sudi membunuh seorang lemah yang tidak melawan sama sekali Melihat kakek ini tidak mengelak dan tidak menangkis Hatinya terguncang dan otomatis ia menarik kembali tenaganya Sehingga tongkat itu kini bergerak cepat sekali akan tetapi tidak mengandung tenaga luakang Sehingga apabila mengenai dada kakek itu hanya akan membuat kakek itu terguling reboh tanpa menderita luka hebat Wer tongkat menyambar cepat sampai tidak kelihatan bayangannya Kakek tetap tidak bergerak tapi alangkah rannya hati tubitan ketika tongkatnya itu mengenai angin Sama sekali tidak menyentuh tubuh orang tua itu Padahal menurut pengelihatannya kakek itu sama sekali tidak mengelak Dan sekarang pun masih berdiri di tempat yang tadi tanpa mengubah kedudukan kaki Masih tersenyum ramah memandangnya Setankah dia ia berpikir dengan penasaran lalu menghantam lagi Kali ini lebih cepat dan lebih keras daripada tadi Masih belum mengisi gerakannya dengan tenaga luakang Sekali lagi luput serangan itu tanpa lawannya berpindah tempat Karena tubitan sekarang menyerang sambil memasang net Ia melihat betapa serangannya tadi digagalkan oleh gerakan kakek itu dengan amat cepat dan halus Yaitu menyedot bagian tubuh yang yang terserang sehingga leguk dan tongkat itu tidak menyentuh kulit Ia kaget sekali Sedemikian tingginya luakang kakek ini sehingga semua bagian tubuhnya seakan-akan bermata Ia menjadi penasaran karena terang-terangan kakek itu tidak memandang sebelah metu kepadanya Sehingga menghadapi dua serangannya seperti seorang guru menghadapi serangan murid Bagus! Coba tahan serangan ini bentaknya dan kini tongkatnya diputar tiga kali di atas kepala Lalu langsung dipakai membabat tubuh lawannya bagian tengah Tak mungkin dapat mengelap tanpa memindahkan kaki, pikirnya Akan tetapi sekali lagi pukulannya mengenai angin dan tiba-tiba tubuh kakek itu lenyap dari depan matanya Setelah tongkatnya menyambar lewat, tubuh kakek itu kelihatan lagi, masih berdiri tersenyum seperti tadi Tubitan kaget setengah mati Ia dapat menduga bahwa tanpa mengubah kedudukan kaki Kakek tua ini telah membuang diri ke belakang tanpa menggeser kaki sehingga tubuhnya telentang di atas tanah Akan tetapi hanya sebentar saja karena begitu tongkat lewat, ia sudah menarik kembali tubuhnya dan berdiri tegak Inilah perbuatan yang benar-benar hebat dan sukar dilakukan biarpun oleh seorang ahli yang amat ulung Mengalah hanya bertingkat tiga, kata kakek tua itu masih tersenyum Pertama berdasarkan kesabaran, kedua berdasarkan anggapan bahwa orang telah mendesak karena terburu nafsu Dan ketiga berdasarkan anggapan bahwa orang melakukan karena kebodohannya Kalau sudah mencapai tingkat keempat, berarti orang itu memang berwatak jahat dan suka mencelakakan sesamanya Hwasyo, sekali lagi ku peringatkan kau dan kawan-kawanmu, pergilah dengan damai Pada saat itu bocah berusia tujuh tahun tadi masih digempur hebat oleh galong Hwasyo Hwasyo ini sudah marah sekali, mencak-mencak dan memaki-maki karena sampai puluhan jurus Belum juga ia berhasil merobohkan bocah itu, belum berhasil tongkatnya mengenai tubuh si bocah Benar-benar hal ini merupakan hal yang amat menakjubkan sampai empat orang sutenya berdiri melongo saking herannya Bocah itu lebih gesit daripada seekor monyet dan biarpun tubuhnya kadang-kadang terbawa oleh hawa pukulan galong Hwasyo yang mengandung tenaga luekang Namun tetap saja selalu dapat menghindarkan diri Yang aneh adalah gerakan kaki bocah itu yang diatur sedemikian sempurna merupakan langkah-langkah kedudukan bintang di langit Eh, eh, bukan aku yang pintar melainkan kau yang goblok tidak dapat mengenaiku Kenapa marah balas bocah itu tertawa-tawa ketika galong Hwasyo mulai memaki-maki Galong Hwasyo segera sadar Dia seorang ahli silat tinggi dan sekarang taulah ia bahwa kegagalannya itu sebagian besar karena kesalahannya sendiri Dia terlalu bernafsu dan menganggap lawannya hanya seorang bocah Padahal sekarang kenyataannya bahwa biarpun masih cilik Bocah ini sudah mengetahui dasar-dasar ilmu silat tinggi dan memiliki kedudukan kaki yang amat ratur Biarpun menghadapi bocah, ia harus menggunakan taktik pertempuran, bukan membabi buta seperti tadi Ia mulai mengurangi serangannya dan maju dengan tongkat dan tangan kiri, menyerang dengan mantap dan kuat Suhu, susah tecu kalau begini, bocah itu melompat ke kiri menghindarkan sambaran tongkat dan membuang diri ke belakang ketika pundaknya hampir kena dicengkeram oleh galong Hwasyo Pada saat itu kakek tua tadi menoleh dan dengan sabar kakek itu menjemput sebatang ranting yang menggelepak di dekat kakinya Dilontarkan ranting itu ke arah bocah tadi sambil berseru Sanji, sambutlah bocah itu biarpun sudah menjauhkan diri ke belakang Begitu melihat sambaran ranting ke arahnya, cepat mengulur tangan menangkap ujung ranting Hebat tenaga sambaran ranting ini karena begitu terpegang, bocah itu terbang terbawa oleh ranting melayang-layang lalu memblok dan kembali kepada si kakek Duduk di punggungku kata kakek itu dan bocah tadi dengan gembira lalu menjamret pundak si tua dan duduk nongkrong di punggung, kepalanya dengan wajah yang berseri mengintai dari balik pundak ke depan Benar-benar dia seperti seekor menyet kecil yang nakal Hidungnya dicungar-cungirkan kepada tubi tan dengan lagak mengejek sekali Hwasyo tua, apakah sudah makan? tanyanya tiba-tiba Tubi tan yang sedang terheran-heran dan kagum menyaksikan kepandayan kakek yang luar biasa ketika mengambil muridnya tadi Mendengar pertanyaan tiba-tiba ini, tanpa disadarinya lagi menjawab Apa? Belum, belum makan Bocah itu memperlihatkan muka menaruh kesehan, lalu menyodorkan sepotong kue kering dari sakunya Nah, kau makanlah Tapi tiba-tiba ia menarik kembali kuenya dan berkata cepat-cepat Eh, maaf aku lupa Kue ini mengandung minyak babi Nih, sayang hanya tinggal tiga helai dan sudah agak kering Ia menyodorkan ranting yang masih dipegangnya Di ujung ranting itu terdapat tiga helai daun yang sudah hampir kering Tubi tan menjadi merah mukanya Bocah itu secara memutar telah memakinya Para Hwasyo memang biasanya tidak makan daging dan selalu makan sayur-sayuran Maka selalu dimaki keledai Sekarang Bocah itu menawarkan daun, sama saja dengan memaki keledai Akan tetapi karena ia maklum bahwa lawannya amat liai Ia segera membentak lima orang murid keponakannya Kurung dengan gerog Hwasyo dan sute-sutenya tadi pun melongo menyaksikan kepandayan kakek yang mereka anggap mengeluarkan ilmu siluman itu Sekarang mendengar bentakan tubi tan, mereka cepat melompat maju sambil memegang toya masing-masing Dengan teratur lima orang ini lalu mengurung dan di lain saat sudah membentuk barisan gerog Heng Tin Maju seorang saja mereka ini mungkin tidak berarti bagi lawan Akan tetapi sekali maju bersama dalam bentuk barisan yang disebut gerog Heng Tin Biarpun lawan memiliki kepandayan tinggi, tidak mudah mengalahkan mereka Dengan terbentuknya barisan ini, tidak saja tenaga mereka tergabung menjadi satu sehingga lima kali lebih kuat Juga mereka seperti seorang sakti yang mempunyai lima macam kedudukan, lima macam tenaga, dan lima macam keampuhan Di samping Go Heng Tin ini, di situ masih ada lagi Tubi Tan yang sudah merupakan seorang lawan sakti yang tidak boleh dipandang ringan Tapi kakek tua itu kelihatannya masih tenang saja, malah berkata kepada bocah di gendengannya Ya Lusan, berlatih kau, lawanlah enam orang hwasyo ini, bocah itu nampak gembira Baik, suhu Hei, liok wilosuhau, majulah sambil berkata demikian ia menggerak-gerakan ranting di tangannya Tubi Tan tercengang Orang terlalu memandang rendah kepadanya karena dia yang berkedudukan tinggi sudi melawan seorang bocah Binasakan saja kakek dan bocah ini, mereka terlampau memandang rendah dan menghina kita serunya kepada lima orang murid keponakannya Go Heng Tin bergerak mengitari kakek itu yang berdiri tegak sambil menggendong bocah itu Perhatikan gerakan mereka, rasakan bagaimana aku mengambil kedudukan dan buka mata Pelinga dengarkan jurus-jurus yang kau mainkan Dengan suara tenang sekali kakek itu memberitahukan kepada bocah di gendengannya Baik, suhu Jawab bocah itu dengan gembira dan wajah berseri Barisan Go Heng Tin bergerak-gerak makin lama makin cepat mengitari tubuh kakek itu Tiba-tiba Galang Hwasyo yang menjadi pemimpin Tin, barisan Ini berseru dalam bahasa Tibet memberi perintah kepada sute-sutenya Dua orang yang ketika itu kedudukannya di depan dan di belakang si kakek Serem tak mengayun Toya melakukan serangan Yang di depan menghantam kepala dan yang di belakang menyerampang kaki Serangan atas bawah ini cepat, kuat dan berbahaya sekali Petinci tiam, awan putih keluarkan kilat Seru kakek itu sambil melompat ke atas sehingga serampangan Toya dari belakang yang mengarah kakinya mengenai angin Sedangkan bocah itu yang mendapat petunjuk gurunya lalu menggunakan ranting kayu seperti pedang digerakkan ke atas menangkis datangnya Toya ke arah kepalanya Melihat bocah itu menangkis Toyanya menggunakan ranting kecil, Hwasyo yang menyerangnya menjadi girang dan cepat mengempos semangatnya Ia tidak ragu-ragu lagi bahwa Toyanya tentu akan mematahkan ranting terus menghancurkan kepala orang Karena mana ada seorang bocah kecil dapat menangkis tongkatnya dengan ranting Akan tetapi kesudahannya membuat ia berteriak kesakitan dan melompat mundur dengan kaget karena telapak tangannya sakit-sakit ketika Toyanya tertangkis oleh ranting itu Tentu saja bocah ini menjadi lihai karena secara diam-diam kakek yang menggendongnya menyalurkan Hawa Sinkang ke dalam tubuh bocah itu dan disalurkan ke arah tangan yang memegang ranting Ternyata kakek itu hanya meminjam tangan muridnya untuk menangkis pukulan tadi Galang Hwasyo melihat kegagalan serangan pertama lalu berteriak lagi memberi aba-aba Mendengar aba-aba ini empat orang Hwasyo sering tak memutar Toya dan barisan ini menyerang kalang kabut dan secara bertuli-tuli Dari lima jurusan datanglah hujan Toya ke arah kakek dan muridnya ini Hwi polui hang, air tumpah terbang, biang lala melengkung, immo sembu, payung awan tiga kali menari Hwi into ansan, awan terbang memutus gunung kakek itu berlomcatan ke sana kemari pula sambil memberi perintah muridnya Dengan penuh ketekunan dan perhatian, bocah itu secara otomatis mainkan rantingnya menurut petunjuk suhunya dan Semua serangan Toya dapat ditangkis dan dipunahkan oleh jurus-jurus yang ia mainkan itu Galang Hwasyo mendesak terus bersama empat orang kawannya Gerakan kakek itu halus seperti tidak bergerak, tetapi selalu dapat mengisi tempat kosong dan ranting di tangan si bocah itu pun selalu dapat mengusir bahaya yang datang mengancam Lima puluh jurus lebih tin ini mengurung tanpa dapat melukai guru dan murid itu karena penjagaan ranting amat kuat Tiba-tiba kakek itu berkata Ya Lusan, sekarang kita membalas Awas! Sian Jin Hoan Eng, Dewa Menukar Bayangan Sian Jin Sia Ciok, Dewa Memanah Batu Katin Liu Kliong, menunggangi enam ekor naga hebat sekali ranting di tangan bocah itu Selain ranting membuat gerakan menyerang, barisan itu kalang kabut dan kacau balau Galang Hwasyo masih berseru ke sana-sini untuk menjaga agar barisan tidak kacau Namun tetap saja serangan-serangan bocah yang digendong oleh si kakek membuat mereka terdesak hebat Melihat ini, tubitan yang tadinya merasa terheran-heran kini menjadi marah bukan main Sambil mengeluarkan seruan kerasia menerjang maju dan menyerang dengan tongkatnya Bocah itu terkejut sekali karena seruan yang merupakan pekek dasyat ini membuat tubuhnya bergoyang-goyang dan kedua tangannya tergetar Itulah pekek yang dikerahkan dengan luekang tinggi dan dia sendiri yang belum memiliki tenaga luekang cukup kuat terpengaruh oleh pekek ini Gurunya mengulur tangan dan menepuk bunggungnya sehingga pengaruh itu lenyap kembali akan tetapi ranting yang dipegangnya sudah berpindah ke tangan gurunya Kini kakek itu sendiri yang menggerakkan ranting menangkis serangan tongkat tubitan Terdengar suara keras, ranting patah akan tetapi tongkat itu pun terlepas dari tangan tubitan Kakek tua itu tertawa nyaring lalu berkata Ya Lusan, sudah cukup berlatih, mari kita pergi tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu kakek itu sudah melompat jauh sekali, seperti terbang saja Tiga-empat lompatan lagi dan kakek itu lenyap bayangannya, meninggalkan enam orang huasyo yang berdiri bengong Sudahlah, sudahlah tubitan huasyo membanting-banting kaki sambil menghela nafas berulang-ulang Benar kata mendiang suhu bahwa di timur banyak sekali orang hon yang sakti Tidak perlu kita mengejar bocah murid kunlun pai itu Dengan hati penuh penasaran enam orang huasyo itu lalu kembali ke barat Enam orang murid kepala itu tidak membantah karena hati mereka juga sudah gentar menghadapi kakek tua dan bocah yang aneh sekali itu Demikianlah, dengan selamat tong hui membawa anak perempuannya ke puncak kunlun untuk mengungsi ke kunlun pai Dan melaporkan malapetaka yang menimpa ayah dan supeknya kepada Tugi Chowusu ketua kunlun pai Ia sama sekali tidak tahu siapa kakek dan bocah yang telah menolongnya dari tangan enam orang huasyo dari las ha itu Sambil menangis ia melaporkan keadaannya kepada para tokoh kunlun pai Karena kejadian itu merupakan pukulan hebat bagi kunlun pai Yaitu tewasnya Chin Kek Tosu yang menjadi murid keponakan Tugi Chowusu sendiri Maka para murid kunlun pai memberanikan diri melaporkan hal ini kepada Tugi Chowusu yang sudah mengasingkan diri di dalam kamarnya Tosu tua itu menarik napas panjang, siantai, para hosyo di Tibet benar-benar masih tidak dapat mengekang nafsu duniawi Chin Kek tewas dalam kebenaran, biarlah tak usah dipikirkan lagi Ketika ia mendengar penuturan ong hui tentang kakek dan bocah yang menolongnya, wajah kakek ini berseri Ah, kiranya Tua Asuheng, kakak seperguruan tertua, masih hidup dan masih suka men-men Heran sekali mengapa dalam usia tua dia masih ada kesempatan menerima murid kakek ini memandang bayi dalam pondongan ong hui Kembali ia menghela napas panjang Bocah ini telah mengalami penasaran, sebelum lahir ditinggalkan ayah, sesudah lahir dikejar-kejar maut T.W. Asuheng telah mengambil murid di hari tua, kenapa aku tidak meniru? Biarlah bocah ini telah mewarisi ilmu di Kunlun, kedukaan hati ong hui membuat tubuhnya tidak kuat menahan derita Suaminya terpisah darinya, ayahnya terbunuh dan hal ini membuat ia begitu berduka sampai tak kuat ia menahan Baru saja Bi Hang berusia satu tahun, nyonya muda ini meninggal dunia di Kunlunsan Bi Hang dirawat oleh para Tosu dan menjadi kesayangan semua Tosu di situ Malah T.W. sendiri amat menaruh kasihan dan menyayanginya sehingga guru besar ini kemudian berkenan menurunkan kepandayanya Melatih dan memberi pimpinan kepada Bi Hang Demikianlah, 16 tahun kemudian, Bi Hang telah menjadi seorang nona yang berjiwa sederhana, berwatak riang jenaka Dan mewarisi ilmu kepandayan tinggi dari Kunlun Pai kita kembali ke puncak Kunlunsan Di mana Bi Hang baru saja diuji ilmu kepandayanya oleh para Tosu Kemudian gadis itu menangis karena teringat akan musuh-musuh besarnya Hwasyo-hwasyo di lasha yang telah membunuh kongkongnya dan supecowenya Malah yang sudah membuat ibunya sampai mati dalam usia muda karena berduka Mendengar gadis itu keras sekali kehendaknya hendak turun gunung dan mencari musuh besar menuntut balas Cuyo-hwasyo menghela nafas Balas-membalas, bunuh-membunuh, ahaha, dunia selam muram penuh hawa kebencian Bi Hang, kau bicara tentang membalas dendam, tahukah hengkah siapa yang telah membunuh kongkongmu dan yang menyerbu ke tempat tinggal supecowenmu Menurut keterangan yang Tosu kumpulkan dari para suheng yang mendengar cerita mendiang ibu Yang menyerbu adalah Tobi Tan Hwasyo bersama Galang Hwasyo dan empat orang Hwasyo lain dari lasha Jadi kau hendak mencari enam orang Hwasyo itu Betul suhu Setidaknya Tosu harus dapat membalas dendam kepada Tobi Tan Hwasyo dan Galang Hwasyo Karena mereka itu yang memimpin penyerbuan Bi Hang, tahukah kau siapa ayahmu ditanya begini Muka gadis itu berubah Dia menggigit bibir menahan gelora hatinya lalu mengangguk menjawab Tocu mendengar dari para suheng bahwa dahulu ibu pernah menyatakan siapa adanya ayah Tocu Ayah adalah suheng ibu sendiri, murid supecow bernama Wong Sin Anak, kau tidak tahu banyak Ketahuilah urusan permusuhan dengan Hwasyo Tibet sebetulnya adalah urusan ayahmu Ibumu hanya terbawa-bawa dan karena ayah ibumu sudah membunuh beberapa orang Hwasyo Tibet Maka Hwasyo-Hwasyo dari lasha itu membunuh Kongkong dan supecow mu Pinto tidak keberatan kau membalas dendam Kongkongmu Akan tetapi agar tidak terjadi urusan permusuhan sampai terlalu mendalam Dan untuk mengetahui duduk perkaranya urusan yang berbelit-belit ini Sebelum membalas lebih dulu kau carilah ayahmu itu Segala sepak terjang harus didasarkan atas keadilan Tidak boleh membabi buta menurutkan nafsu membenci dan denam Bi Hang mengangkat mukanya Suhu, kemanakah Tocu harus mencari ayah? Yang Tocu ketahui hanya berita tidak jelas bahwa Bahwa ayah sudah meninggalkan ibu Suaranya berubah perlahan Wajahnya nampak berduka dan penasaran Sejak kecil, sejak mendengar bahwa ayahnya meninggalkan ibunya Diam-diam anak ini membenci atau setidaknya tidak suka kepada ayahnya Ayahmu seorang Tibet Kemana lagi mencari dia kalau tidak ke barat? Dahulu ayahmu tinggal di desa Loka, kau bisa mencarinya di sana atau di sekitarnya Bi Hang Girang Ia memberi hormat lalu berkata Kalau begitu, harap Suhu mengijankan Tocu pergi sekarang juga Tosu tua itu mengangguk-angguk Pergilah Bi Hang, hanya pesanku, hati-hatilah kau Hwesyo di Lasha adalah orang-orang sakti dan tidak boleh dipandang ringan Tocu akan memperhatikan semua nasihat Suhu Setelah memberi hormat lagi kepada Suhu dan Suhennya Nona ini lalu pergi ke kamarnya untuk membawa perbekalan Para Tosu di Kunlun diliputi suasana sunyi Semua Tosu di situ menyayangi gadis itu dan mereka tahu bahwa Sepergi gadis itu dari puncak, tempat itu akan menjadi sunyi bagi mereka Ciu Gito Wisu sendiri merasa kehilangan ini Semenjak Bi Hang masih kecil, dia melatih anak itu dan menyayanginya seperti cucu sendiri Tosu ini maklum bahwa kepergian gadis itu akan menempuh bahaya yang tidak kecil Dan masih diragukan apakah dia yang sudah hamat tua akan dapat bertemu kembali dengan Bi Hang Li Keh, jangan tegakkan hatimu Kau kawanilah semuimu itu pergi mencari ayahnya ke barat Bukan main girangnya hati Li Keh Tosu murid kepala Kunlun Pai itu Ia cepat berlutup dan berkata Suhu, Tosu akan menjaga semuimu dengan segenap jiwa raga Tosu Ia lalu mengundurkan diri menyusul sumuinya Tak lama kemudian, dua orang itu Seorang Tosu tua dan seorang gadis muda belia turun dari puncak diikuti pandang mata puluhan orang Tosu Beberapa kali Bi Hang menengok dan melamaikan tangan Semua Tosu di situ, suheng-suhengnya, baginya seperti paman-paman sendiri Maka ia pun merasa terharu harus meninggalkan puncak yang sudah dialami selama belasan tahun itu Kiranya tidak sukar untuk diduga siapa adanya kakek tua aneh dan bocah nakal yang telah menolongong Hwi belasan tahun yang lalu itu Bocah itu bukan lain adalah Wang Tui yang sudah berganti nama menjadi Yalusan Seperti telah dituturkan di bagian depan, Wang Tui, bayi cucu nenek kelumpuh yang kehilangan kedua orang tuanya Karena kekejaman cuan tanah di loka, akhirnya dibawa lari oleh Ciying Akan tetapi bayi itu berpisah dari Ciying dan Hanyut terbawa perahu Tentu akan habis riwayat bayi itu kalau saja ia tidak ditolong oleh seorang kakek sakti yang kemudian menjadi gurunya Kakek itu sebetulnya adalah seorang tokoh Kunlun Pai yang sudah mengasingkan diri puluhan tahun lamanya Ia malah masih pernah kakak seperguruan dari Tugi Chowosu Pada saat itu merupakan orang terutama de Kunlun memiliki kepandayan yang luar biasa sekali Orang-orang sudah tidak mengenalnya lagi dan dia hanya disebut Pekong Kiam Sian, Dewa Pedang Sinar Putih Ada pun Wang Tui, bocah itu tentu saja tidak diketahui namanya dan oleh Pekong Kiam Sian diberi nama Yalusan Cucu Sungai Yalu Changpo, sesuai dengan keadaannya, ditemukan di atas perahu yang berada di Sungai Yalu Changpo Selama 20 tahun lebih, Pekong Kiam Sian yang dahulunya bernama Toktek Chinjin Menurunkan ilmu kepandayanya kepada muridnya ini, yang ternyata amat cerdik dan berbakat Bakatnya ini sudah dibuktikan ketika dalam usia 7 tahun dia sudah dapat menghadapi galang Hwesyo mengandalkan kelincahan tubuhnya Dengan amat tekun Wang Tui atau Yalusan, lebih baik kita menyebutnya Yalusan karena bocah itu sendiri tidak tahu bahwa ia bernama Wang Tui Belajar ilmu dan akhirnya ia berhasil mewarisi ilmu kepandayan suhunya Melihat muridnya telah tamat dan tidak ada apa-apa lagi yang dapat ia ajarkan Pekong Kiam Sian lalu berpisah dari muridnya Muridku, ada saat berkumpul harus ada saat berpisah Kau sudah tamat belajar, kepandayanmu sudah tak kalah Hulahku hanya tinggal mematangkan dalam latihan saja Sekarang tugasku selesai, kau boleh pergi kemana sesukamu Yalusan berlutut dan menangis Suhu, mohon kasihan Teocu tidak sanggup meninggalkan suhu Biarlah Teocu merawat suhu yang sudah tua Teocu tidak tega meninggalkan suhu seorang diri dalam usia tua Anak bodoh, berapa lama kau hendak mengeram dirimu di sampingku? Kalau umurku masih panjang, apakah kau hendak mengawaniku sampai kau menjadi seorang tua pula? Usiamu kini sudah 22 tahun, sudah lebih dari dewasa untuk hidup sendiri mencari pengalaman Suhu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang Teocu kenal Suhu adalah guruku juga pengganti orang tuaku Bagaimana Teocu tega untuk berpisah selagi suhu sudah hamat tua Heh, apakah kau masih banyak bantahan? Tidak terpisah sekarang, tentu akan datang saatnya berpisah Mana ada manusia hidup ke kau di dunia ini? Kau seorang manusia, tentu dahulu ada yang melahirkan kau Tentu ada ayah dan ibumu Sudah menjadi kewajibanmu setelah kau sekarang memiliki kekuatan dan kepandaian Kau mencari ayah ibumu itu Aku sendiri tidak tahu siapa mereka Akan tetapi karena kau mempunyai darah Tibet Tidak salah lagi orang tuamu tentulah tinggal di barat Berangkatlah ke Lasha dan di sana kau boleh mencari-cari keterangan tentang ayah bundamu itu Pekerjaan ini tidaklah mudah, Sanji Karena aku sendiri tidak tahu siapa mereka itu dan siapakah kau ini sebenarnya Nah, berangkatlah dan berhati-hatilah Aku sendiri hendak merantau, mencari tempat yang cocok untuk melewati hari tua dengan aman dan damai Terbangun semangat ya lusan ketika gurunya bicara tentang orang tuanya Memang semenjak kecil ia amat rindu untuk mengetahui dan mencari ayah bundanya yang sama sekali tidak dikenalnya Tidak diketahui pula namanya Ia berlutut lagi untuk mengaturkan terima kasih atas pimpinan yang penuh cinta kasih selama 20 tahun lebih dari suhunya Akan tetapi sebelum ia mengucap sesuatu, berkelebat bayangan putih dan kakek itu sudah lenyap dari depannya Hanya sebatang pedang terletak di depan ya lusan sebagai pengganti kakek itu Ya lusan menghala nafas dan mengambil pedang itu Suhu benar-benar mengharuskan aku turun gunung, pedang perkong kiam ditinggalkan untukku Kalau aku tidak dapat mencari orang tuaku sampai berhasil bukan kasia-sia saja Pengharapan suhu tak lama kemudian pemuda ini pun meninggalkan puncak itu mulai dengan perjalanannya ke barat Ya lusan berusia 21 tahun atau 22 tahun, tubuhnya tegap, wajahnya berseri, matanya kocak, tanda wataknya periang Pakainya sederhana sekali dan pedang perkong kiam tergantung diinggang kiri Dengan ilmu meringankan tubuh, ia berlari cepat sekali Sungguh merupakan hal yang amat kebetulan bahwa waktu ya lusan turun gunung Hanya sebulan yang lalu bihang juga meninggalkan kunlunpe menuju ke barat Marilah kita mengikuti perjalanan bihang yang juga melakukan perjalanan cepat dan hanya terpisah 2-300 li saja dari alusan Dengan penuh semangat, gadis itu bersama tewe asuhengnya, yaitu Likek Tosu, melakukan perjalanan ke barat Menurut keterangan yang mereka dapatkan di tengah perjalanan, Dusaun Loka berada di lembah sungai Yalu Changpo dan Kedusun inilah mereka menuju Pada suatu sore ketika mereka tiba di luar sebuah hutan kecil, mereka mendengar suara laki-laki yang amat nyaring memaki-maki dan suara ketawa perlahan Likek Tosu terkejut mendengar suara ketawa ini yang menunjukkan bahwa orangnya tentulah seorang ahli wakang yang berkepandaian tinggi Agaknya orang sedang bertengkar di dalam hutan Mari kita lihat, tewe asuheng, kata bihong Marilah, akan tetapi di tempat asing ini harapkah suka bersabar dan jangan mencampuri urusan orang lain Tosu itu memperingatkan semuanya Sambil beridap mereka menghampiri tempat itu dan bersembunyi di balik pohon-pohon Ternyata bahwa suara ribut-ribut itu datang dari tengah hutan dan di situ mereka melihat seorang pemuda sedang berdiri berhadapan dengan dua orang huasyo Tibet Pemuda ini masih muda sekali, paling banyak berusia 16 atau 17 tahun, akan tetapi tubuhnya tegap dan kelihatan amat kuat Wajahnya membayangkan kegagahan dan di punggungnya tampak sebatang pedang panjang Pemuda ini sedang marah-marah dan sambil membanting kaki ia berseru Huasyo huasyo bau Sudah ku katakan namuku Kalisang dan aku bertanya baik-baik kepada kalian tentang kota Lesha Mengapa sebaliknya kalian tidak tahu malu bertanya-tanya tentang keluarga aku? Minggirlah, aku Kalisang tidak sudi bicara lagi denganmu Bihang yang mengintai dari balik pohon menjadi heran sekali Pemuda tegap itu berpakaian seperti orang hon, akan tetapi air muka dan bahasanya membayangkan bahwa dia adalah seorang Tibet Seorang di antara dua orang huasyo itu, yang tua bertubuh gemuk dan memegang tongkat bambu kuning kecil panjang tertawa Suara ketawanya perlahan akan tetapi menggetarkan dan inilah suara ketawa yang tadi mengejutkan hati Likek Tosu Hahaha, pemuda bernyali harimau Biarpun kau berlagak seperti orang hon, semua orang dapat melihat bahwakah seorang bocah Tibet Sebagai orang Tibet, mengapa kau begini kurang ajar berani bersikap kasar terhadap seorang pendera lama? Bahkan serigala-serigala hitam yang berkeliaran di sini tidak berani berlaku kurang patut terhadap pinceng Hayo lekas katakan kau anak siapa, murid siapa dan apa Keperluanmu mencari kota lasha ucapan terakhir ini mengandung ancaman dan tekanan Pendeta bau Justeru aku tidak mau menghormat semua pendeta lama yang jahat-jahat Habis kau mau apa? Orang tuaku tidak ada sangkut paut, guru kuak pun tidak, tak perlu kau kenal mereka Kau mau tahu mengapa aku hendak ke lasha? Dengarlah, aku hendak membasmi keledai-keledai gundul huasyo gemuk pendek itu marah sekali I, kawannya mengeluarkan suara I, i, ah, dan merabah-rabah kepalanya yang gundul Bihang juga kaget dan tewe asuh hengnya berbisik Hem, bocah ini lancang mulut dan dekat sekali, akan tetapi Bihang memuji kagum Dia benar-benar bernyali harimau, bocah gila huasyo yang tadi merabah kepalanya membentak Setan cilik macamu ini berani mengeluarkan omongan seperti itu Lihat, kedua tanganku cukup untuk membekuk ke lehermu Jangan sebut lagi para guru besar di lasha itu Jagalah huasyo ini yang memegang sebuah tongkat kayu sebesar mulut mangkuk Benar-benar melemparkan tongkatnya ke tanah Lalu dengan kedua tangan kosong ia menubruk Tangan kiri menghantam kepala Tangan kanan mencengkeram dada pemuda tanggung itu Serangan ini hebat sekali dan dari bunyi angin pukulannya dapat diketahui bahwa Hosyo yang mukanya putih ini memiliki kepandayan lumayan dan tenaganya besar Akan tetapi lebih hebat sambutan anak muda itu Pukulan ke arah kepalanya ia tangkis dengan tangan kanan Sedangkan cengkeraman ke arah punda ia biarkan saja Sambil mengerahkan tenaganya ia malah membalas dengan pukulan telapak tangan ke arah jidat Hosyo itu Plak Hosyo itu terkena tampar jidatnya, menjerit ngeri dan tangannya yang sudah mencengkeram punda pemuda itu terlepas Tubuhnya lemas dan ia roboh telentang di atas tanah, tak bernapas lagi Di atas jidatnya terdapat tanda lima buah jari tangan hitam dan seluruh mukanya berubah hijau Ganas sekali Bihau berseru kaget Hosyo pendek gemuk itu pun kaget melihat kawannya tewas seketika Lebih-lebih kagetnya melihat muka kawannya itu yang berubah ke hijauan Hampir berbareng, Hosyo gemuk pendek ini dan Likek Tosu berseru kaget Chong Ho Apai tanda seru Hosyo gemuk pendek itu dengan seruan marah lalu menyerang si pemuda Menggunakan tongkat bambunya dan ternyata ia lihai bukan main Pemuda itu pun mencabut pedangnya, pedang yang mengeluarkan sinar ungu Ilmu pedangnya juga dasyat dan ganas dan di lain detik mereka sudah bertempur mati-matian T.W.A. Su Heng, apakah itu Chong Ho Apai tanya bihang terheran-heran sambil memandang ke arah pertempuran Likek Tosu menggelengkan kepalanya Tidak baik, tidak baik, maka Su Heng tidak pernah bercerita Tidak suhengnya, kini ia melirik lagi ke arah pemuda itu dan melihat bahwa pertempuran makin hebat di mana kedua pihak sama kuatnya Ia makin heran Pemuda itu baru belasan tahun, dan pendeta gundul yang melawannya amat lihai, akan tetapi Kenyataannya pemuda itu dapat mempertahankan diri dengan amat baiknya Su Heng tadi menyebut Chong Ho Apai setelah melihat dia, apakah dia anggautannya sukar dikatakan demikian Menurut pendengaran dan setauku, Chong Ho Apai adalah perkumpulan wanita, tidak pernah mempunyai anak murid peria Akan tetapi pukulannya tadi, yang mematikan Ho Sio itu, tidak salah lagi, itulah pukulan Cheng Ho Atok Jiu, pukulkan beracun kembang hijau, dari Chong Ho Apai Pendeta gundul ini menggeleng-geleng kepala lalu menggerendeng Apakah Cheng Ho Asutai telah mengambil murid seorang pria sementara itu, pertempuran di depan makin seru Ho Sio pendek itu tadinya masih tertawa-tawa dalam marahnya, akan tetapi sekarang tidak bisa ia ketawa lagi, tidak sempat Ternyata bocah itu benar-benar liai dan gerakan-gerakannya amat dasyat dan ganas Setan kecil, pernah apa kau dengan siluman betina Cying bentak pendeta gundul itu sambil menahan pedang lawan dengan tongkatnya Mendadak pemuda itu marah sekali mendengar pertanyaan ini Tutup mulutmu yang kotor, Ho Sio keparat dan pedangnya menyerang lagi dengan hebat Akan tetapi Ho Sio itu menang pengalaman Agaknya sekarang ia tahu bagaimana harus menghadapi pedang si pemuda Ia berlaku lambat dan menghadapi lawannya dengan mengerahkan tenaga lembek Seorang ahli luakang dapat menguasai tenaganya dan dapat menggunakan tenaganya dalam bentuk keras maupun lembek Tahu bahwa pemuda itu keras hati, bernafsu dan bertenaga besar, ia lalu menggunakan siasat, melawan dengan tenaga lembek Pemuda itu kaget sekali ketika mendadak pedangnya terbetot dan seperti mengenai tempat kosong apabila bertemu dengan tongkat lawan Dalam kagetnya, ia segera didesak dan sebentar saja repotlah ia karena berada dalam keadaan terdesak T.W.A. Su Heng, mari kita bantu dia Bantu siapa? Tanya Liket Tosu sambil memandang sumoinya Kedua-duanya kita tidak kenal, mengapa mesti mencampuri urusan orang lain merah wajah Bi Hong Lalu gadis ini tersenyum T.W.A. Su Heng, jangan salah sangka Sekali-kali siau moing bukan hendak mencampuri urusan orang dan juga tidak hendak pilih kasih dan berat sebelah Aku hendak turun tangan dengan alasanku yang kuat Alasan apa? Siapa yang hendak kau bantu tentu saja membantu si pemuda itu Dengan dia kita tidak pernah kenal, akan tetapi bukankah lawannya itu seorang pendekta lama dari Tibet? T.W.A. Su Heng maklum bahwa yang membunuh Kongkong dan Supek Chow adalah Hwasyo-Hwasyo dari Tibet Semua Hwasyo alas hajahat dan harus dibasmi Karena itu biarpun tidak tahu urusannya, sudah terang yang jahat adalah si Hwasyo itu Liket Tosu menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya Alangkah banyaknya penganut-penganut su yang menyeleweng Apakah dengan adanya Tosu-Tosu yang menyeleweng Kau pun lalu menganggap bahwa semua Tosu itu jahat? Tidak bisa demikian, Sumoy Memang banyak Hwasyo Tibet yang jahat Akan tetapi tidak mungkin kita menyamaratakan saja dan menganggap seluruh Hwasyo Tibet itu jahat-jahat belaka Kita harus berhati-hati, dapat memberdakan mana yang buruk dan mana yang baik Kalau kita turun tangan secara sembrono lalu salah tangan membantu yang jahat mencelakakan yang baik dan benar Kemana kita hendak menaruh muka sebagai murid-murid Kunlun P14 Pencaharian Seng Ayah Bihang terbelalak memandang su hengnya, baru ia sadar bahwa ia tadi memang terburu nafsu Ia menepuk pipi sendiri sambil berkata Ah, bocah tolol, hampir saja kau menimbulkan onar melihat lagak semuanya Mau tak mau Tosu itu tersenyum Biarpun begitu, kalau didiamkan saja, seorang di antara mereka tentu akan tewas Mari, kita pisahkan mereka, sumoyajakan likek Tosu ini pada saat yang tepat Karena pada waktu itu pemuda tegak itu sudah kena ditendang lututnya dan roboh terguling Hwasyo itu tertawa mengejek dan mengejar dengan tongkat diputar-putar, siap menjatuhkan pukulan maut Tiba-tiba Hwasyo gemuk pendek itu melihat sinar kuning emas yang panjang dan cepat menyambar tongkatnya Tongkatnya terpental dan ia kaget sekali melihat bahwa penangkisnya adalah seorang gadis cantik yang memegang sebatang pedang Ia kaget dan kagum sekali akan gerakan pedang yang demikian cepatnya dan tahu bahwa yang datang adalah seorang lawan yang berat pula Namun ia penasaran sekali karena datang-datang gadis itu menolong pemuda itu Maka ia lalu mengayun tongkat menyerang Bihong Sian Chai terdengar orang memuja dan tongkatnya kembali tertangkis pedang lain Tangan Hwasyo itu tergetar dan ia merasa telapak tangannya sakit sekali Ia menjadi semakin kaget melihat penangkisnya seorang Tosu tua yang memegang pedang di tangan Selaka, pikirnya, kalau gadis tadi memiliki kiam hoat yang amat cepat dan liai Tosu ini memiliki luakang yang luar biasa kuatnya Ia menarik napas panjang, cepat membungkuk untuk memberi hormat akan tetapi sekalian ia menyambar mayat kawannya Lalu memutar tubuh dan berlari cepat Pincheng Galong Hwasyo tidak bersedia untuk bertempur Lain kali bertemu kembali, dengan kata-kata ini Ia lalu melompat ke atas punggung seekor kuda yang ternyata dilepas begitu saja di dekat tempat itu Lalu membalapkan tunggangannya Baik Bihong maupun Li Kek Tosu terkejut bukan main mendengar Hwasyo itu menyebut namanya Galong Hwasyo Itulah orangnya, atau seorang di antaranya, yang dicari-cari oleh Bihong Musuh besar yang dulu sudah menyerbu tempat tinggal kongkong dan ibunya Akan tetapi mereka tidak berdaya mengejar karena Hwasyo itu sudah membalapkan kudanya dan sudah jauh sekali Tidak mungkin dikejar dengan lari cepat Manusia-manusia sombong Perlu apa kalian datang mengganggu aku Tiba-tiba suara yang galak dan nyaring ini membuat dua orang kakak adik Seperguruan itu memutar tubuh dan memandang kepada pemuda tegap yang kini sudah berdiri menghadapi mereka dengan dada terpentang Pemuda itu benar-benar gagah sekali, akan tetapi mudah diduga bahwa dia keras hati dan keras kepala Bihong adalah seorang gadis yang lincah gembira, akan tetapi mendengar suara dan melihat sikap yang galak ini naiklah darahnya Ia menghadapi pemuda itu dan berkata mengejek Setan, kenapa tingkahmu begini? Kalau tidak tewe asuheng dan aku datang mengganggu Apakah kau sekarang bukannya sudah menjadi setan tak berkepala? Huh, ditolong orang tidak mengerti, malah memaki orang sombong Yang sombong engkau, bukan kami Ditegur begitu, pemuda itu merah mukanya Akan tetapi matanya melotot berani kepada Bihong Siapa membutuhkan pertolonganmu? Eh, eh, sudah terang kau jatuh dan hampir dibinasakan Hwasyo itu Masih bilang tidak butuh pertolonganmu kata Bihong penasaran Pemuda itu tersenyum mengejek Aku belum mati, mana bisa dihitung kalah? Kalau kalian tidak datang mengganggu, Hwasyo Jahanam itu pasti sudah mampus di tanganku Hmm, kalian benar-benar mengganggu Sudahlah pemuda itu memutar tubuh dan hendak pergi Cong Su, Suan gagah, tunggu dulu likek Tosu berseru dan mengejar Setelah pemuda itu membalikan tubuh menghadapinya Sambil menjura Tosu tua ini bertanya Bolehkah Pintun mengetahui Cong Su masih ada hubungan apa dengan Cong Ho Asutai dan kenapa Cong Su memusuhi Galong Hwasyo dari Lasha? Mendengar pertanyaan ini, baru Bihong ingat bahwa pertanyaan kedua itu penting sekali Dia sendiri turun gunung dengan maksud membalas dendam kepada Galong Hwasyo dan Tubi Tan Hwasyo Mengapa sekarang bocah kepala batu ini juga memusuhi Galong Hwasyo? Dengan matanya yang lebar dan bersinar tajam Bocah itu memandang likek Tosu lalu menjawab Suaranya nyaring dan mantap Tanda bahwa dia orang jujur, terbuka, keras hati dan tidak mau mengalahakan tetapi penuh dengan kegagahan dan keadilan Cong Ho Asutai adalah su cowaku, nenek guru, dan aku tidak mengenal siapa itu Galong Hwasyo Pendeknya, semua Hwasyo Tibet kepala gundul adalah musuh-musuhku yang harus kubunuh semua Sudahlah, aku tidak ada waktu lagi, harus mengejar keledai gundul itu setelah berkata demikian Pemuda itu melompat jauh dan berlari cepat sekali melakukan pengejaran T.W.A. Suheng, pemuda itu agaknya juga mempunyai permusuhan yang sama dengan kita, kata Bihong Mari kita juga menuju kelas H Jika kita dan dia bekerja sama, kedudukan kita lebih kuat Li Kek Tosu memandang sumoynya dengan sinar matlah, tajam menyelidik Sumoy, bukankah karena kau mengkhawatirkan bocah itu dan ingin membantunya menghadapi para pendeta lasha yang lihai Bihong menjadi merah mukanya Karena berkumpul sejak kecil, ia maklum bahwa pandangan T.W.A. Suheng ini tajam luar biasa Ia pun tidak bisa membohong terhadap T.W.A. Suheng ini Maka sambil mengangguk, ia menarik nafas dan berkata, pemuda itu kasar dan keras hati, Suheng Akan tetapi entah mengapa, aku mendapat perasaan bahwa dia bukan orang sembarangan Ada sifat-sifat gagah pada dirinya, dan tentu ia mengandung sakit hati besar sekali terhadap para pendeta di lasha Akan tetapi karena dia kasar dan sembrono, pasti tidak akan celaka Kita pun bertujuan mencari musuh besar kongkong, terutama galang hwesul yang lari kelas H Apakah tidak baik kita sekalian menyusul dan membantu pemuda itu likek tosu mengangguk-angguk Lega hatinya karena sumoynya tertarik dan kagum melihat pemuda itu adalah sewajarnya Bukan terselit kekaguman wanita terhadap pria Memang perasaanmu tidak jauh dengan perasaanku, sumoy, pemuda itu itu bukan sembarangan Dia murid Chang Hoa Suta yang terkenal ganas, akan tetapi pemuda itu sendiri gagah dan jujur Akan tetapi, di daerah Tibet ini sejak dulu penuh dengan soal-soal penasaran Banyak terjadi penindasan dan sakit hati Kalau kau menuruti hati dan perasaan, jangan-jangan akan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Suhu Yaitu permusuhan yang tiada habisnya antara Tibet dan Kunlun Persoalanmu dengan para pendeta di Lashha seperti kata Suhu adalah urusan ayahmu Maka lebih baik kita mencari dulu ayahmu sebelum turun tangan Kalau kita salah tangan, bukankah Suhu akan marah sekali? Bi Hang tidak dapat membantah Memang ia tadi terlalu menurutkan nafsu, ingin lekas-lekas membalas musuh besarnya dan juga khawatir melihat pemuda tadi melakukan pengejaran seorang diri Urusan sendiri belum beres, mengapa melibatkan diri dengan urusan orang lain? Ia mengangguk dan dua orang itu lalu melanjutkan perjalanan mereka, tidak kelas H, melainkan ke loka, dusun di lembah sungai Yalu Changbo Memang mendiang Ong Hui tidak banyak bercerita kepada para Tosu Kunlun Pai Bagaimana nyonya muda itu dapat bercerita mengeluarkan isi hatinya tentang suaminya yang dirampas wanita lain? Ia menderita seorang diri, sama sekali tidak mau menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan Chi Ying yang merampas suaminya Oleh karena itulah, putrinya tidak mendengar banyak dari para Tosu di Kunlun Bahkan Tugi Chow Wisu sendiri hanya tahu bahwa anak itu puteri Wong Sin murid Chin Kek Tosu dan bahwa Wong Sin berasal dari loka Ong Hui menceritakan kemana perginya Wong Sin, hanya bilang bahwa suaminya itu meninggalkannya untuk menyelesaikan urusan dendam para budak di Tibet Maka ketika memasuki dusun loka, Bi Hang dan Lee Kek Tosu sama sekali tidak tahu bahwa dusun ini sudah berubah banyak Para hamba taninya sudah berganti lain orang, juga cuon tanahnya Akan tetapi melihat keel para budak bekerja di sawah, tidak dijaga tukang-tukang pukul, bekerja rajin sambil bernyanyi-nyanyi Bi Hang dan Lee Kek Tosu mengerti bahwa keadaan para budak itu tidak boleh dibilang sengsara Dan kenyataan bahwa mereka suka bekerja dengan gembira tanpa dijaga tukang pukul, membuktikan bahwa jaminan hidup mereka tentu sudah mencukupi Mereka berhenti bekerja dan memandang dengan heran dan kagum ketika melihat kedatangan seorang gadis haun yang cantik jelita bersama seorang Tosu Apakah di antara saudara ada yang tahu di mana tempat tinggal seorang bernama Wong Sin? Tanya Bi Hang dalam bahasa Tibet yang fasih Memang gadis ini, juga Lee Kek Tosu, paham bahasa Tibet Bahkan Bi Hang sejak kecil sudah diberi pelajaran bahasa ini oleh Tugi Chowisoo yang tahu bahwa ayah anak ini adalah seorang Tibet Tidak mengherankan apabila bahasanya cukup baik Akan tetapi para budak itu tidak mengenal Wong Sin dan mereka menggeleng-geleng kepala setelah saling bertanya kalau-kalau ada yang mengenalnya Tiba-tiba seorang kakek tua yang memegang cangkul membungkuk-bungkuk maju menghadapi Bi Hang Wajah orang tua ini keriputan dan kulitnya coklat karena dimakan panas matahari Matanya yang sipit hampir meram itu mengamat-amati Bi Hang Lalu ia bertanya Nona masih ada hubungan apakah dengan orang yang bernama Wong Sin? Suaranya mengandung curiga dan pandang matanya menyelidik Bi Hang dapat menangkap suara curiga ini Maka ia tersenyum manis untuk melegakan hati orang Lepek, katanya manis Budi, aku masih ada hubungan dekat dengan Wong Sin itu Apakah Lepek kenal padanya dan di mana adanya dia sekarang? Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya lalu menarik napas panjang Dia pahlawan besar, pahlawan besar Setelah berkata demikian ia lalu kembali ke tempat kerjanya sambil berkata kepada kawan-kawannya Kawan-kawan, hayo kita bekerja lagi Kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan semua orang Teringat akan pekerjaannya dan kembalilah mereka sibuk dengan pekerjaannya di sawah Bi Hang Girang sekali mendengar ucapan tadi Akan tetapi ia pun heran mengapa kakek itu agaknya tidak suka banyak bercerita tentang Wong Sin, ayahnya Sambil berkedip pada tewe asuhengnya Ia lalu menghampiri kakek itu dan berbisik Lepek kau curiga padaku, itu sudah sepatutnya Aku pun tahu bahwa dia itu seorang pahlawan besar Ketahuilah, aku ini puterinya dan semenjak kecil aku tidak melihat ayahku itu Aku hendak mencari dia Tolonglah kau memberi petunjuk Kakek itu tampak kaget lalu memandang Bi Hang penuh perhatian Kau, kau tidak sama dengan Cying Apa betul kau anak Cying bukan? Lopek Ibuku si Ong Ah, nyonya muda Hang itu Bi Hang terkejut dan makin girang Tentu orang tua ini dapat bercerita banyak Maka ia lalu menggandeng tangannya diajak keluar dari sawah Lopek tolonglah aku, ceritakanlah tentang ayah Biar kau tinggalkan pekerjaanmu sebentar Aku yang bertanggung jawab kalau tuan tanah marah kepadamu Bi Hang menepuk-nepuk gagang pedangnya Kakek itu memandang kagum Kau gagah, seperti dia Baiklah, dengar ceritaku Ia lalu duduk di galengan sawah dan bercerita Didengarkan oleh Bi Hang dan Li Kek Tosu yang duduk di depannya Di atas tanah lempung Berceritalah kakek itu tentang diri Wong Sin dan Cying Bagaimana mereka menjadi korban cuan tanah Sampai mereka itu lari minggat Bagaimana ayah dua orang muda itu tewas oleh kaki tangan cuan tanah Kemudian ia bercerita pula dengan gembira Betapa Wong Sin 16 tahun yang lalu datang lagi dengan istrinya Seorang nyonya muda bangsa Han yang cantik dan gagah Dan betapa suami istri ini membasmi cuan tanah deloka Dan membebaskan semua budak yang tertindas Juga ia ceritakan bagaimana kemudian muncul Cying yang sudah berubah Menjadi seorang wanita gagah yang amat ganas dan mengerikan Dan kemudian betapa istri Wong Sin itu diserang oleh Cying Lalu pergi meninggalkan suaminya Bi Hang mendengarkan cerita itu dengan amat terharu Ia sampai mengucurkan air matuk ketika mendengar penuturan tentang ayahnya di waktu muda Dan menggertakan giginya mendengar penindasan cuan tanah Akan tetapi ia berdebar dan menjadi pucat ketika mendengar tentang pertemuan Cying Tunangan ayahnya Itu dengan ibunya sampai ibunya diserang Kemudian ibunya pergi meninggalkan ayahnya dan gadis Tibet itu Kemudian bagaimana? Lopek yang baik tanyanya Suaranya gemetar dan wajahnya masih pucat Kakek itu sekarang percaya bahwa gadis ini benar-benar puteri Wong Sin dan Nyonya Han itu Sekarang ia ingat bahwa wajah gadis ini memang sama dengan wajah Nyonya Han yang menjadi istri Wong Sin Ia menghela nafas dan melanjutkan penuturannya Memang Cying, gadis yang dulu riang jenaka itu telah berubah menjadi wanita ganas sekali Ia membunuh-bunuhi kaki tangan cuan tanah dengan amat kejam Kemudian Wong Sin dan Cying mengawal kami para budak untuk melarikan diri ke timur Semua budak sudah pergi membawa bekal yang cukup untuk memulai hidup baru Jasa mereka amat besar selama hidup akan diingat oleh kami bangsa budak Sayang sekali dalam kehidupan Wong Sin muncul peristiwa yang amat sulit dan ruwet antara dia, istrinya orang Han itu, dan tunangannya Aku sendiri setelah merantau 10 tahun lebih, tidak dapat menahan rinduku akan kampung halaman di loka di mana aku dilahirkan dan dibesarkan Biarpun dalam keadaan menderita maka aku lalu kembali ke sini, bekerja lagi sebagai budak Akan tetapi, keadaannya sekarang lain Para budak tidak tertindas seperti dulu Kalau masih seperti dulu, mana aku sudi bekerja lagi seperti budak saking bingung dan terharunya mengingat akan nasib yang diderita oleh ibunya Sampai lama bihang tidak dapat berkata-kata Adalah Liket Tosu yang berkata Terima kasih banyak atas semua penuturanmu, Loheng Hanya sekarang kami mohon keterangan penting darimu Apakah kau tahu, di mana sekarang kami dapat menjumpai Wong Sin mana aku bisa tahu Dia dan Cien setelah mengantar kami sampai jauh, lalu pergi dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali Akan tetapi, perbuatannya yang gagah dan mulia itu ternyata telah membuat para cuon tanah berubah dan kehidupan para budak sekarang tidak begitu buruk seperti dahulu Sampai mati aku tak dapat melupakan Wong Sin dan Cieng Karena tidak bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang di mana adanya ayahnya Setelah berada di dusun tempat kelahiran ayahnya itu selama tiga hari, bihang dikawani TWA Suhengnya, lalu mulai dengan perjalanannya mencari Wong Sin Banyak dusun mereka jelajahi dan ternyata nama Wong Sin dan Cieng terkenal sekali, dikenal oleh hampir semua budak di daerah itu Akan tetapi sungguh menyedihkan sekali, keadaan para budak yang baik nasibnya atau setidaknya yang tidak begitu tertindas lagi oleh cuon tanah dan begundal-begundalnya hanyalah di dusun loka itulah Di dusun-dusun lain, keadaan masih seperti dahulu ketika Wong Sin masih menjadi budak Sampai berbulan-bulan bihang dan likek Tosu mencari Wong Sin di dusun-dusun sekitar Tibet Namun hasilnya sia-sia, bukan saja Wong Sin tidak dapat ditemukan, bahkan namanya hanya dikenal di kalangan budak sebagai Dongeng Seorang pahlawan budak Memang, semenjak berabad-abad para budak ini hidup seperti hewan ternak, tidak ada yang memikirkan nasib mereka, jangankan membela Maka pembelaan Wong Sin untuk membebaskan para budak di loka merupakan hal yang mirip dengan Dongengan bagi mereka itu Suheng, kiranya sudah cukup kita mencari ayah di daerah ini Ayah tidak ada di sini dan ku rasa kalau ayah tidak pindah ke timur, tentu ayah berada di Lasha Akhirnya bihang berkata kepada Suhengnya dengan hati kecewa Tidak mungkin di Lasha Di sana berkumpul musuh-musuh besar ayahmu, mana bisa ia tinggal di sana? Agaknya betul kalau dia sudah pindah jauh dari Tibet yang kini menjadi tempat berbahaya baginya Karena semua pendekta tentu memusuhinya setelah dia membunuh pendekta-pendekta di loka Suheng, pesanan suhu untuk mencari ayah lebih dulu sudah kita penuhi Sekarang setelah tidak berhasil mencari ayah, aku mau langsung saja pergi ke Lasha untuk mencari Galang Hwesyo dan Tubi Tan Hwesyo Apakah sudah pikir masak-masak akan hal ini, semuai? Di Lasha berkumpul banyak pendekta-pendekta yang sakti, apakah kau takut, Suheng? Biarlah siya Umoi pergi sendiri dan TWA Suheng kembali saja ke Kunlun Pai memberi laporan kepada Suhu Li Kek Tosu mengerutkan keningnya Kau bicara apa ini, Sumoi? Kau yang masih begini muda tidak gentar menghadapi musuh, apakah kau kira aku yang sudah tua takut mati? Tugasku membantu dan melindungimu, biar bertaruhkan nyawa sekalipun Pin Chow harus mengawanimu ke Lasha Bi Hang cepat-cepat menjura kepada Suhengnya minta maaf, hatinya gembira Memang dengan bantuan Suhengnya ini, ia tidak takut biarpun mendengar di Lasha banyak terdapat orang-orang sakti Sebagai seorang harimau betina yang muda mana ia takut melawan musuh Maka ia segera mengajak Suhengnya berangkat ke Lasha dengan penuh kegembiraan Berbeda dengan semuanya, diam-diam Li Kek Tosu berkhawatir karena Tosu ini sudah cukup maklum bahwa tempat yang mereka tuju adalah pusat di mana berkumpul Hosyo-Hosyo Tibet yang berilmu tinggi Ia tidak takut akan keselamatan diri sendiri, melainkan mengkhawatirkan keselamatan semuanya yang masih begini muda Pada suatu hari mereka tiba di luar kota Lasha, di sebelah timur kota kurang lebih 20 li dari kota Lasha Karena hari itu amat panasnya, mereka menjadi lelah dan beristirahat di bawah pohon yang peduh, yang tumbuh di pinggir jalan Bi Hang mengeluarkan makanan kering yang dibekalnya dan Li Kek Tosu mengeluarkan tempat airnya untuk minum Sudah hampir satu tahun dua kakak beradik seperguruan ini merantau di daerah Tibet dan perhubungan mereka sudah seperti kakak dan adik atau malah seperti keponakan dan paman T.W.A. Suheng, kau banyak membuang waktu dan tenaga untuk kepentinganku Benar-benar kau seorang Suheng yang amat baik, kata Bi Hang terharu melihat kakek yang sudah tua itu menenggak air Li Kek Tosu tersenyum Sumoy, mengapa kau mengeluarkan kata-kata Sungkan? Semenjak kau masih bayi, aku sudah berada di sampingmu, malah dahulu akulah yang menggendongmu dan menimang-nimangmu Terhadap kau, aku adalah Suheng menurut hubungan perguruan Akan tetapi di dalam hatiku kau tiada bedanya seperti anak, keponakan, atau cucuku sendiri Bi Hang terharu, akan tetapi karena dia mempunyai watak gembira, ia tertawa Tua Suheng, mana kau pantas menjadi lengkong, kakek? Eh, T.W.A. Suheng, apakah kau dahulu tidak mempunyai keluarga sama sekali? Ditanya begini, wajah kakek itu menjadi muram Dahulu aku mempunyai seorang istri, akan tetapi, kami tidak cocok pikiran, kami cekcok lalu, lalu bercerai Semenjak itu aku masuk menjadi Tosu, Bi Hang menyesal telah mengajukan pertanyaan itu yang berarti mengingatkan Tua Suhengnya kepada pengalaman yang tidak bahagia itu Ia tidak tahu bahwa sebetulnya dahulu ketika masih muda, istri T.W.A. Suhengnya itu tidak setia dan melakukan perbuatan hina dengan seorang teman baik Suhengnya itu sendiri Dalam kemarahannya, T.W.A. Suhengnya itu membunuh teman dan istrinya, kemudian merasa menyesal dan menjadi seorang Tosu Dekun Lun Pai Menjadi murid kepala dari Tugicho Wosu Ini pula sebabnya mengapa melihat nasib Ong Hwi, seorang istri yang amat setia akan tetapi ditinggalkan suaminya Liket Tosu merasa kasihan dan terharu sekali karena Ong Hwi mempunyai watak baik dan nasib yang sebaliknya daripada istrinya Maka tidak mengherankan apabila ia menyayang putri Ong Hwi dan menganggap Bi Hang seperti anak sendiri Selagi Liket Tosu dan Bi Hang bercakap-cakap sambil mengasoh di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba dari jurusan timur mendatangi empat orang Hwesiu Langkah kaki mereka yang ringan dan gerakan yang cepat dalam berlari menandakan empat orang Hwesiu itu adalah orang-orang yang memiliki ginkang tinggi dan berkepandaian Hwesiu-Hwesiu itu tentu Hwesiu dari Lasha dan hendak pergi ke kota itu, kata Liket Tosu Lebih baik kita jangan mencampuri urusan di sini, kita baik menyimpan tenaga untuk menghadapi musuh-musuh kita yang sebenarnya akan tetapi setelah Hwesiu-Hwesiu itu datang dekat Bi Hang mengeluarkan seruan marah Ih, bukankah dia si Jahanam Galong Hwesiu ia melompat sambil menghunus pedangnya Liket Tosu juga melihat bahwa seorang yang berlari di pinggir kiri adalah Galong Hwesiu, maka ia pun ikut bersiap sedia Bagus, katanya, kita tak usah sukar-sukar mencari Galong Hwesiu juga sudah melihat Nona dan Tosu itu Ia menghentikan larinya dan berkata kepada-kepadat tiga orang kawannya itu Harap Samui Suheng, kakak, seperguruan bertiga, berhenti sebentar Siluman betina dan Tosu bau dari Kunlun Pai ini agaknya hendak menghadang kita Liket Tosu memperhatikan tiga orang Hwesiu yang disebut Suheng oleh Galong Hwesiu Mereka ini adalah orang-orang Tibet asli, bertubuh tinggi besar berkulit hitam Melihat sinar mat mereka, dapat diduga bahwa mereka adalah ahli-ahli wekang yang tidak boleh dipandang ringan Sebelum bihang mengeluarkan suara, Liket Tosu yang tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan orang lain yang tidak ada sangkut prautnya dengan urusan mereka Cepat menjura kepada tiga orang Hwesiu hitam itu dan berkata Pinto dan Sumoy mempunyai permusuhan dengan dua orang Hwesiu lasha, yaitu Galong Hwesiu dan Tubi Tan Hwesiu Dengan para losu yang lain, kami berdua tidak mempunyai urusan dan tidak ingin menimbulkan keributan Galong Hwesiu mengeluarkan suara mengejek dan seorang di antara tiga orang Hwesiu tinggi besar itu menjawab Kami bertiga, Gekan, Gekun, dan Gekun adalah tiga orang murid Tubi Tan Hwesiu Entah urusan apa yang hendak Toyu bereskan dengan suhu dan Galong Sute kagetnya hati Liket Tosu bukan main mendengar bahwa tiga orang Hwesiu ini adalah murid-murid Tubi Tan Hwesiu Tidak bisa lain, ia harus menggempur mereka semua karena sebagai murid-murid Tubi Tan, tentu saja mereka akan membela guru mereka Sementara itu bihang sudah membentak Galong Hwesiu Galong Hwesiu, bukankah kau bersama Tubi Tan Hwesiu belasan tahun yang lalu telah menyerbu ke Kunlun dan membinasakan Ong Buhai, Chin Kek Tosu, dan merusak tempat tinggalnya Galong Hwesiu tertawa lagi Betul kata-katamu Dua orang itu telah membiarkan murid-murid mereka melakukan pengacauan di loka dan karenanya kami telah menghukum mereka Apa hubungannya dengan kamu? Muka Bihang menjadi merah dan matanya berapi-api, Hwesiu ketarat Ketahuilah bahwa aku Wan Bihang adalah cucu Ong Buhai Galong Hwesiu, hutang nyawa bayar nyawa, bersiaplah kau untuk mati Hahaha, begitukah? Kiranya masih ada buntutnya peristiwa itu Kau ini bocah kemarin sore, sombong amat hendak melawan Galong Hwesiu Hahaha Hwesiu tengik lihat pedang cepat sekali pedang Bihang menyambar ke arah leher Hwesiu itu Galong Hwesiu sudah pernah menyaksikan kelihayan dan kecepatan pedang Bihang ketika Nona ini membantu Kalisang Maka ia tidak berani berlaku sembrono Biarpun mulutnya mencertawakan karena ia berada di dekat para suhengnya Namun di dalam hati ia tidak berani memandang rendah Ia lalu mengelak dan menggerak kantoyanya Di saat lain mereka sudah bertempur hebat sekali Tiga orang Hwesiu itu bukanlah Hwesiu sembarangan Tingkat mereka malah lebih tinggi dari tingkat Galong Hwesiu yang terhitung sutainya Karena mereka ini adalah tiga orang murid tubitan Hwesiu dan di las ha mereka mempunyai kedudukan yang cukup tinggi Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak sudi melakukan pengeroyokan dan hanya melihat saja sutai mereka bertanding dengan gadis itu Apalagi kalau mereka ingat bahwa sutai mereka itu jauh lebih tua daripada lawannya Dan dalam hal ilmu silat, dilihat sekelebatan saja sutai mereka takkan kalah Liket Tosu juga maklum akan hal ini dan ia pun tidak berani sembarangan turun tangan membantu semuanya Yang berarti mengeroyok Galong Hwesiu Kalau ia terjun mengeroyok, maka tiga orang Hwesiu itu pun mendapat alasan untuk turun tangan mengeroyok pula Oleh karena itu, Tosu yang cerdik ini lalu menjurah kepada mereka sambil berkata Karena tubitan adalah suhu Semwi, untuk menentukan siapa yang lebih unggul Pince persilahkan di antara Semwi maju mewakili suhu Semwi Pince percaya penuh mengingat kedudukan kita, Semwi tidak akan begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan di antara tiga orang Hwesiu ini Kepandaian Gikan Hwesiu yang paling tinggi, juga dia yang paling tua dan paling berangasan Mukanya menjadi makin hitam ketika mendengar ucapan itu Tosu Kun Lun Kau anggap Pince ini siapakah maka mengeluarkan kata-kata demikian? Untuk menghadapi seorang Tosu seperti kamu Pince seorang diri, sudah lebih dari cukup Untuk apa mencapaikan suhu? Sambutlah Toyaku Gikan Hwesiu sudah menerjang maju dengan memutar Toyanya yang mendatangkan angin bersihutan Likek Tosu bersikap waspada, cepat melompat mundur mencari tempat yang lebga sambil menghunus pedangnya Dua orang kakek jagoan ini lalu mulai bertempur Dua orang Hwesiu yang lain hanya menonton sambil menahan nafas karena sudah dapat dilihat bahwa pertempuran-pertempuran itu Baik sute mereka galang Hwesiu yang melawan Nona itu, maupun Gikan Hwesiu yang melawan Tosu, adalah pertempuran mati-matian yang seimbang Pedang Nona itu cepat dan liai, sedangkan pedang di tangan Tosu itu mantap dan tenang, keduanya merupakan lawan yang amat berat 15. Bercinta dengan putri musuh besar pertempuran antara galang Hwesiu dan Bihang lebih ramai kelihatannya karena jalannya lebih cepat Hal ini adalah karena kelihayan ilmu pedang Bihang memang terletak kepada kecepatan dan kelincahannya Ilmu pedangnya memang tidak ada bedanya dengan Suhengnya, akan tetapi kalau Bihang dapat mewarisi kecepatannya adalah Likek Tosu mewarisi kekuatannya Ini pun tidak aneh kalau diingat bahwa waktu yang dipergunakan oleh Likek Tosu lebih lama dan Tosu ini pun lebih kuat ilmu batinnya, maka tentu saja memiliki luakang yang lebih dalam Dengan kecepatan gerakan pedangnya Bihang dapat membuat galang Hwesiu menjadi sibuk sekali Dalam jurus ke-70 ujung pedang Bihang yang berkelebat-kelebat seperti kilat menyambar telah berhasil melukai ujung pundak kiri galang Hwesiu Bukan main marah, kaget dan penasaran rasa hati Hwesiu ini Ia mengempos semangatnya, mengerahkan luakangnya dan pandangannya menjadi amat tajam menusuk, mulutnya bergerak-gerak dan sambil melayani serangan-serangan Bihang Ia berkata, suaranya halus dan manis seperti seorang ibu membujuk anaknya Nona Wong Bihang, kau tentu lelah, lelah sekali Untuk apa bertempur terus? Lebih baik mengasuh, ah, nyamannya angin, enaknya mengasuh dan tidur Inilah ilmu yang disebut merampas semangat atau semacam ilmu hipnotisme yang menguasai semangat dan pikiran orang Suaranya lemah lembut dan manis, sungguh jauh bedanya dengan mati yang berubah seperti mati setan itu Bihang tidak tahu mengapa musuhnya bicara seperti itu, akan tetapi ia benar-benar merasa lelah dan ingin sekali mengasuh Hanya karena merasa heran akan sikap musuhnya, ia mempertahankan diri dan mencoba untuk membantah kehendak pikirannya Nona, bukankah kita sudah bertempur seratus jurus lebih kembali Hwasyu itu bertanya dengan suara halus Entah mengapa, di luar kehendaknya mulut Bihang menjawab Betul, seratus jurus lebih, sambil berkata demikian, ia masih mengirim tusukan yang dapat ditangkis oleh Hwasyu itu Bihang merasa bahwa tangkisan itu tidak bertenaga, maka ia girang sekali dan terus mendesak Ia tidak tahu bahwa karena tenaga luakangnya dikerahkan untuk menjalankan ilmu merampas semangat itu Maka tentu saja tenaga galang Hwasyu menjadi banyak berkurang Kalau begitu, tentu enak mengasuh, bukan Hwasyu itu menyusul pertanyaannya cepat-cepat Yah, tentu enak sekali, jawab Bihang dan otomatis ia memperlambat serangannya, merasa lelah dan ingin mengasuh Kalau begitu mengasuhlah, duduklah, tidurlah, suara galang Hwasyu itu mendesak dan mempunyai pengaruh luar biasa besarnya Li Kek Tosu sudah berpengalaman luas, mendengar pula suara-suara ini dan tahulah ia apa yang akan dilakukan oleh galang Hwasyu terhadap sumoynya Ia melihat gerakan sumoynya makin lemah dan bukan main gelisahnya Sumoy, jangan dengarkan dia Lawan terus ia berseru dan karena perhatiannya terpecah inilah maka dia membuka lowongan dalam pertahanan sinar pedangnya Lawannya Gekan Hwasyu yang berilmu tinggi melihat lowongan ini Padinya Hwasyu ini biarpun memiliki tenaga yang lebih besar, merasa bingung karena biarpun Ia berada di pihak yang mendesak, namun pertahanan pedang lawannya amat kuat dan tidak dapat ditembus oleh toyanya Sekarang, pada saat Tosu itu mengkhawatirkan keselamatan sumoynya dan memecahkan perhatian, kelihatan lowongan itu Cepat toyanya menyambar ke depan, dan lambung Li Kek Tosu sudah terkena sodokan Toya dengan tepat sekali Tosu itu mengeluarkan jerit tertahan, mukanya pucat dan tubuhnya terdorong ke belakang Dengan tangan kiri ia menekan lambungnya lalu mulutnya dipentang dan darah segar tersembur keluar Gekan Hwasyu tertawa terbahak, akan tetapi tiba-tiba berseru kesakitan Ketika ia sedang tertawa karena girang tadi, Li Kek Tosu yang sudah menderita luka hebat sekali Setelah memuntahkan darah segar lalu mengayunkan tangannya yang memegang pedang Pedang meluncur bagaikan naga terbang menyambar ke arah tenggorokan Gekan Hwasyu Inilah gerak tipusin Leonghian BWE, naga sakti mengulur ekornya, sebuah jurus terakhir dari ilmu pedangnya yang amat lihai Jurus ini memang dipelajari untuk dipergunakan pada saat terakhir setelah menderita luka untuk membalas lawan Gekan Hwasyu melihat berkelebatnya sinar pedang cepat miringkan tubuh, namun tetap saja pedang itu mengenai pundak kirinya Amblas di bawah tulang pundak sampai menembus ke belakang Biarpun tidak binasa karena luka itu, harus diakui bahwa rasa sakitnya luar biasa sekali dan merupakan luka yang cukup hebat Gekan Hwasyu terhuyung dan roboh tingsan dalam pelukan Gekan Hwasyu yang cepat menolong suhengnya itu Adapun Li Kekto Su sendiri sudah roboh dan tewas tak lama kemudian Isi perutnya telah rusak oleh sodokan Toya yang dilakukan dengan pengarahan tenaga luakang Sementara itu, ketika bihang tadi sudah hampir terjatuh ke dalam pengaruh sihir Gekan Hwasyu Tiba-tiba suhengnya memberi ingat Ia kaget dan mengempos semangat untuk melawan pengaruh itu sambil mempercepat gerakan pedangnya Namun Galong Hwasyu juga memperhebat tenaga batinnya, lalu berkata keras Nona, kau lelah sekali Kau sudah tidak kuat lagi Kau duduklah seperti ada dua tangan yang tidak kelihatan menekan pundak bihang Gadis ini tidak dapat mempertahankan diri lagi Tubuhnya tiba-tiba terasa lemah tidak bertulang agaknya dan otomatis mendengar seruan ini Ia lalu jatuh duduk di atas tanah dengan pedang masih di tangannya Galong Hwasyu tidak menyianyakan kesempatan ini Ia cepat melangkah maju untuk menjatuhkan pukulan maut dengan tongkat bambunya Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara melengking keras dan tinggi Suara aneh sekali, yang bukan seperti suara manusia Lebih menyerupai suara seruling yang ditiup dengan tenaga luar biasa dan dengan nada yang amat tinggi Berbareng dengan suara itu, tanpa terlihat oleh metu semua orang Dua butir batu kecil sekali menyambar dan Sebutir menyambar tongkat Galong Hwasyu menahan serangan maut tongkat itu Yang sebutir lagi menotok jalan darah di tengkuk bihang Sambaran batu kecil yang tidak kelihatan pada tongkat amat hebat Karena tiba-tiba Galong Hwasyu merasa tongkatnya tertolak balik ke arah dirinya Ia mengira bahwa gadis yang diserangnya masih bisa menangkis Akan tetapi totokan batu pada tengkuk gadis itu lebih lihai Begitu terkena sambaran batu pada jalan darah di tengkuknya Sekaligus bihang sadar dari pengaruh ilmu sihir Galong Hwasyu Seperti disiram air dingin gadis itu sadar dari keadaannya yang lemah tadi Ia melihat Hwasyu musuhnya itu sedang melangkah dua tindak ke belakang sambil mengawasi tongkatnya dengan metu heran Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh bihang Dengan pekek dasyat gadis ini lalu meloncat Menggunakan gerakan sinwan tengki Monyet sakti loncat cabang Disusul dengan gerak tangan Giyoli Sianiau Dewi memanah burung Pedangnya meluncur ke depan mengirim tusukan maut Galong Hwasyu yang sedang terkejut dan heran Mana bisa menduga datangnya serangan ini? Ia terkejut akan tetapi tahu-tahu pedang itu telah menikam hulu hatinya Ia memekik dan ketika pedang ditarik kembali Tubuhnya terjengkang roboh mandi darah dan tewas seketika itu juga Giyoli Sianiau sedang memondong suhengnya Giyoli Sianiau yang terluka berat di pundaknya Melihat Galong Hwasyu tewas Giyoli Sianiau dengan marah maju hendak menyerang bihang Akan tetapi lagi-lagi sebuah batu kecil memukul pergelangan tangannya Teraang Getoya yang dipegangnya terlepas Hwasyu ini kaget sekali dan tidak jadi menyerang Melainkan menyambar mayat Galong Hwasyu Kemudian bersama Ge Bun Hwasyu yang memondong tubuh di Kon Hwasyu Mereka lari cepat-cepat meninggalkan tempat itu menuju kelas H Bi Hang tidak memperdulikan mereka Musuh besarnya hanyalah Galong Hwasyu dan tiga orang Hwasyu lain itu bukan musuhnya Akan tetapi ia terkejut dan sedih sekali ketika menengok ke arah suhengnya Dan melihat tosu itu sudah roboh tak berfernyawa lagi Ia menubruk tosu itu dan menangis sedih TWA suheng kau, kau telah mengorbankan nyawa untukku Ia ingat bahwa tadi lawan TWA suhengnya juga terluka hebat Pedang suhengnya menancap di dada lawan itu yang tubuhnya dibawa pergi oleh Hwasyu lain Ia menduga bahwa lawan TWA suhengnya itu pun tewas Setelah menangis sedih, gadis itu lalu berlutut dengan kedua tangan dibentangkan ke atas Ia berkata Kongkong, ibu, spekcong, aku telah berhasil membunuh Galong Hwasyu Seorang musuh besar yang menyebabkan kematian kalian dan menebus dosa Hwasyu jahat yang menghina Kunlun Pai telah berkurang satu Hanya tinggal seorang lagi Tubi Tan Si Keparat setelah berdoa demikian Ia lalu menangisi lagi mayat TWA suhengnya Pada saat itu, terdengar suara orang batuk-batuk dan muncullah seorang pemuda yang berpakaian sederhana Berwajah tampan gagah dan bertubuh kekar Aduh, kasihan kata pemuda itu sambil memandang dan tidak berani terlalu mendekati Nona itu Sinar mata pemuda itu yang tadinya berseri dan wajahnya yang membayangkan kegembiraan untuk sedetik menjadi lembut Nona, apakah dia ayahmu mendengar suara orang? Bihang menengok dan memandang pemuda itu melalui air matanya Akan tetapi mendengar orang bertanya apakah yang mati itu ayahnya Sekaligus membuat dia teringat akan ayah bundanya Ibunya sudah mati dan ayahnya tidak tahu di mana adanya Tadinya masih ada TWA suhengnya yang amat baik kepadanya seperti ayah sendiri Sekarang dia benar-benar merasa sebatang keras sehingga pertanyaan ini memancing keluar air matanya lebih deras Pemuda ini menduga bahwa si Tosu adalah ayah Nona itu karena tadi ia mendengar Nona itu berdoa kepada Kong Kong, Ibu dan Supek Cong Tanpa menyebut ayahnya Maka ia menduga yang tewas adalah ayah Nona itu Sekarang melihat Nona itu makin sedih, dugaannya makin kuat Ia berlutut dan berkata menghibur Nona, setiap orang takkan terluput daripada kematian Ada lahir dan mati, maka soal kematian adalah wajar dan tidak perlu disedihkan Yang penting adalah kira manusia mati Sekelebatan tadi aku melihat bahwa kau dan ayahmu bertempur melawan orang-orang berkepala gundul Tentu mereka itu orang jahat dan kalau ayahmu tewas dalam melawan orang jahat, boleh dibilang matinya itu mati sebagai orang gagah Tidak perlu penasaran, ucapan itu dikeluarkan dengan nada menghibur dan amat halus penuh perasaan Maka sedikit banyak dapat menghibur juga hati Bihong Ia menyusuti air matanya lalu berkata Dia bukan ayahku, dia tewe asuhengku Aku berduka karena tewe asuheng telah tewas dalam membela urusanku Dia tewas karena aku Siapa tidak menjadi sedih dan terharu pemuda itu mengangguk-angguk Diam-diam heran sekali bagaimana seorang Nona muda belia ini menjadi saudara seperguruan seorang kakek tua Akan tetapi mulutnya berkata memuji Kalau begitu lebih sempurna lagi matinya Mati dalam membela orang lain hanya dapat dilakukan oleh orang gagah dan mulia Lebih baikkah segera menguburnya Nona Dan mari aku membantumu Tiba-tiba Bihong meloncat berdiri Ia makin bernafsu untuk segera mengejar Hwasyo Hwasyo itu Dan memasuki las ha untuk mencari tubi tan Hwasyo Dan sekalian membalaskan kematian tewe asuhengnya Akan tetapi pemuda ini tidak dikenalnya dan bagaimana dia bisa muncul di tempat sunyi ini Siapakah kau tanyanya sambil merabah gagang pedang Pemuda itu nampak terkejut melihat Nona itu merabah gagang pedang Aku, aku seorang pelancong Nona, namaku Yalusan Bolehkah aku ketahui siapa Nona dan kenapa bersama Toti yang ini sampai bertempur dengan Hwasyo di tempat ini? Melihat pemuda itu terkejut ketika ia merabah gagang pedang Dan melihat sikap dan gerak-gerik pemuda itu seperti seorang yang lemah Bi Hang tidak menaruh banyak perhatian Ia merogos aku dan mengeluarkan sepotong emas Lalu memberikan potongan emas itu kepada si pemuda sambil berkata Saudara, kau tolonglah aku, kuburkan jenazah suhengku ini di sini Terimalah sedikit hadiah ini dariku Aku sendiri hendak cepat-cepat mengejar Hwasyo-Hwasyo jahat itu untuk membalaskan kematian TWA suheng Pemuda itu mengerutkan kening dan memandang potongan emas di tangan Nona itu tanpa menggerakkan tangan untuk menerimanya Ia menggelengkan kepala lalu berkata Sudah semestinya sesama manusia saling menolong di tengah jalan Aku akan mengurus penguburannya, Nona, dan aku tidak membutuhkan hadiah Yang perlu hanya mengenal namamu dan nama Toti yang ini agar kalau ada orang lewat dan bertanya Aku dapat menjawab dan tidak timbul persangkaan yang bukan-bukan Muka bihang menjadi merah Ia merasa jengah menghadapi orang yang bersikap begini baik, tidak mau menerima hadiah pamas Padahal jarang ada orang yang menolak hadiah sebanyak itu Dengan bersyukur ia menjura sambil berkata Aku Wong Bi Hang, merasa berterima kasih kepadamu, Saudara Yalusan Namamu akan selalu kuingat dan biarlah lain waktu aku akan mendapat kesempatan untuk membalas budemu ini Pemuda itu memandang kepadanya dengan wajah berseri dan mati bersinar-sinar dan pada saat itu, hati Bi Hang berdebar aneh Entah bagaimana, dalam saat itu si pemuda kelihatan gagah dan tampan sekali dalam pandangan matanya dan ia makin berterima kasih Jangan sungkan-sungkan Nona Bi Hang Aku hanya mewakili kau mengurus jenazah, akan tetapi, dia ini, dia telah mengorbankan nyawa untukmu Toti yang ini jauh lebih baik daripada aku Ia balas menjura dan berdiri memandang seperti orang termenung ketika Nona itu membalikan tubuh dan mempergunakan ilmu lari cepat melesat ke arah kota Lesha Kemudian ia menarik napas panjang dan mulai menggalit tanah dengan sepuluh jari tangannya Kalau saja Bi Hang berada di situ tentu gadis ini akan melongo keheranan melihat betapa jari tangan dapat dipergunakan seperti cangkul dan dapat membongkar tanah keras demikian mudahnya Hanya seorang yang memiliki luakang tinggi sekali yang mampu bekerja seperti itu Padahal kejadian ini tidak perlu mendatangkan keheranan kalau saja orang tahu bahwa pemuda ini, Yalusan namanya, adalah ahli waris tunggal dari Tutek Chinjin yang berjuluk Pekong Kiam Sian, tokoh sakti yang aneh jarang keduanya Biarpun di ibu kota Tibet pada waktu itu sudah bukan merupakan pemandangan asing lagi kalau melihat orang-orang Han Namun sekiranya bukan pada hari itu Bi Hang memasuki Lesha, tentu ia akan menarik perhatian orang juga Orang-orang Han yang terdapat di kota Lesha adalah orang-orang pria adap pun wanitanya biarpun ada juga Yakni keluarga-keluarga para pendatang bangsa Han, namun jarang keluar dari rumah Apalagi Bi Hang merupakan seorang gadis muda cantik dan gagah membawa-bawa pedang Pasti menimbulkan kecurigaan Akan tetapi untung baginya, hari itu adalah hari istimewa Hal ini dapat dilihat ketika ia memasuki pintu gerbang kota Lesha Selain ia juga banyak terdapat orang-orang Han, malah ada juga beberapa orang wanita tua yang nampaknya gagah dan orang-orang perantauan atau orang Kang Ong Maka penjaga pintu gerbang juga tidak bercuriga kepoadanya, malah seperti terhadap para tamu bangsa Han yang lain, penjaga-penjaga itu menjura dengan hormat sambil mulutnya mengucapkan dalam bahasa Tibet Selamat datang di Lesha, Bi Hang dapat merasai keramaian ini Maka ia lalu mengikuti orang-orang Han yang berbondong-bondong menuju ke suatu tempat Di antara rombongan ini terdapat banyak pula orang-orang suku bangsa lain, akan tetapi semua kelihatan gagah dan orang-orang yang sudah biasa melakukan perjalanan jauh Memang ada kejadian luar biasa di Lesha Hari itu seorang tuan tanah kaya raya sedang merayakan pesta pernikahan seorang putrinya Dan selain tuian tanah kaya, dia juga seorang bangsawan yang menduduki pangkat tinggi Karena calon mantunya adalah ahli silat, seorang murid Chong Ho Apai Tentu saja tamu-tamunya terdiri dari ahli-ahli silat dari barat dan timur Maka munculnya banyak orang Kang Ou di situ bukan soal yang mencurigakan Siapakah yang mengadakan pesta? Bukan lain ialah yang enam, bekas putra tuan tanah di Loka yang kini sudah menjadi seorang bangsawan di Lesha Dan siapa mantunya? Dia adalah Kalisang, pemuda kasar pemarah tapi gagah yang pernah dijumpai Bi Hang dan Su Hengnya Ketika pemuda ini bertempur dengan Galong Hwasio beberapa bulan yang lalu Siapakah sebetulnya pemuda gagah itu dan bagaimana dia bisa menjadi mandul yang enam? Untuk mengetahui semua ini, baiklah kita mundur dulu dan berkenalan dengan pemuda itu yang bernama Kalisang Seperti telah dituturkan di bagian depan, Wong Sin dan Chi Ying telah mendapat pertolongan tepat pada waktunya oleh Chong Ho Asutai ketika kedua orang muda itu terancam bahaya di tangan Galong Hwasio dan kawan-kawannya Kemudian mereka diajak oleh ketua Chong Ho Apai itu ke Heng To An San Wong Sin tidak dapat membantah lagi, pertama karena sudah timbul lagi kasih sayangnya yang dahulu kepada Chi Ying Kedua karena dia merasa kasihan dan berat untuk meninggalkan tunangannya Dan ketiga karena ada tekanan dari Chong Ho Asutai yang lihai Malah ia tidak dapat membantah lagi ketika di Heng To An San ia dikawinkan dengan Chi Ying oleh partai itu Wong Sin hidup cukup senang di Heng To An San Dia dan istrinya tinggal di lareng bukit dekat puncak Karena Chong Ho Apai yang tidak pernah mempunyai anggauta pria Merasa tidak enak kalau di situ terdapat seorang laki-laki Akan tetapi biarpun tidak tinggal di tempat ketua Chong Ho Apai Hubungan antara mereka dengan Chong Ho Asutai amat dekat Malah Chi Ying dan Wong Sin dapat memperdalam ilmu silatnya di bawah petunjuk ketua itu sendiri Setahun setelah mereka menikah, Chi Ying melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Kalisang Wong Sin dan Chi Ying adalah orang-orang Tibet asli Maka tentu saja anak mereka juga diberi nama Tibet Biarpun pakaian mereka dan bahasa mereka adalah bahasa Han karena mereka hidup di lingkungan Chong Ho Apai Chong Ho Asutai amat mencinta Kalisang yang dianggap sebagai cucunya sendiri Malah nenek ini sendiri yang memberi gemblengan kepada Kalisang setelah bocah ini agak besar Kalisang ternyata memiliki tubuh yang amat kuat Sayang kecerdasan otaknya sedang-sedang saja Maka dalam hal ilmu silat, ia tidak bisa mewarisi kelihayan Chong Ho Asutai Betapapun juga, karena menjadi murid seorang pandai Ilmu silatnya sudah amat jauh kalau dibandingkan dengan ahli-ahli silat kebanyakan Dia sudah menjadi seorang pemuda yang tangguh, kuat dan lihai ilmu silatnya Semenjak masih kecil, sudah kelihatan nyata bahwa anak ini memiliki watak yang amat keras Akan tetapi jujur dan tidak kenal takut Ketika Kalisang berusia 16 tahun, ibunya menceritakan pengalamannya dahulu ketika masih menjadi budak di loka Bercerita tentang kekejaman cuan-cuan tanah dan tentang kesengsaraan para budak Mendengar penuturan ibunya tentang pengalaman-pengalaman pahit getir yang dialami ayah bundanya Darah Kalisang mendidih dan dengan marah ia berkata keras Ibu kenapa tidak kita sapu bersih saja anjing-anjing cuan tanah itu Ibunya tersenyum, girang melihat semangat putranya Sudah dilakukan oleh ayah bundamu, Kalisang Lalu ia berbicara tentang pembahasian terhadap cuan tanah dan begundal-begundalnya di loka Sayang sekali putra cuan tanah yang bernama yang nam sudah pindah kelas ha Maka ia terluput dari hukuman Kenapa tidak disusul kelas ha Ibu desak Kalisang Ciling menjeleng kepala Berbahaya sekali Bahkan sutai sendiri menyatakan terlalu berbahaya untuk menyerang kelas ha Di sana berkumpul pendeta-pendeta lama yang sakti dan sukar dilawan Setelah mendengar penuturan ibunya Beberapa malam Kalisang tidak dapat tidur Ibu dan ayahnya adalah orang gagah Dia sendiri putra tunggal mereka Masa ia akan berpeluk tangan saja melihat bahwa seorang musuh besar masih hidup enak-enak di las ha Para pendeta lama itu menurut ibunya juga merupakan pelindung-pelindung tuan tanah Jadi mereka juga jahat Perlu dibasmi Kalau aku tidak memperlihatkan kepandaian dan menyerang kelas ha Apakah pantas aku menjadi putra ayah ibu dan murid ketua Chang Ho Apai? Demikian pikirnya dan pada malam hari yang amat Sunyi, pemuda ini diam-diam meninggalkan orang tuanya Lalu melakukan perjalanan cepat kelas ha untuk mencari yang nam dan kaki tangannya Demikianlah, dalam perjalanan kelas ha, pemuda yang baru berusia 16 tahun dan sudah memiliki keberanian luar biasa itu bertemu dengan Galong Hwesyo dan kawan-kawannya sehingga terjadi pertempuran dan ia ditolong Bi Hang dan Likek Tosu Karena wataknya yang keras dan sedikit memiliki kesombongan ibunya, Kalisang bersikap kasar terhadap Bi Hang dan melanjutkan perjalanannya kelas ha dengan tabah Sedikit pun tidak gentar biar dia sudah tahu akan kelihayan para pendeta di las ha Karena dia sendiri seorang Tibet, pandai berbahasa Tibet, maka gerak-geriknya dan air mukanya sebagai orang Tibet banyak menolongnya, membuat ia dengan mudah dapat memasuki las ha tanpa menimbulkan kecurigaan Dengan mudah ia dapat menyelidik di mana tempat kediaman yang nam Setelah mendapat tahu bahwa yang nam telah menjadi seorang pembesar di kota itu, ia sama sekali tidak takut dan pada suatu malam ia meloncat ke atas genteng dan mengunjungi gedung yang nam Malam itu terang bulan, akan tetapi di langit terdapat beberapa kelompok awan putih sehingga kadang-kadang bulan teraling awan Mempergunakan kesempatan selagi putri malam bersembunyi, Kalisang melompat tembok yang mengurung gedung besar itu, lalu melompat ke dalam Ternyata ia tiba di taman bunga di belakang gedung Karena bulan muncul pula dari balik awan, ia cepat menyelinap di balik gerombolan pohon bunga, bersembunyi dan memperhatikan keadaan di situ Benar-benar taman bunga itu indah sekali Lebakai macam bunga dari timur sengaja didatangkan dan ditanam di taman itu Sayup-sayup Kalisang mendengar suara orang di sebelah depan Ia berindap-indap menghampiri dan alangkah kagetnya ketika ia melihat dua bayangan hitam melompat dari balik pohon dan langsung menyerbu ke depan di mana terdapat seorang nona muda bersama bujangnya Nona itu berpakaian indah dan wajahnya demikian cantik, membuat Kalisang melongo saking kagum dan herannya Belum pernah Kalisang selama hidupnya melihat seorang gadis demikian cantiknya Akan tetapi melihat gerak-gerik dua bayangan itu, ia mengkhawatirkan keselamatan gadis itu dan bersiap-siap sedia untuk menolongnya Akan tetapi dua bayangan yang ternyata adalah dua orang laki-laki bertubuh tinggi besar itu, agaknya tidak bermaksud mencelakakan si gadis dan bujangnya Mereka tidak mencabut senjata dan begitu tiba di situ, sebelum gadis dan bujangnya sempat berteriak, dua orang itu bergerak cepat dan gadis itu bersama bujangnya sudah ditotok roboh Seorang di antara mereka lalu memondong tubuh gadis cantik itu sambil berkata Nona jangan takut, kami hanya ingin menahankah sebentar untuk minta uang tebusan kepada ayahmu yang kaya raya Hahaha, dua orang itu setelah berhasil menculik gadis tadi, sambil tertawa-tawa hendak pergi dari situ Akan tetapi tiba-tiba muncul kalisang yang memegang pedangnya di tangan sambil mementak marah Anjing-anjing hinagina Lepaskan Nona itu sambil berseru demikian ia sudah menyerang dengan pedangnya kepada orang yang memondong gadis tadi Bukan main kagetnya dua orang penculik itu Mereka menyangka bahwa yang muncul tentulah kaki tangan cuon tanah atau pembesar pemilik gedung Mereka cukup maklum bahwa di tempat ini mereka tidak boleh main-main Sekali perbuatan mereka ketahuan, akan celakalah mereka karena banyak terdapat pendekta-pendekta yang pandai Angin ribut, lari bentak orang kedua sambil menarik tangan kawannya Orang yang memondong gadis tadi juga tahu diri Kalau sudah ketahuan, tidak mungkin mereka bisa membawa pergi gadis yang diculiknya Dengan marah ia lalu melontarkan tubuh gadis itu ke arah pemuda yang sedang menyerangnya Kalisang terkejut Ditariknya kembali pedang yang sudah ia serangkan Lalu cepat tangan kirinya diulur untuk menjamret baju gadis itu sehingga tidak terbanting jatuh Akan tetapi ketika ia sudah menurunkan gadis itu ke tanah Dua orang penjahat tadi sudah lari menghilang di luar tembok Kalisang tidak mengejar melainkan cepat ia membebaskan gadis itu dan pelayannya dari totokan Begitu terbebas dari totokan, gadis itu tertawa manis dan memandang kepada Kalisang dengan sinar mata penuh kekaguman Sama sekali ia tidak kelihatan takut Ah, kau gagah sekali, telah bisa mengusir penjahat dan membebaskan totokan Entah bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu katanya Berdebar aneh jantung Kalisang melihat gadis itu tertawa begitu manisnya dengan sinar mata Keber seri-seri menatap wajahnya Ia tiba-tiba menjadi bingung dan kikuk Aku, aku, hanya kebetulan melihat kejahatan itu Mana bisa aku mendiamkannya saja Sayang mereka keburu pergi Kalau tidak, belum puas hatiku sebelum memenggal leher mereka Bedebah-bedebah itu kau memang hebat Siapa namamu dan, eh, bibi, di mana kau? Lekas beritahukan ayah nona itu menengok dan melihat pelayan masih berjongkok sambil gemetar seluruh tubuhnya Ia tertawa Penjahat-penjahat sudah pergi, kenapa kau masih ketakutan? 16 Syarat ikatan jodoh Pelayan-pelayan itu menunjuk kepada Kalisang yang membawa pedang dengan menggigil ketakutan Bibi yang bodoh, suan muda ini adalah penolong kita Kau mau samakan dia dengan orang-orang jahat? Hayo pergi beritahukan ayah setelah berkata demikian Dengan ramah dan tanpa malu-malu lagi gadis itu menarik tangan Kalisang Aku pun pernah belajar silat, akan tetapi tidak tahu tentang ilmu menotok Kau bisa membebaskan totokan tadi, tentu kau pandai ilmu menotok sifat gadis itu masih kekanak-kanakan akan tetapi polos dan amat ramah Sungguh membuat Kalisang tercengang girang, dan juga jengah Kakaku yang gagah, aku bernama Kiang, siapakah kau? Dan kau malam-malam datang ke sini benar-benar amat kebetulan sekali Kau dari mana, putra siapa Kalisang terpaksa duduk di atas bangku kemana gadis itu menariknya Setelah menyimpan pedangnya, ia lalu berkata, suaranya agak gemetaran Namaku Kalisang, aku, aku, gadis itu bersorak girang Sudah ku duga, kau tentu bangsaku sendiri, biarpun pakaianmu seperti orang hon, akan tetapimu kamu adalah muka bangsaku Ah, aku girang sekali, Kalisang Baru sekarang aku melihat seorang pemuda bangsa kita yang gagah Biasanya, yang pandai ilmu silat hanyalah pendekta-pendekta lama yang berwajah buruk dan sudah kakek-kakek Kembali gadis itu tertawa dan sekali lagi jantung pemuda itu berjungkir balik dalam dadanya Dalam pandang matanya, gadis ini cantik sekali, manis dan menarik hati sikapnya yang lincah jenaka dan peramah Di lain saat, semua maksud hatinya yang membawanya ke kota Lasha telah dilupakan sama sekali Di lain saat, pemuda yang keras hati dan berani ini sudah duduk di atas bangku Sejajar dengan Nona yang mengaku bernama Tiang itu dan bicara ke barat ke timur dengan asiknya seperti dua orang sahabat baik Bicara tentang ilmu silat Si Nona tersenyum-senyum dan Kalisang berseri wajahnya Tak lama kemudian dari dalam gedung terdengar suara ribut-ribut dan muncullah banyak orang menuju ke taman bunga Yang berjalan paling depan adalah seorang laki-laki setengah tua berpakaian indah seperti seorang pembesar Diikuti oleh seorang wanita cantik yang bermuka agak pucat seperti orang dalam kegelisahan Di belakang mereka, dengan Toya-Toya besar di tangan berjalan beberapa orang pendekta lama Dan di belakang sekali ada belasan orang laki-laki yang berpakaian seperti ahli-ahli silat Mereka ini adalah tukang pukul Anakku, wanita cantik itu berseru girang ketika melihat nonaki yang sedang duduk mengobrol dengan seorang pemuda dan berada dalam keadaan sehat Tadi ia gelisah bukan main ketika mendengar laporan pelayan bahwa di taman datang orang-orang jahat yang hendak menculik nonanya Sebelum pelayan itu bercerita lebih lanjut, yang enam pembesar yang menjadi ayah nona itu bersama istrinya dan dilindungi oleh pendekta-pendekta kosan Dan kaki tangannya segera berlari-lari ke taman bunga Melihat anaknya sehat dan tidak apa-apa, nyonya itu memeluk dan menangis kegirangan Juga yang enam kelihatan girang sekali Dalam pernikahannya dengan putri Lasha itu, dia hanya mempunyai seorang anak, malah dari selirnya ia tidak mempunyai lain anak Maka kasih sayangnya terhadap Yang Kiang, putrinya itu, luar biasa besarnya Ayah, ibu, dia ini Kalisang, dialah yang menolong aku dan mengusir dua orang penjahat yang menculikku tadi Penjahat-penjahat itu hendak menculikku dan minta uang tebusan dari ayah Baiknya dia ini, eh, kakak Kalisang yang gagah perkasa dan berkepandaian tinggi Datang mengusir mereka, dengan sikapnya yang lincah dan suaranya yang ramai Gadis ini lalu menceritakan pengalamannya tadi Wajah Kalisang menjadi merah karena dalam penuturannya itu Gadis itu melebihkan secara keterlaluan dan memuji-mujihnya setinggi langit Yang nam memandang kepada Kalisang dengan wajah berseri Biarpun dia seorang berpangkat dan hartawan besar Juga jauh lebih tua daripada pemuda itu Namun mendengar bahwa pemuda itu telah menolong putrinya Ia tidak ragu-ragu lagi menjura dengan hormat dan berkata Budi tuan penolong yang besar takkan dilupakan oleh aku yang nam dan keluargaku Baru saja dia menyebutkan namanya Tiba-tiba wajah Kalisang berubah pucat dan seperti kilat cepatnya Pemuda ini mencabut pedangnya lalu berteriak Kau bernama yang nam Bagus Hari ini sakit hati ayah Wang Xin dan ibu Cying terbalas Siaplah untuk mati Ia lalu menyerang dengan tusukan dasyat ke arah dada pembesar itu Serangan itu demikian cepatnya Sehingga para pendeta dan tukang pukul yang mengiringkan yang nam dan tidak menduga jelek Tidak keburu melindungi tuan mereka Akan tetapi yang nam bukanlah orang lemah Semenjak mudanya ia sudah belajar ilmu silat Maka begitu mendengar bentakan pemuda itu dan melihat berkelebatnya pedang Ia sudah membanting tubuhnya ke kanan Ia lolos dari serangan akan tetapi terhuyung-huyung karena terlalu kerasia membanting diri Kalisang mengejar akan tetapi tiba-tiba terdengar jerit dan yang tiang telah berlari menghadangnya Gadis itu dengan muka pucat memandangnya mengangkat dada dan berkata Kakak Kalisang kau tidak boleh membunuh ayah teriaknya dengan matel terbelalat Menghadapi yang tiang Kalisang menjadi lemas Dia dia musuh besar ayah ibuku jawabnya Tidak tidak kalau kau memaksa lebih baik kau bunuh aku lebih dulu Marilah kau bunuh aku lebih dulu tentang gadis itu dengan air matel bercucuran Kalisang terpukul hatinya Begitu bertemu dengan gadis ini semangatnya terbetot dan setelah tadi mengobrol dengan senangnya ia sudah jatuh hati Aku, aku tidak bisa membunuhmu, melukaimu saja aku tidak mau Kakak Kalisang, apakah, apakah kau suka kepadaku? Ditanya secara terang-terangan di depan orang banyak Wajah Kalisang menjadi merah sekali Akan tetapi dia seorang pemuda yang berani, jujur dan tidak peduli akan orang lain Ia mengangguk Aku suka padamu, nonaki yang kalau begitu, jangan kau bunuh ayahku Kalau kau bunuh dia, aku akan bunuh diri dan setanku akan selalu mengejar-ngejarmu selama kau hidup Kalisang menjadi pucat mendengar ini Tidak, tidak, berjanjilah, kau takkan membunuh ayahku Hayo, berjanjilah, baru aku senang dan suka padamu Gadis itu mendesak sambil memegang kedua tangan pemuda itu Aku berjanji, Kalisang menundukkan kepalanya Betapapun besar semangatnya untuk membunuh musuh-musuh ayah bundanya Menghadapi gadis ini, mati kutunya Sementara itu, para pendeta dan tukang pukul yang tadi melongo dan kaget sekali melihat sikap pemuda itu Putra Wangsin dan Cijing, lebih heran melihat sikap putri majikan mereka terhadap pemuda itu Sekarang mereka sadar dari kaget dan heran Maka serem tak maju dengan sikap mengancam sambil menggerakkan senjatanya Bagus, bocah setan Jadi kau anak dari pemberontak Wangsin dan Cijing? Syukur kau sudah datang Tak usah kami mencari jauh-jauh bentak seorang pendeta yang cepat menggerakkan toyanya memukul kepala Kalisang Pemuda itu cepat menangkis dengan pedangnya Namun tetap saja ia mundur tiga langkah karena pukulan Toya itu ternyata mengandung tenaga yang hebat sekali Diam-diam Kalisang terkejut dan maklum bahwa ia berada dalam bahaya besar Baru seorang pendeta saja sudah begini kuat Apalagi di situ banyak terdapat pendeta-pendeta lama dan tukang-tukang pukul Kalau mereka itu maju semua, celakalah ia Tiba-tiba yang tiang menarik tangan Kalisang dan dia sendiri berdiri di depan Kalisang Melindungi pemuda itu Mundur semua Mundur kalian Jangan mengganggu dia seujung rambut pun dengan kedua mata Terbelalak gadis itu dengan sikap gagah melindungi Kalisang Tentu saja pendeta kaki tangan cua tanah menjadi kaget dan tidak berani turun tangan terhadap putri majikan mereka itu Karena bingung tidak tahu harus berbuat apa, mereka hanya bisa memutar tubuh dan memandang kepada yang naminta keputusan Juga yang tiang kini menatap wajah ayahnya, sinar matanya penuh permohonan akan tetapi agak menantang Memang anak ini semenjak kecil dimanja sekali sehingga ia tidak takut tayah bundanya Yang nam adalah seorang cerdik Ia maklum bahwa anaknya jatuh hati kepada pemuda itu Dia sendiri sejak tadi memandang Kalisang dan di dalam hatinya ia harus Mengakui bahwa Kalisang adalah seorang pemuda Tibet yang gagah dan tampan Jarang dicari bandingannya di Lasha Kalau aku mengambil dia sebagai mantu, pikirnya tentu aku akan terbebas daripada ancaman dari pihak Wong Sin dan Chi Ying Selama ini ia selalu ketakutan karena maklum bahwa dua orang itu tentu akan mencarinya Akhirnya ia mengambil keputusan dan ia tertawa bergelak, mengherankan semua orang Kalisang bagus sekali bahwa kau adalah putra Wong Sin dan Chi Ying Kau tahu, di waktu masih kecil, dua orang tuamu adalah kawan-kawanku bermain main Hahaha, sekarang mereka sudah mempunyai putra begini gagah Bagus, kita orang-orang sendiri, mari, nak Mari kita masuk ke dalam dan bercakap-cakap, ia lalu membubarkan semua pendeta dan kaki tangannya, lalu digandengnya sebelah tangan Kalisang Karena pemuda itu pun digandeng sebelah tangannya oleh Yang Kiang, ia tidak berani melawan Apalagi ia terheran-heran melihat sikap Yang Nam dan diam-diam Dia merasa ragu-ragu apakah orang yang begini ramah, ayah dari seorang gadis seperti Yang Kiang, bisa menjadi seorang jahat Demikianlah, dengan bujukan dan kata-kata manis dari Yang Nam, dan terutama sekali karena hatinya sudah jatuh betul-betul kepada Yang Kiang Akhirnya Kalisang menerima ikatan jodoh antara dia dan Yang Kiang Dalam hal ini, aku harap Taijin, panggilan untuk pembesar, suka memberitahukan kepada ayah dan ibu, katanya Tentu saja, tentu saja Bahkan guru Mu Chang Ho Asutai yang mulia, akan kukirim undangan Segera Yang Nam menulis surat kepada Wong Sin dan pemuda itu pun menulis surat kepada ayah bundanya Menceritakan semua pengalamannya Pendeta-pendeta pandai dikirim ke Chang Ho Apai membawa surat itu Dapat dibayangkan betapa kagetnya Wong Sin membaca surat ini Akan tetapi setelah berunding masak-masak dengan istrinya, ia menghela nafas dan berkata Kalau dipikir-pikir, belum tentu Yang Nam jahat seperti ayahnya Dahulu itu adalah di masa ia masih muda, karena terlampau dimanja, mungkin ia ketularan sifat ayahnya Sekarang setelah menjadi orang tua, agaknya ia berubah sikapnya Kalau ia jahat, mana ia sudi mengambil mantu anak kita ciling mengangguk-angguk Betapapun juga, kita harus mengajukan syarat Setelah mereka berunding, suami istri ini mengajukan syarat bahwa ikatan jodoh mereka setuju asal Yang Nam mau berjanji untuk memperbaiki nasib kehidupan semua budak di Tibet Yang Nam menerima syarat ini dan berjanji akan membujuk pemerintahnya untuk melindungi nasib para budak Surat-menyurat antara mereka ini terjadi berbulan-bulan dan akhirnya ditetapkan hari kawinnya dan pada hari pernikahan itu Suami istri Wong Sin dan Cying akan datang kelas H, bahkan Chang Hoa Setai juga akan datang berkunjung Galang Hwesyo dan kawan-kawannya yang bertemu dengan Bihang di tengah jalan adalah utusan terakhir yang pergi untuk menyambut suami istri itu dari Hengtau Ansan Akan tetapi Wong Sin menyuruh mereka pulang lebih dulu dan berjanji akan segera menyusul bersama istrinya dan ketua Chang Hoa Pai Tentu saja ia tidak mau melakukan perjalanan bersama para pendeta lama Hal ini tidak enak bagi ketua Chang Hoa Pai Maka pertempuran di tengah jalan itu pun tidak diketahuinya kita kembali mengikuti perjalanan Bihang yang berhasil memasuki kota Lasha dan bersama orang-orang yang hendak bertamu pada pesta pernikahan di gedung yang 6 ia menuju ke tempat keramaian itu Ditelan dalam gelombang manusia yang menjadi tamu, Bihang juga ikut masuk ke ruangan depan gedung Dia sengaja masuk ke situ ketika melihat betapa di tempat keramaian ini penuh dengan pendeta-pendeta lama yang menduduki tempat tersendiri di pojok kiri Tentu di antara mereka terdapat musuh besarnya, Tubi Tan, pikirnya Para penyambut juga menyambut tanpa curiga dan mempersilahkan duduk di antara tamu-tamu yang terdiri dari orang-orang Chang Hoa Kebetulan sekali Bihang duduk di dekat seorang wanita tua, maka tanpa membuang banyak waktu lagi ia lalu mengajak wanita itu berbicara Dengan pandai gadis ini mengaku sebagai putri seorang penjual obat keliling dan ia menanyakan kepada wanita itu apakah di antara para Hoa Siu yang hadir ada yang bernama Tubi Tan Hoa Siu Wanita tua itu nampak kaget Tubi Tan Lo Suu? Tentu saja ada Dia seorang di antara Sutai Lo Suu di sini, seorang pendeta lama yang memiliki kedudukan besar Masa ia tidak hadir dengan sikap menghormat nenek ini menunjuk ke arah seorang Hoa Siu, tua tinggi besar yang duduk di deretan paling muka Di deretan ini duduk empat orang Hoa Siu tua, kesemuanya mengenakan jubah pertapaan yang indah, memakai topi Hoa Siu dan memegang tongkat-tongkat besar, sikap mereka agung dan angker Melihat musuh besarnya duduk di situ, bihang yang sudah berbulan-bulan menyimpan dendam, menjadi panas hatinya dan tidak dapat menahan sabar lagi Apalagi kalau ia ingat betapa tewe asuh hengnya juga sampai tewas dalam usaha membalas dendam Ia menjadi nekat dan tidak memperdulikan segala apalagi Dengan cepat ia melompat ke tengah ruangan dan di lain saat ia sudah menghadapi Tubi Tan Hoa Siu Apakah kau yang bernama Tubi Tan Hoa Siu? Tanyanya dalam bahasa Tibet Hoa Siu itu terkejut dan heran, akan tetapi sebagai seorang yang mempunyai kedudukan tinggi ia hanya tersenyum dan menjawab tenang Benar dan kau ini anak siapa dan apa kehendakmu? Semua tamu kaget bukan main melihat ada seorang gadis muda begini berani mati bersikap tidak sopan terhadap guru besar itu Apalagi ketika mereka mendengar suara gadis itu nyaring berseru Tubi Tan, aku datang dari tempat yang ribuan li jauhnya sengaja hendak mencarimu dan menantangmu Berdirilah dan mari kita bertempur untuk membereskan perhitungan lama Tubi Tan menjadi marah Gadis ini benar-benar kurang ajar, pikirnya Orang mencari dia untuk bertempur, inilah tidak aneh dan sudah ratusan kali ia menghadapi musuh Akan tetapi gadis begini muda, pula menantangnya di depan ratusan orang, dalam tempat pesta pula, benar-benar keterlaluan Ia membanting ujung tongkatnya di lantai dan bangkit berdiri dengan mati melotot Pada saat itu yang namburu-buru lari menghampiri dan menjurah kepada Tubi Tan Mohon lo suhu suka mengalah dan bersabar demi mengingat saat bahagia ini, Hwasyu itu mengangguk Kemudian cuan rumah itu memutar tubuhnya memandang Bi Hong Ia tercengang melihat kecantikan gadis yang masih muda ini Nona, apa maksudmu memikin ribut dan mengacau tempat pesta kami tegurnya? Bi Hong menjadi malu hati Ia memang tidak tahu siapa yang nam, tidak tahu bahwa sebetulnya yang berdiri di depannya juga musuh besar ayahnya ketika dahulu Ia balas menjurah dan berkata, harap cuan maafkan kelancangan saya Sebetulnya saya adalah tamu yang tak diundang dan kedatanganku bukan menjadi tamu, melainkan untuk mencari Hwasyu ini Setelah bertemu, aku menantangnya dan ini merupakan urusan pribadi Sama sekali tidak ada sangkut paut dengan cuan atau orang lain Ku rasa Tubi Tan Hwasyu yang sudah berani membunuh-bunuhi orang Tidak akan takut menghadapi tantanganku sebagai akibat dosa-dosanya Tubi Tan marah bukan main Siluman betina, kau siapa dan apa sebabnya kau berani kurang ajar kepada Pim Chenghem, Hwasyu jahat Ingatkah kau belasan tahun yang lalu ketika kau menyerbu Kunlun San dan membunuh beberapa orang tokoh Kunlun Pai Hwasyu itu tertawa bergelak Hahaha, ku kira siapa, tidak taunya hanya seorang budak Kunlun Hahaha, bocah handai kata Tugi Chow Wisu sendiri yang datang mencari Pim Chengh, aku pun tidak takut Apalagi kau majulah, biar aku mengadu nyawa denganmu bentak bihong Yang Nam berkata perlahan Lo Suhau, harap jangan merusak suasana pesta Tidak boleh ada pertempuran di ruang ini, Yang Tai Jin, biar Pim Chengh membereskan pengacau cilik ini di luar Hi, bocah Kalau kau memang hendak berkenalan dengan kelihayan Tubi Tan, mari keluar Dengan langkah tegap dan sikap gagah, bihang mendahului Hwasyu itu keluar ke halaman depan rumah gedung itu Di halaman depan tadinya banyak orang menonton keramaian, sekarang mereka mundur keluar karena takut Bihang menanti musuhnya besarnya di tengah halaman yang luas, pedangnya sudah berada di tangannya Ia maklum bahwa musuhnya tentulah orang pandai, akan tetapi ia sudah dekat hendak membalas dendam, sama sekali tidak takut Bihang memandang penuh kebencian kepada Hwasyu yang sudah membunuh Kongkongnya, Supek Chowenya, dan yang sudah menjadi gara-gara kematian ibunya itu Begitu melihat Hwasyu itu sudah datang di depannya, segera ia membuka serangan sambil membentak Jahanam, lihat pedang tadinya Tubi Tan Hwasyu tentu saja memandang rendah kepada nona muda ini Biarpun murid Gunlun Pai, kalau hanya seorang gadis muda, sampai dimanakah kepandainya maka berani melawan dia? Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan kematian Galong Hwasyu yang katanya juga diserang oleh seorang nona muda, maka ia membentak Tahan dulu, apakah pembunuhan terhadap Galong Hwasyu baru-baru ini dilakukan oleh mu Bihang tertawa? Betul, dan sekarang aku akan mengirim kau menyusul setan Galong Hwasyu Tubi Tan kaget dan juga marah sekali Kalau sudah dapat mengalahkan murid keponakannya itu maka kepandain nona ini tidak boleh dipandang ringan Ia membentak keras dan toyanya bergerak cepat, namun Bihang tidak gentar Dengan lincah ia mengelak lalu balas menikam sehingga di lain saat mereka sudah terlibat dalam pertempuran yang hebat Dalam mempelajari ilmu pedang Kunlun Pai, Ciu Gito Wisu menyesuaikan ilmu dengan bakat pada di Bihang Maka gadis ini menerima sari pelajaran lembek yang mendasarkan kelincahan dan kelemasan Berpegang kepada Huikang, Luakang, yang mengutamakan kehalusan dan meminjam tenaga lawan Sedangkan lawannya, Tubi Tan Hwasyu adalah seorang ahli Guakang yang memiliki tenaga dasyat sekali Maka Bihang dapat menghadapi lawannya ini dan setiap kali Toya menyambar yang tak dapat bilakan lagi Pedangnya lalu menempel Toya lawan dan mencuri tenaga serangan lawan untuk balas menyerang Tubi Tan beberapa kali kaget sekali karena Toyanya yang diserangkan dengan tenaga sepenuhnya Seperti amblas dan hilang bertemu dengan tenaga yang menghisap Malah tiba-tiba pedang lawan muda yang menempel Toyanya dapat menyelinap dari bawah Toya dan melakukan serangan mendadak Ia kaget sekali karena tidak pernah disangkanya bahwa lawan semuda ini ternyata sudah memiliki kepandayan tinggi dan kecerdikan seorang ahli Akan tetapi, Tubi Tan sudah berpengalaman, jauh lebih berpengalaman kalau dibandingkan dengan Bihang Segera ia dapat melihat bahwa biarpun ilmu pedang gadis itu lihai dan cepat Namun tenaganya kurang dan gerakannya biarpun sempurna kurang terlatih sehingga masih kurang isi Kalau ia mendesak dengan ujung Toyanya dibarengi pukulan ujung lengan bajunya yang kiri Ia percaya akan dapat menjatuhkan gadis ini dalam waktu yang tidak berapa lama Bocah, lihatlah kelihayan kakekmu sambil berkata demikian Hwasyu itu mengubah gerakan Toyanya Kini dimainkan dengan tangan kanan, diputar cepat seperti kitiran angin menahan semua serangan pedang Sedangkan tangan kirinya bergerak dan ujung lengan bajunya yang panjang itu lalu menotok-notok ke arah jalan darah di bagian tubuh yang berbahaya Sekejap saja keadaan berubah Kalau tadi mereka masih saling serang, sekarang keadaan bihang terdesak sekali Gadis itu merasa betapa pedangnya menghadapi dinding baja yang amat kuat Yang dibentuk oleh putaran Toya lawan Sedangkan serangan ujung baju yang kadang-kadang menyambar dari balik dinding baja ini benar-benar membuat ia repot kewalahan sekali Pada saat yang malang baginya, ujung lengan baju itu berhasil menotok pergelangan tangan kanannya Disusul sambaran kaki ke arah lututnya Bihang mengeluarkan keluhan tertahan, pedangnya terlepas jatuh di atas lantai mengeluarkan suara nyaring Dan biarpun ia sudah meloncat untuk menghindarkan sambaran kaki ke arah lututnya yang akan mencelakakannya Tidak urung betisnya kena ditotol ujung sepatu dan ia roboh terguling Sementara itu, para tamu yang terdiri dari ahli-ahli silat yang sudah memburu keluar dan menonton pertandingan Bahkan Yam Nam dan Kalisang juga terdapat di antara mereka Kalisang yang melihat bahwa gadis yang mengacau adalah gadis yang dulu menolongnya ketika ia menghadapi Galang Hwasio Diam-diam terkejut dan berkhawatir sekali Sekarang melihat gadis itu roboh dan Tubi Tan hendak mengirim pukulan maut, ia lupa diri dan melompat ke depan Tubi Tan Losuhu, jangan bunuh dia Ia lalu menghampiri Bihang dan berkata halus Nona, Tubi Tan Losuhu amat lihai bukan lawanmu Harap kau tahu diri dan mundur Betapapun juga kau takkan menang Lebih baik hilangkan semua permusuhan dan kau menjadi tamu kami yang terhormat Untuk apa menanam permusuhan dan saling mendendam Bihang adalah seorang gadis yang tidak mengenal takut Ia sudah melompat berdiri lagi Betisnya mengucurkan darah akan tetapi hanya terasa sakit, tidak merupakan luka berat Cepat ia menyambar pedangnya kembali dan ia membentak Siapa membutuhkan pertolonganmu? Manusia sombong, menyingkirlah kau Aku belum mati, berarti belum kalah Bihang menggunakan kata-kata Kalisang sendiri yang marah-marah ketika dahulu ia tolong bersama suhennya Merah wajah Kalisang Nona, kau takkan menang hau Begitu anggapanmu? Lihat secepat kilat gadis yang nekat ini sudah menyerang lagi kepada Tubi Tan Hwasio Terpaksa Kalisang menarik napas panjang dan mundur Bihang terheran melihat pemuda itu berada di situ dan berpakaian sebagai mempelai Akan tetapi ia tidak peduli akan hal itu dan menyerang makin hebat pada musuh besarnya Hohoho, siluman cilik Kau benar-benar sudah bosan hidup? Bentak Tubi Tan Hwasio dan menggunakan siasatnya seperti tadi Sebentar saja Bihang kembali terdersak, malah lebih hebat lagi karena luka kecil di betisnya sedikitnya memperlambat gerakan kakinya Setelah bertempur 30 jurus lebih, ia tidak dapat mengelak lagi ketika ujung lengan baju Hwasio itu menotok pundak kirinya Bihang terhuyung mundur, wajahnya pucat Ia tahu bahwa sambungan tulang pundak kirinya terlepas Akan tetapi sambil menggigit bibir menahan sakit ia maju lagi mengirim serangan maut Diam-diam Tubi Tan Hwasio terkejut dan kagum Bocah ini benar-benar rulet dan dekat Kalau tidak segera dirobohkan bisa mendatangkan kekacauan hebat, pikirnya Maka kedua tangannya bekerja makin cepat, tangan kirinya mengirim totokan-totokan ke arah jalan darah yang mematikan Pada saat itu terdengar suara yang halus tapi nyaring yang diucap seperti orang bersajak Yang terlembut dapat menembus yang terkeras Yang tak berujud dapat memasuki benda berujud karena ini diketahui bahwa tidak bertindak ada gunanya Mengajar tanpa berkata, berguna tanpa bertindak Di kolong langit jarang yang mencapainya inilah kata-kata dalam kitab Tutekeng, kitab para tosu penganut agama Dasar pelajaran ilmu silat dari Kunlun Pai memang berhubungan erat dengan pelajaran agama Karena sebagian besar guru besarnya adalah pendekta-pendekta Maka ilmu pedang Kunlun Pai juga intisarinya diambil dari sajak-sajak dan kitab-kitab suci agama Tentu saja bagi orang lain sajak itu tidak ada artinya untuk ilmu silat Akan tetapi tidak demikian bagi bihang 17 Kepergian pahlawan jantan para budak Gadis ini semenjak kecil hidup di Kunlun Pai di antara para tosu Tentu saja ia hafal akan isi kitab-kitab sucinya Mendengar ini sadar dan tahu bagaimana harus menghadapi keganasan lawannya Terbukalah matanya sejak tadi ia memang salah siasat Ia dibikin bingung oleh terputarnya Toya di tangan kanan lawannya Toya yang diputar-putar seperti kitiran yang mengeluarkan angin mengaung seakan-akan harimau hendak menerkam Sejak tadi pedangnya selalu sibuk ia pergunakan untuk menghadapi dinding baja dari tosu itu Maka pertahanannya terhadap serangan totokan ujung lengan kiri lawannya menjadi amat lemah Setelah mendengar suara itu, tiba-tiba bihang mengubah ilmu silatnya Kalau tadi ia menggunakan 80% dari tenaga dan perhatiannya untuk menghadapi Toya dan hanya 20% untuk menghadapi tangan lawan sekarang tiba-tiba ia balik Ia hampir tidak perdulikan gerakan Toya lawan itu dan mencurahkan semua kegesitan dan perhatiannya kepada lengan baju itu Ia menggerakkan pedang dengan cepat ketika lengan baju menyambar dan pada saat yang tepat, pedangnya berkelebat menembus tangan kiri lawannya Selakatubi Tan Hoseo mengeluh dengan kaget sekali Cepat-cepat ia menarik lengan kirinya dan biarpun ia dapat menyelamatkan pergelangan tangannya Tidak urung jari kelingking tangan kirinya terbabat putus berikut ujung lengan bajunya Bihang girang sekali melihat hasil serangannya dan ia mendesak hebat Luar biasa sekali ilmu silat yang sudah mencapai tingkat tinggi Kalau tadi bihang terdesak hebat, sekarang hanya karena melihat kera caranya sendiri yang keliru dan dapat mengubah Dalam sedetik saja ia sudah dapat menebas putus kelingking kiri lawan dan balas mendesaknya dengan hebat sekali Tubi Tan Hoseo bukan orang bodoh Ia cepat dapat menenangkan hatinya yang kaget dan cepat ia mengubah ilmu silatnya Kini Toyanya tidak hanya diputar melindungi diri seperti tadi, melainkan diputar untuk menyerang, malah ia menggunakan kedua tangan untuk memutarnya Makin lama lingkaran Toya makin luas dan angin menyamba makin hebat Toya itu sudah berputar-putar seperti sebuah roda besar yang hendak menggelas hancur tubuh gadis itu Bihang kaget sekali dan kembali keadaan berubah Ia terdesak hebat dan sibuk sekali menangkis gulungan sinar Toya yang menindinya itu Makin lama ia makin bundur dan jalan keluar makin sempit Akan tetapi suara seperti tadi terdengar lagi 30 ruji berpusat pada roda Dari tanah lempung membuat jembangan Pada tempat yang kosonglah terletak kegunaannya Kata-kata ini pun adalah ayat-ayat dari kitab Tutekheng yang menunjukkan bahwa pada kekosongan itulah terletak kegunaannya Karena apa artinya roda kalau hanya ada lengkungannya di luar Juga jembangan takkan ada artinya kalau tidak ada kekosongan di dalamnya Bagi orang lain saja ini tidak ada artinya Namun bagi Bihang berarti sekali Tadi ia sibuk menghadapi ilmu Toya yang diputar-putar merupakan lingkaran-lingkaran besar yang menutup semua jalannya Akan tetapi begitu mendengar ini Ia segera teringat bahwa ia terlampau memperhatikan gulungan sinar Toya yang melingkar-lingkar Begitu mendengar sajak itu Bihang cepat menggerakkan pedang dan menyerang hebat ke arah tengah-tengah lingkaran Tubi Tan Hwasyo terkejut sekali Ia mengeluarkan teriakan kaget dan marah Namun tetap saja ujung pedang Bihang berhasil melukai pangkal lengannya sehingga mengeluarkan banyak darah Setelah dua kali melihat bahwa sajak-sajak itu ternyata membantu Bihang Hwasyo ini terperanjat dan kemarahannya memuncak Bangsat, kau dulu ku bikin habis ia melompat dan menyerang seorang pemuda yang berdiri di antara para penonton Pemuda itu bukan lain adalah yalusan dan melihat Hwasyo menerjang keluar Para penonton menjadi geger dan cepat-cepat lari mundur Pada saat itu, dari luar datang tiga orang tamu Begitu Toya Tubi Tan Hwasyo menyambar, yalusan melangkah mundur Hwasyo yang sudah marah sekali itu tidak memperdulikan apa-apa lagi Toyanya terus menghantam dan hampir saja mengenai kepala seorang nenek tua Dengan senyum mengejek nenek ini tenang-tenang saja mengangkat tangan kiri dengan dua jari terbuka Dijepitnya Toya itu dan di lain satu bitan Hwasyo sudah teruyung ke belakang sampai lima tindak ketika Toyanya didorong oleh nenek itu Semua orang terheran-heran, akan tetapi tanpa memperdulikan sesuatu Nenek itu terus berjalan masuk, diikuti oleh dua orang yakni sepasang suami istri yang setengah tua dan nampaknya gagah sekali Ayah, ibu Kalisang menyambut dan pihak tuan rumah juga-juga buru-buru menyambut Nenek itu ternyata Chang Hoa Sutai ketua dari Chang Hoa Pai Tubi Tan Hwasyo juga mengenalnya maka ia menjura dan berkata Harap Sutai sudi memaafkan karena tadi dalam mengejar seorang bangsa Pin Cheng hampir kesalahan tangan Akan tetapi Chang Hoa Sutai tidak meladeninya dan duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya Yang Nam Maju dan menyambut Wong Sin dan Cying dengan ramah tamah sekali Akan tetapi sebelum tamu baru ini sempat bercakap-cakap Tiba-tiba Tubi Tan Hwasyo sudah berseru marah dan menyerang lagi pemuda yang masih berdiri di situ dengan senyum tenang Serangannya hebat mengarah kepala, akan tetapi lebih hebat lagi sambutan pemuda itu Dengan tangan kiri ia menyambut Toya, ditangkapnya lalu digentakan ke kiri Tubuh Tubi Tan Hwasyo terbawa dan terguling roboh Pada saat itu, Bihong sudah melompat maju dan sekali pedangnya disabetkan Leher Tubi Tan Hwasyo sudah putus Suami istri yang datang bersama Chang Hoa Sutai tadi adalah Wong Sin dan Cying Mereka dengan bingung memandang Bihong Wajah Wong Sin menjadi agak pucat dan Cying juga memandang dengan matel, terbelalak Tangannya otomatis menyentuh lengan suaminya Dan biarpun keduanya tidak mengucapkan sepatah perkataan Hati mereka sama-sama terkejut melihat seorang gadis yang wajahnya serupa benar dengan wajah Hong Hui Siapakah gadis ini? Demikian pikir mereka dengan hati bergebar Sementara itu, melihat Tubi Tan Hwasyo sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi di depan kakinya Tiba-tiba Bihong menangis dan berkata nyaring sambil berdongak ke atas Kongkongongong buhai Ibu Hong Hui, kalian lihatlah, aku telah berhasil mengirim roh musuh besar kita kepada kalian Kemudian nona ini menangis terseduh-seduh Terdengar teriakan menyayat hati dan Wong Sin sudah melompat ke depan Bihong terus memeluknya Gadis itu tentu saja kaget sekali dan hendak menggerakkan tangan memukul Akan tetapi Wong Sin cepat berkata Anakku, kau, kau anak Hong Hui? Ah, kalau begitu, akulah ayahmu nak Wajah Bihong menjadi pucat, tubuhnya menggigil Ia masih tidak percaya dan membentak Kau siapa namaku Wong Sin? Aku ayahmu, apakah ibumu tak pernah memberit tahu mendengar ini? Bihong lalu memeluk ayahnya sambil berkata Ayah, anakmu Bihong setengah mati mencari kau, Bihong anakku Dimana ibumu? Mengapa kau tadi, kau sebut ibumu? Tiba-tiba Bihong merenggut tubuhnya terlepas dari pelukan ayahnya Lalu melompat mundur Wajahnya masih pucat akan tetapi matanya menatap wajah ayahnya dengan sinar kemarahan Ayah, kalau betulkah suami mendiang ibuku Kenapa kau meninggalkan ibu? Kenapa kau tidak muncul sampai ibu meninggal karena duka? Kenapa kau diam saja ketika Kongkong dibunuh Tubi Tan Hwasiosi keparat ini? Ayah, apa artinya ini semua? Kenapa kau malah tak pernah, tak pernah menengok aku Wong Sin menundukkan mukanya? Aku salah, aku bersalah, anakku Sekarang kau turut aku, dia itu dia, ibu tirimu Ia menuding ke arah Cying, lalu ke arah Kalisang Dan dia itu, yang sekarang akan menjadi penganten, dia itu adik tirimu Bihong mulai sekarang ayahmu akan merawatmu Tiba-tiba Bihong mengeluarkan suara ketawa Suara ketawa yang menegakkan bulu Roma karena suara itu lebih banyak menangis daripada tertawa Huh, jadi kau meninggalkan ibu, lupa anak istri, karena, karena perempuan ini Jadi kau menyia Nyiakan ibu untuk menikah lagi? Ayah, biarpun aku anakmu, aku harus katakan bahwa kau bukan seorang berjiwa gagah tutup mulutmu Setan terdengar teriakan nyaring dan sesosok tubuh melompat cepat Tau-tau sebatang pedang berkelebat ke arah leher Bihong Melihat bahwa yang menyerangnya adalah wanita yang disebut ibu tirinya Bihong bangkit marahnya, cepat menangkis dengan pedangnya dan di lain saat dua orang wanita garang ini sudah saling serang dengan hebatnya Selagi Wong Sin dan semua orang kebingungan melihat peristiwa yang berlarut-larut menjadi makin hebat itu Tiba-tiba terdengar suara ketawa aneh dari Chang Hoa Setai dan nenek ini Tau-tau sudah melayang dan dengan kedua tangannya menyerang kepala seorang pemuda yang bukan lain adalah Yalusan Pemuda ini terkejut dan mengelak sambil membentak Nenek tua apakah sudah gelat tiada hujan tiada angin menyerangku Kau tentu takkan tinggal diam kalau gadis itu kalah Lebih baik aku menghalangimu lebih dulu Memang nenek ini tadi sudah melihat gerakan Yalusan dan maklum akan kelihayan bocah itu Ia tahu pula bahwa kalau bocah itu turun tangan membela Bihong, muridnya takkan menang Maka sebelum hal itu terjadi, ia sengaja menyerang lebih dulu Siapa kira serangannya gagal dan pemuda itu ternyata lebih lihai daripada dugaannya semula Dengan marah ia lalu mengeluarkan senjatanya, yaitu sebuah tasbeh di tangan kanan dan sebuah kebutan merah di tangan kiri Dengan sepasang senjatanya ini, Chang Hoa Sutai menyerang Yalusan Pemuda itu kaget sekali melihat kehebatan si nenek Cepat ia mencabut pedang pekong kiam yang selalu ia semunyikan di balik baju Lalu memutar pedannya dengan tenaga menyambut Chang Hoa Sutai menggerakkan kebutan merahnya dengan tenaga Im Jiu Sedangkan tasbehnya dengan tenaga Yang Kang Kedua senjata ini menyambar-nyambar, angin yang menyambar dari senjata itu sangat dasyat Akan tetapi Yalusan yang telah menerima warisan ilmu pedang dari pekong kiam siang Dengan tenang menyambut semua serangannya, bahkan dapat balas menyerang tak kalah hebatnya Melihat dua pertandingan silat tinggi ini, semua tamu menjadi gembira dan tegang Karena tidak mereka sangka-sangka di tempat ini mereka akan disuguhi pertandingan yang demikian hebat Orang yang paling bingung adalah Wang Sin Yang seorang istrinya, yang seorang lagi anaknya Bagaimana dia tidak menjadi bingung? Di samping kebingungannya, ia pun gelisah dan menyesal bukan main Insyaf bahwa kejadian hari ini adalah akibat dari sikapnya yang kurang jantan ketika dahulu menghadapi Chi Ying Apalagi mendengar bahwa Ong Hui mati karena berduka memikirkannya Hatinya seperti ditusuk-tusuk dan tak terasa lagi kedua matanya menjadi basah Ia menghampiri tempat pertempuran itu Melihat Wang Sin maju, Bihong berseru Ayah, kau mau membantu dia? Baik, kau bunuhlah anakmu ini Chi Ying membentak Mau membantu anakmu? Boleh kau serang aku Wang Sin mencoba untuk memisah mereka? Katanya Chi Ying Bihong, kasihanilah aku Sudahilah pertempuran ini Akan tetapi mana mau dua jago betina berhenti Keduanya panas hati dan keduanya hendak saling bunuh Bukannya berhenti, malah pertempuran makin hebat Sudahlah, sudahlah Chi Ying Ong Hui, kalian semenjak dulu tidak mau bersatu Aku yang bodoh dan berdosa, biar aku menebus dosa Ong Hui, kau tunggulah Aku dan dengan pedangnya, orang gagah ini menusuk dadanya sendiri sampai hampir tembus Ia memekik dan roboh mandi darah Wang Sin Chi Ying memburu dan menjerit Ayah Bihong melempar pedangnya dan loncat menubruk Kali sang membelalakan matanya, lalu menubruk sambil menjerit pula Tiga orang itu menangis dan mendekati tubuh Wang Sin Wang Sin membuka matanya, terengah-engah Melihat tiga orang itu berlutut dan menangis, ia berkata terputus-putus Chi Ying Bihong, setelah aku mati, janganlah, jangan kalian bermusuhan lagi Chi Ying sesenggukan Bihong menangis terisak-isak Berjanjilah, Wang Sin mendesak Dua orang itu saling pandang, tak dapat menjawab karena kebencian masih meracuni hati Berjanjilah, kalau kalian tidak mau menurut Aku takkan mati meram Bihong menggelengkan kepala Aku akan, menurut Ayah Aku, aku takkan memusuhi Dia, Chi Ying berjanjilah Dia sudah yatim, dia tuh Apa, masih, masih benci padanya Chi Ying yang lebih dulu menjawab Aku berjanji, pesanmu Wang Sin menarik napas panjang, kelihatan lega sekali Ia memandang puteranya, tersenyum Chi Ying ku lihat yang nam berubah baik Kau langsungkan pernikahan anak kita Jangan lupa syarat-syarat yang kita ajukan dahulu Harus dipenuhi Kesehan para budak Sudahlah selamat semua, aku pergi Orang gagah yang menjadi buah bibir sebagai seorang pahlawan jantan para budak di Tibet itu menghembuskan napas yang terakhir diiringi tangisan Chi Ying, Bihong dan Kalisang Yang nam melihat ini segera maju dan menghibur, lalu mengurus jenazah itu dibawa ke dalam Sementara itu pertempuran antara Chang Hoa Sutai dan Yalu San masih berlangsung terus dengan hebatnya Mereka berdua tidak memperdulikan akan semua kejadian di situ Sebetulnya Yalu San merasa tidak enak sekalipun ingin menghentikan pertempuran akan tetapi mana dia bisa Chang Hoa Sutai yang selama ini belum pernah menemukan tandingan Sekarang menghadapi pemuda itu ia tidak mampu merobohkannya Sudah menjadi penasaran dan marah sekali Menyerang dengan hebat dan tidak memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk keluar dari kalangan pertandingan Mereka sudah bertempur selama 300 jurus lebih dan Yalu San mulai terdesak Tiba-tiba terkesyurangin dan tahu-tahu di dekat pertempuran sudah berdiri seorang kakek tua yang bertubuh jangkung kurus Kakek ini mengelus-elus jenggotnya yang sudah panjang Lalu berkata halus Chang Hoa, sampai tua kau masih saja galak sekali Ia menghela nafas dan mengebutkan tangan kirinya Ujung bajunya menyambar ke tengah pertempuran dan dua orang yang sedang bertanding itu terhuyung mundur dan perkelahian mereka terhenti Suhu, yalusan berseru girang dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu Kau kata Chang Hoa setai dan, aneh sekali, wajah nenek itu menjadi merah seperti orang malu Akan tetapi matanya memancarkan sinar ganjil, seperti orang yang tiba-tiba teringat akan sesuatu yang mesra Jadi dia ini muridmu Lihai sekali kau, makin tua makin hebat Chang Hoa, pertempuran kali ini sebetulnya menyerangkan Sayang terjadi peristiwa menyedihkan dengan kematian mantu muridmu Pada saat itu, Cying, Dihong, dan Kalisang juga sudah keluar dan semua mata memandang kakek yang baru datang ini dengan heran Chang Hoa setai lalu memperkenalkan kakek itu kepada Cying Dia ini, dia pekong kiam siantutek cinjin, dia dahulu, dia dahulu, Suhengku Tentu saja nenek ini malu untuk mengaku bahwa sebenarnya kakek ini dahulu adalah kekasihnya Mereka berpisah karena watak Chang Hoa setai yang amat galak sehingga terjadi percepcokan yang memisahkan mereka Chang Hoa setai memandang kepada halusan dan berkata kagum Orang muda, kau tidak memalukan menjadi muridnya Tupek cinjin tersenyum dan mengelus-elus jenggotnya Memandang Cying dan berkata Muridmu ini juga hebat, biarpun galak seperti kau tapi dapat memaafkan Anak dirinya Cying, ketika kau ditolong oleh burumu Ingatkah kau akan bocah yang dulu kau bawa minggat dari loka? Dia itulah bocah itu Aku tidak tahu namanya Maka ku beri nama halusan Cying terkejut dan memandang kepada pemuda itu Lalu ia terisak dan berlari maju Memegang kedua tangan halusan Kau, kau tuang halusan melongo Tidak tahu apa artinya ini semua Dengan ringkas Cying lalu menuturkan riwayatnya ketika masih bayi Bagaimana orang tuanya terbunuh oleh kaki tangan cuon tanah yang kean Dan bagaimana ia membawa anak itu melarikan diri Mendengar ini, halusan menjatuhkan diri di depan Cying dan berkata sambil menangis Kalau begitu, kau sudah menolong jiwaku Banyak terima kasih atas semua budimu, gibi Semua orang terharu melihat adegan ini dan tidak ada orang yang membuka suara Maka amat jelas kedengaran suara Pekong Kiam Sian ketika ia berkata Dunia ini merupakan tempat ujian bagi manusia, juga tempat hukuman Siapa tidak kuat pasti tergoda dan melakukan perbuatan-perbuatan sesat Makin besar penyelowangannya makin besar pula hukumannya Namun betapapun besar penyelowangannya Asal orang itu dapat sadar, insaf, dan bertobat kembali ke jalan benar Dia boleh dibilang manusia berbahagia Kasihanilah orang yang tidak menyadari kesalahan sendiri dan terus membuta dan tidak tahu bahwa dia menindak ke jalan sesat Menganggap diri sendiri baik dan menimpakan semua kesalahan kepada orang-orang lain Permusuhan antara yang Nam dan Wong Sin disedahi dengan pengikatan jodoh anak-anaknya Itulah baik sekali Semoga selanjutnya masing-masing akan dapat bekerja sama demi kebahagiaan orang-orang yang patut ditolong Dan kau, Bi Hong Guru Mutu Gichow Isu adalah seteku sendiri Maka kau adalah murid keponakanku Kau sudah membunuh Hwasyo-Hwasyo Tibet Akan tetapi hal ini adalah karena tubitan Hwasyo dan galang Hwasyo atas kehendak mereka sendiri telah menyerbu ke Kunlun dan membunuh Chin Kek Tosu dan Ong Wuhai Maka dengan pembalasan ini, hutang priutang sudah lunas Setelah berkata demikian, kakek ini memandang ke arah para Hwasyo Tibet dengan metu berpengaruh Ada pun Bi Hong ketika mendengar bahwa kakek itu adalah supeknya sendiri lalu memberi hormat Dari golongan Hwasyo yang berkedudukan tinggi, berdiri seorang Hwasyo yang sudah tua, bertubuh kurus dan bersikap agung Omi Tohut, apa yang Tuyewu katakan tiada salahnya Baru sekarang Pinceng beramai tahu bahwa Sutetu Bitan telah membinasakan orang-orang Kunlun Pai Biarlah hutang nyawa, bayar nyawa, semua sudah ditentukan oleh karma masing-masing Su Yew suka menghabiskan sampai di sini saja Pinceng mengucapkan banyak terima kasih Diam-diam tutek Chin Jin kagum sekali dan ia berkata kepada muridnya Ya Lusan, Bi Hong, marilah kau ikut Pinto kembali ke Kunlun San Dua orang muda itu tidak membantah setelah berpamitan kepada Chin yang menjadi terharu sekali Kedua orang muda itu lalu mengikuti Pekong Kiam Sian kembali ke timur Pernikahan dilangsungkan dan semenjak saat itu terjadi perubahan besar bagi para budak di Tibet Kali Sang mendapat pangkat gelas ha dan pemerintahan mengeluarkan undang-undang supaya para tuan tanah lebih memperhatikan nasib para budak Adapun Chin Jin, dia bertindak sebagai pemeriksa Dia berkelana di Tibet untuk memeriksa apakah perintah ini dijalankan baik-baik oleh para cuan tanah di dusun-dusun sehingga nasib para budak agak terjamin Akan tetapi usia manusia terbatas Setelah orang-orang seperti Chin Jin dan Kali Sang meninggalkan dunia ini, siapa lagi yang memperdulikan nasib para budak? Cuan tanah, mereka mempunyai pegangan sendiri bahwa tanpa memeras para budak, kekayaan mereka takkan bertambah dengan mudah Bagi mereka, mengeluarkan modal setel harus mendapat keuntungan 10 tel, biarpun dengan jalan apa juga Kalau perlu menindas para budak agar mereka bekerja lebih hebat dengan mendapat upah lebih rendah Selama sistem cuan tanah dan perbudakan belum hapus dari muka bumi, selama itu pula nasib para budak, para buruh tani akan tergencet Banyaknya peluh yang keluar dari badan tidak cukup untuk memuaskan dahaga, untuk mengenyangkan kelaparan, untuk menyelimuti tubuh yang telanjang Beberapa puluh tahun kemudian, kembali para budak di Tibet mengalami penindasan Kembali cuan-cuan tanah menjadi raja kecil dengan begundal-begundalnya berikut pendeta-pendeta yang hanya bersih kulit kepalanya, namun kotor hatinya Rakyat kecil tetap menderita Akan tetapi Tuhan bersifat adil, pasti akan tiba saatnya si penderita menang, si penindas hancur Tama